Ses! Dongfang Jinglei menarik napas dingin. Gadis di depannya ini benar-benar memiliki seni bela diri yang jauh melebihi dirinya sendiri, dan dari teknik gerakannya, sepertinya kekuatannya dekat dengan Ling Tian sendiri. Namun, orang ini belum pernah mendengar atau melihat sebelumnya. Sejak kapan Ling Tian memiliki bawahan yang luar biasa? Mungkinkah ini kekuatan tersembunyi Ling Tian sendiri? Berapa banyak lagi orang yang dimiliki Ling Tian? Dongfang Jinglei sangat jelas bahwa ada empat pria luar biasa lainnya yang menemaninya ketika dia melibatkan 400 ribu pasukan Wei Utara. Berita ini telah mengguncang seluruh benua, dan terlepas dari semua upaya mereka, tidak ada yang berhasil mengungkap identitas mereka. Seolah-olah mereka telah menghilang sekali lagi setelah pertempuran berakhir. Namun, tidak ada kekuatan utama yang berani menjatuhkan pengawal mereka karena ini. Faktanya, semua orang mencapai konsensus bahwa empat penunggang kuda lainnya mungkin adalah bawahan Ling Tian. Untuk bawahan jenis ini, asalkan ada keluarga yang punya satupun, mungkin akan menyebabkan banyak pesaing mereka kaget. Tapi sekarang, Ling Tian Ling Tian sebenarnya memiliki empat dari mereka. Tidak diragukan lagi ini menyebabkan kejutan universal bagi semua yang mengenalnya. Bagian yang paling berlebihan adalah kenyataan bahwa jika ada keluarga yang memiliki ahli kaliber seperti itu, berita itu akan lama bocor karena orang-orang seperti itu mirip dengan kilatan senjata perang tajam dan tidak dapat disembunyikan. Namun, tidak hanya Ling Tian berhasil memiliki empat dari mereka, tetapi ia telah berhasil menjaga semuanya tersembunyi tanpa membocorkan satu detail pun. Dan selanjutnya dia menyembunyikan mereka sekali lagi setelah menggunakannya untuk misi. Di dunia yang luas, tidak ada yang tahu di mana mereka berempat menghilang. Konsep ini tak terbayangkan oleh mereka. Memiliki empat ahli seperti itu bahkan bukan akhir. Sekarang benar-benar datang bersama gadis berjubah biru misterius ini. Sejauh Dong Fang Jinglei sadari, tidak ada wanita di pasukan empat asli ini. Selain itu, halaman keluarga Ling di Sky Bearing jelas merupakan tempat di mana banyak ahli bersembunyi, belum lagi Ling Chen yang misterius dan tangguh. Ling Tian, berapa banyak sumber kekuatan yang kamu miliki? Mungkinkah militer Ling Tian mungkin benar-benar melampaui keluarga Yu? Pikiran ini tiba-tiba muncul di benak Dong Fang Jinglei tiba-tiba, dan dia menggigil tak terkendali pada pemikiran yang tidak masuk akal ini. Sepertinya dia perlu mempertimbangkan ide bekerja sama dengan Ling Tian. Ketika langit semakin gelap, sosok Dong Fang Jinglei perlahan bergabung dengan kegelapan saat dia duduk di tendanya dengan pikiran yang dalam. Dari jauh, di puncak bukit yang telanjang, Ling Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memandangi galaksi berwarna keperakan di kejauhan, dan matanya juga berkilau. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan, dan angin malam berhembus lembut pada pakaiannya, membuatnya tampak seperti orang abadi yang menatap dunia jika seseorang memandangnya dari jauh. Tanpa kata-kata, sosok biru ramping muncul di sampingnya dan berdiri di sana menemaninya tanpa sepatah katapun. Dia juga menatap langit berbintang, seolah-olah ada sesuatu yang menarik tentang itu. Bahkan setelah beberapa lama, kedua orang itu tidak mengeluarkan suara. Bulan sudah menerangi langit yang gelap. Bagaimana kamu melewati bertahun-tahun ini? Suara Ling Tian terdengar melamun, seolah-olah bepergian dari dalam mimpi. Aku, Lisue tersenyum samar, apakah kamu menunjukkan kepedulian dan kepedulian padaku? Ling Tian berbalik, matanya menyala-nyala, apakah kamu berpikir bahwa kepedulianku padamu tidak cukup? Jika kamu tidak muncul, tentu saja aku akan kurang dari terganggu, tetapi karena kamu sudah datang, bagaimana aku sebagai kakak kamu bahkan tidak perlu bertanya. Sebagai kakak laki-laki, Lisue tertawa dingin ketika dia berbicara dengan nada sedih, dari masa lalu sampai sekarang, kapan kamu memperlakukan aku sebagai saudara perempuanmu? Sebelum kita berumur 10 tahun, Suir dulu adalah saudara perempuan terdekat denganku. Suara Ling Tian juga dipenuhi dengan rasa sakit ketika dia menjawab, namun, semuanya berubah, saat kita melewati usia 10 tahun. Derai cahaya di tanah terdengar dari air mata yang datang dari Lisue. Akulah yang berubah, tetapi sejak awal, kamu belum berubah sama sekali. Jangan bawa masa lalu lagi, Ling Tian melambaikan tangannya dengan sedikit tidak sabar. Lisue, apakah kamu mengerti? Hati Lisue penuh dengan kepahitan dan dia dengan rendah hati setuju, sebelum akhirnya menjawab pertanyaan Ling Tian. Sebenarnya, apapun yang aku katakan hari ini adalah kebenaran. Sejak aku lahir, aku tidak pernah keluar sebelumnya. Ini adalah kebenarannya. Dan mengapa tidak, Ling Tian terdiam kaget, dengan kemampuanmu saat ini, kamu akan puas mengubur dirimu sendiri di tengah-tengah gunung yang sunyi. Lisue hanya tersenyum ringan sebagai tanggapan ketika dia berbicara dengan sedikit melankolis, sejak aku mengikutimu dan secara misterius memindahkan diriku keluar dari mata air kuning, aku merasa bahwa kamu berada di dunia yang sama denganku, aku sama sekali tidak kesepian. Dan kamu benar-benar bisa bertahan dan tidak datang dan mencari aku. Seru Ling Tian kaget, dan juga dengan sedikit marah. Aku tidak ingat kamu begitu sabar sebelumnya. Mencarimu. Sementara aku ingin melakukannya, aku tidak berani. Jika aku bertemu dengan kamu, lalu apa yang harus aku katakan kepada kamu? Membiarkan senyum tertekan, Lisue menghindari tatapannya saat dia melanjutkan, apalagi, bagaimana aku mencarimu? Aku hanya seorang gadis kecil, aku hanya enam belas sekarang. Itu bukan alasan mengapa kamu menyembunyikan diri di pegunungan yang dalam, kan? Ling Tian mendengus, itu karena aku, bukan. Mata Ling Tian menajam saat dia menatapnya. Di malam hari, itu tampak seperti dua pedang tajam yang diarahkan ke wajahnya. Lisue tersenyum tetapi menolak untuk menjawab. Angin sepoi-sepoi-sepoi bertiup melewati rambutnya, dan keheningan yang nyaman turun. Ling Tian terus menatapnya sejenak sebelum berbalik dan menghela nafas. Menatap kejauhan, dia perlahan-lahan berbicara, kamu mungkin berhutang padaku di masa lalu, tetapi, hutang telah lama dibayar, atau haruskah aku mengatakan bahwa aku sudah mengumpulkannya sejak lama, kamu seharusnya tidak melakukan ini, setidaknya tidak seperti ini. Lisue tertawa ketika dia berbicara dengan lembut, kamu juga tahu bahwa dunia ini lebih terbelakang dibandingkan dengan dunia lama kita, dan pengetahuan kita saat ini dapat dianggap menakutkan oleh orang-orang di zaman sekarang ini, kamu dilahirkan dalam keluarga kaya dan dengan demikian dapat dianggap memiliki dukungan, tetapi jika aku muncul di depan masa, aku takut. Itu masih bukan alasanmu yang sebenarnya, kamu paling takut kalau kamu, akan merebut pusat perhatianku. Kamu memutuskan untuk memunci diri di pegunungan yang sunyi, siap untuk membusuk bersama dengan pohon-pohon dan rumput-rumput itu. Napas Ling Tian menjadi lebih tergesa-gesa, tapi kemudian, mengapa kamu muncul sekarang? Ling Tian menyadari sesuatu ketika dia berbicara. Namun, dia masih terus menatap Lisue. Dia penuh penyesalan, penuh rasa terima kasih, dan penuh perhatian. Ling Tian tiba-tiba mengerti mengapa Lisue akan menunjukkan dirinya pada saat ini alasan terbesar utamanya adalah dia dikejar oleh kepala bela diri. Dan dia bisa tahu bahwa Ling Tian sama sekali bukan lawannya. Bersembunyi di usia ini adalah karena kamu, mengekspos diriku juga karena kamu. Ling Tian terdiam, dan duduk tanpa sepatah kata pun, menundukkan kepalanya untuk melihat tanah. Tidak diketahui apa yang dipikirkannya, tetapi pikirannya bekerja keras, seperti sungai yang deras mengalir tanpa henti. Di masa lalu, dia selalu berpikir bahwa dia berhutang kepadanya, dan juga menegaskan pikiran yang sama. Bahkan ketika dia membalas dendam, dalam perjalanan mata air kuning, dia juga memikirkan hal yang sama. Hanya sampai hari ini dia menyadari bahwa dia sebenarnya telah menumpuk hutang sebagai gantinya, dan tidak diketahui berapa banyak hutangnya. Adapun dia, apapun yang dia hutangkan telah dicuci bersih bersama dengan ledakan di kehidupan sebelumnya. Pada titik ini, ada perasaan yang tidak diketahui di hati Ling Tian, berbagai rasa manis, asam, dan pahit membanjiri, dan ia merasakan perasaan masam di hidungnya. Tak lama, suara Lisue tiba-tiba terdengar, bagaimana denganmu? Apakah kamu baik-baik saja selama beberapa tahun ini? Ketika dia menjawab, apa yang tidak baik tentang hidupku? Menjadi bangsawan muda, penerus generasi ketiga, dan berpakaian dan diberi makan dengan baik, dengan semua harapan aku terkabul, aku bahkan memiliki nama sutra nomor satu, jadi bagaimana mungkin aku tidak memiliki kehidupan yang baik? Secara alami, ini lebih baik daripada milikmu sebagai gadis di pegunungan. Lisue tertawa kecil dan tenang. Hanya setelah waktu yang lama dia melanjutkan, karena kamu memiliki kehidupan yang baik, lalu mengapa, mengapa kamu masih ingin berjuang untuk hegemoni? Ling Tian dengan ringan menghela nafas ketika dia berbicara dengan kesepian yang berat, kalau begitu katakan padaku, selain ini, apalagi yang bisa aku lakukan? Apa yang harus aku lakukan untuk membuktikan bahwa aku, Ling Tian, pernah ke dunia ini sebelumnya? Atau haruskah aku katakan dengan cara lain, bahwa apalagi yang cukup untuk menarik perhatian aku? Apa yang bisa aku lakukan untuk menghilangkan rasa bosan aku? Kamu mungkin tahu keberadaan aku di dunia ini, tetapi di dunia aku, hanya ada aku dan aku sendiri. Lisue dengan sedih menatap Ling Tian, dan berkata dengan lembut, aku tahu, aku tahu. Tahun-tahun ini tidak mudah bagimu. Ling Tian hanya menyeringai, tetapi dia berpikir dalam hati, bagaimana mungkin itu mudah, ketika aku sudah harus mulai merencanakan dan merencanakan bahkan ketika berada dalam rahim ibuku. Semua orang hanya melihat tanpa terkendali dan merajalela, tetapi tidak ada yang tahu tentang rasa sakit yang harus aku alami. Dan siapa yang bisa mengerti betapa aku telah berkorban dalam kegelapan? Aku hanya memiliki masa kecil di kehidupan aku sebelumnya, tetapi dalam kehidupan ini, aku bahkan tidak memiliki masa kecil. Dari saat keluarga Ling bertemu dengan krisis internal, untuk masalah dengan keluarga Yang dan bahkan ke Istana Kaisar, kemudian akhirnya ke air angin surgawi, ia akhirnya berjalan ke titik ini, di mana ia bisa bertarung dengan berbagai ahli di seluruh benua. Semua orang tampaknya melihatnya sebagai seseorang dengan pandangan jauh ke depan, bebas dan tidak terkendali, bahkan tidak terkekang dan di luar hukum. Namun, kenyataannya berbeda, langkahnya yang mana yang tidak direncanakan dengan hati-hati dan cermat, seolah-olah berjalan di atas es. Berapa kali, ketika dia berjalan beberapa tahun terakhir, apakah dia berhadapan muka dengan kematian, lalu membalik meja. Satu langkah yang salah dan tidak akan ada jalan kembali. Siapa yang bisa melihat melalui kesulitan yang tak terhitung yang dideritanya. Dan saat ini dia bahkan dikejar oleh pemilik Medali Marsial Order, berkeliaran dalam situasi yang menyedihkan. Saat ia berpikir, Ling Tian hanya menghela nafas, dengan dingin berkata, ambil saja semua ini sebagai mimpi. Li Sui tersenyum, tetapi dia tampaknya telah mendeteksi kekacauan batin Ling Tian, ketika dia dengan lembut berbicara, mimpi ini bisa dikatakan sangat lama. Saat dia berbicara, dia duduk di samping Ling Tian, matanya yang besar berkedip, dengan cepat, seolah-olah dia takut, atau tidak cukup berani. Dia tampaknya berpegang pada harapan, saat dia perlahan-lahan bersarang di samping Ling Tian. Kedua mayat bersentuhan, dan dengan gemetar, segera dipisahkan. Didahi Ling Tian, keringat dingin bisa terlihat keluar. Li Sui dengan hati-hati menyesuaikan sudut tubuhnya, sedikit gemetar saat dia menggeser kepalanya ke bahu Ling Tian. Matanya sedikit merah dan di dalam matanya, kilau cahaya bisa terlihat membentuk seperti perhiasan. Ling Tian hanya menghela nafas panjang sebelum mengulurkan tangannya dari lengan bajunya dan menariknya langsung ke dadanya. Lengan bajunya mengikuti segera setelah itu, terbungkus limut di atasnya, ketika dia berseru dengan amarah pura-pura, mengapa kamu begitu banyak menggeliat? Pergi dan tidurnya, tidak ada konotasi vulgar pada kata-katanya, hanya nada seorang kakak lelaki yang menegur adik perempuannya, penuh cinta dan perhatian. Li Sui tampaknya mabuk dengan perasaan seperti itu, mengerucutkan bibirnya dan dengan patuh mengeluarkan suara, en, sebelum ia masuk ke dada Ling Tian. Dia menemukan tempat yang nyaman dan tenang. Dengan lembut menopang tubuhnya, Ling Tian menghela nafas rendah, saat dia memandang keluar di langit luas yang kosong serta bulan yang jernih dan murni, cahaya kaburnya menyinari dan menerangi gunung dan sungai yang luas, seolah-olah memurnikan mereka. Perasaan aneh mulai terbentuk di dadanya, perasaan dingin namun basah. Lengan Li Sui dengan erat melingkari pinggangnya dan sosoknya yang lembut gemetaran tanpa henti saat dia menangis terseduh-seduh. Air matanya mengalir tanpa henti, dan tak lama ada pac basah besar di dada Ling Tian, dan itu bahkan menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Ling Tian hanya bisa menghela nafas pada dirinya sendiri dan mengencangkan pelukannya. Malam berlalu dengan tenang, dan Ling Tian tahu bahwa Li Sui harus melampiaskan rasa bersalah yang selalu dia simpan dalam hatinya, jadi dia dengan sabar memeganginya. Ling Tian duduk diam sepanjang malam, sama seperti Li Sui tanpa isak-isak tangis sepanjang malam. Ketika Fajar menyingsing dan angin dingin berhembus, Li Sui akhirnya mengakhiri Foya menangis dan melampiaskan semua perasaan yang bertentangan. Dia mengangkat kepalanya ketika angin menggelitik hidungnya, memperlihatkan kerudungnya yang basah oleh air matanya. Tabir jatuh karena berat, mengungkapkan dua mata merah dan bengkak mirip buah persik matang, dengan jejak air mata di wajahnya. Pada saat ini, dia menyerupai anak kucing dengan wajah yang kotor. Li Sui menundukkan kepalanya karena malu ketika wajahnya memerah. Setelah itu dia sepertinya menyadari bahwa dia baru saja menampilkan dirinya yang jelek di depan Ling Tian, dan berseru, segera menutupi wajahnya dengan tangannya. Sungguh jelek, ejek Ling Tian, lihat saja dirimu, wajahmu mirip dengan anak kucing kotor yang ditinggalkan. Jika orang-orang melihat, mereka akan berpikir bahwa bangsawan Ling yang hebat ini telah menggertakmu. Sik, aku benar-benar khawatir bagaimana kamu akan menemukan seseorang untuk menikah dengan wajah itu. Li Sui segera menggerakkan kakinya dengan marah, sebelum melemparkan dirinya sendiri dan menutupi wajahnya di dada Ling Tian, mendengus, siapa yang kau panggil jelek? Siapa yang kamu katakan tidak bisa menikahi siapapun? Saat dia berbicara, tangannya dengan penuh semangat menggoyang-goyangkan pinggang Ling Tian, memutar daging di sana. Aku jelek? Aku yang jelek? Aku yang paling jelek? Oh tuanku, mengapa kalian semua wanita selalu suka menargetkan tempat yang sama? Ling Tian hanya bisa memohon belas kasihan. Kamu perempuan! Hmm, Li Sui menyipitkan matanya dengan berbahaya. Aku hampir lupa, bangsawan Ling di sini memiliki kekuatan dan pengaruh dan juga terlihat begitu elegan dan ramah-tamah. Kamu pasti memiliki banyak istri dan selir di rumahmu, dengan keindahan yang berlimpah seperti awan, kan? Apakah kamu masih perlu menyebutkannya? Ling Tian mengangkat kepalanya dengan bangga, pesona saudaramu tidak dapat ditolak. Wanita akan berlari kembali ke rumah mereka saat mereka melihatku, dan tidak akan keluar bahkan jika mereka dipukul menggunakan klub. Ayases! Kamu masih berani mengatakannya. Kalian memang pejantan! Li Sui segera menyerang pinggang Ling Tian dengan cara yang paling kejam, di sini lilitan 180 derajat, kemudian berubah menjadi lilitan 360 derajat dongeng saat dia meludahkan. Ling Tian merintih kesengsaraan, memohon pengampunan. Ini tidak dipalsukan, karena gerakan yang dilakukan oleh wanita ini bisa dikatakan sebagai rasa sakit terbesar pria. Bahkan tubuh saleh abadi tidak dapat melindungi kamu dari rasa sakit. Li Sui mendemus dengan marah dan memutar kepalanya ke samping, mengerutu dan mengabaikannya. Ling Tian hanya bisa tersenyum tanpa daya sebagai tanggapan, lalu tiba-tiba mendesah panjang dan berat, seolah-olah semua hal yang tidak menguntungkan dari zaman kuno tiba-tiba mendarat di atasnya. Desahan itu sangat berat dan menyedihkan. Mengapa kamu menghela nafas tanpa pantun atau alasan? Li Sui memang tertarik pada triknya. Sementara dia mungkin memiliki kecerdasan di atas kebanyakan orang, ketika sampai pada masalah tentang Ling Tian, IQ-nya akan menukik. Dia segera berbalik untuk menghadapnya. Lelah! Aku benar-benar lelah! Ling Tian menghela nafas, merasakan kelelahan dari seluruh bagian tubuhnya ketika dia melanjutkan. Kamu mungkin tidak tahu ini, tapi aku di kehidupan sebelumnya tidak pernah benar-benar memiliki ambisi untuk membidik sesuatu. Karena itu, aku berakhir dengan akhir yang menyedihkan. Pada titik di mana aku tahu hidup aku telah berakhir, aku kemudian menyadari bahwa di dunia ini tidak masalah apakah kamu memiliki ambisi atau tidak, masih akan ada orang yang tidak akan membiarkan kamu pergi. Bahkan jika kamu kembali ke sudut, selama kamu masih bernafas, akan ada orang yang akan mengejar kamu. Karena hanya yang mati bukanlah ancaman. Karena itu, saat aku datang ke dunia ini, aku selalu mengingatkan diri aku pada satu hal. Tatapan Ling Tian sangat dalam, apa yang seharusnya menjadi milikku, akan menjadi milikku jika ada yang ingin mengambilnya dari aku, aku akan membunuh mereka. Selama aku menyukai itu, bahkan jika itu bukan milik aku, aku akan tetap merebutnya. Selama itu jatuh ke tangan aku, maka itu milik aku. Aku perlahan berjalan ke tempat aku sekarang, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa apa yang aku butuhkan untuk merebut sebenarnya adalah seluruh dunia di bawah langit. Aku benar-benar bingung sekarang. Jika aku berhasil merebut semua di bawah langit, lalu apalagi yang bisa aku ambil? Apalagi yang bisa aku perjuangkan? Apalagi yang akan menarik perhatian aku? Ling Tian sebenarnya hanya ingin menggunakan trik kecil untuk menggoda Lisue dan menyelesaikan situasi yang memalukan itu, tapi entah bagaimana dia terpengaruh oleh emosinya dan terbawa suasana. Lisue menundukkan kepalanya, tenggelam dalam pikirannya, dan hanya diam-diam menjawab beberapa detik kemudian, sebenarnya, tidak perlu untuk merebut, juga tidak ada kebutuhan untuk memutuskan apa yang menjadi milik siapa. Kepemilikan, pada akhirnya, hanyalah sebuah benda di tangan seseorang. Siapa orang itu yang memegangnya adalah bagian penting. Alasan ini seharusnya sudah kita pahami sejak lama, bahkan jika hati kita menolak untuk mempercayainya, setidaknya untuk aku. Berdasarkan alasan ini, apakah itu dunia masa lalu kita atau tempat baru ini, itu adalah sesuatu yang terlalu kejam bagi orang-orang untuk menerima. Lingtian dengan kecewa menjawab, emosi dan perasaan di antara orang-orang sebenarnya terlalu menyeramkan. Di masa kacau, para pahlawan bersaing untuk supremasi. Ini selalu terjadi, Lisue tersenyum manis, kecuali jika kamu dapat membangun kerajaan yang bersatu, hanya dengan demikian mayoritas rakyat jelata dapat terhindar dari nasib buruk mereka. Selama ada kekacauan, pasti akan ada perang, dan dengan perang, penjarahan dan perampokan akan menjadi hal biasa. Hal-hal ini tidak akan pernah bisa dihindari. Namun, di bawah kekaisaran bersatu, pasti akan ada orang yang dapat menghindari nasib kejam seperti itu. Meskipun bahkan di bawah kekaisaran bersatu, pasti masih ada orang yang tidak dapat menghindari nasib ini. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat kamu ubah bahkan jika kamu menjadi dewa. Untuk dapat mengakhiri waktu kacau ini bisa dianggap sebagai tindakan yang baik, akhirnya Lisue menyimpulkan. Dengan pengetahuan dan ingatanmu tentang kehidupan masa lalumu, itu bisa dianggap sebagai hasil terbaik yang bisa diminta seseorang jika kau yang akan mengakhiri semuanya. Mungkin, tanggung jawab ini bahkan bisa menjadi alasan asli mengapa kamu datang ke dunia ini. Tanggung jawab, tanggung jawab aku, Lingtian tertawa, mendengus dengan jijik pada konsep ini. Lisue tersenyum manis dan mengganti topik pembicaraan, kemarin ketika kamu mendiskusikan syarat dan ketentuan dengan Dongfang Jinglei, kamu adalah orang yang sangat dermawan. Dia berkata dengan niat terselubung. Lingtian tersenyum penuh pengertian sebagai tanggapan, maksudmu fakta menjanjikannya bidang hegemoni, seperti negara di suatu negara. Lisue menganggup dan berbicara sambil berpikir, sepertinya, Dongfang Jingtian tampaknya lebih ambisius dibandingkan dengan Dongfang Jinglei, tetapi yang terakhir jelas tidak sesederhana kelihatannya. Jika melalui bantuanmu dia diizinkan untuk mendapatkan kekuatan, maka aku mungkin tidak akan terkejut walaupun dia kembali menggigitmu. Aku juga tidak akan menganggapnya aneh. Lingtian dengan acu tak acu menjawab, tapi dia selamanya tidak akan memiliki kekuatan yang cukup untuk melawanku. Selama dia menyetujui persyaratan aku, itu akan menjadi tidak mungkin baginya. Aku tidak akan pernah memberi siapapun kesempatan untuk mengkhianatiku, bahkan tidak ada satupun kesempatan. Adapun memungkinkannya untuk menjadi tiran lokal untuk suatu negara dalam suatu negara. Itu harus menunggu sampai langit tenang sebelum kita bisa membahas apapun. Lingtian tertawa lembut, tapi itu penuh dengan niat membunuh yang sedingin es. Li Sui menghela nafas sekali, apa yang kamu katakan masuk akal. Jika dia tidak setuju, maka dia hanya bisa menonton tanpa daya ketika saudaranya dilahap. Jika dia setuju, maka bahkan jika dia menunggu sampai hari ketika dunia dipersatukan, statusnya pada akhirnya hanya berasal dari mulutmu pada akhirnya. Sepertinya aku terlalu memikirkannya. Lingtian tertawa sebagai tanggapan, sebelum berdiri. Jika aku menghitung dengan benar, keadilan seharusnya sudah lama meninggalkan tempat kejadian, dan sudah waktunya bagi kita untuk pergi dan mengagumi pemandangan medan dengan pertempuran ahli nomor satu. Pada saat yang sama, batuk-batuk, kataku, Li Sui, kamu harus pergi dan mencuci muka, aku akui bahwa kamu cantik, dan meski kamu mungkin tidak kalah dengan wanita-wanita terkenal itu, setelah menangis semalam, kamu masih perlu menghilangkan noda itu, bukan? Kamu mengatakan bahwa aku terlihat seperti kucing-kucing kotor lagi. Li Sui segera memerah, menjejakkan kakinya dengan marah, kamu benci. Hahaha! Lingtian telah lama melayang pergi dengan cepat, dan suaranya terdengar dari jauh, ngomong-ngomong, kamu dapat membantu aku mencuci pakaian aku juga, kemarin kamu banyak menangis sehingga bisa membentuk sungai, dan sekarang semua pakaian aku sudah basah, jadi mereka cukup tidak nyaman untuk dikenakan. Hahaha! Di tengah tawanya, Lingtian telah lama melarikan diri sejauh yang dia bisa. Dari belakang, Li Sui benar-benar malu, mengejarnya dengan wajah merah tomat. Koma! Setelah melihat kekacauan yang menghancurkan di depan mereka, Lingtian dan Li Sui sama-sama menderita guncangan hebat. Apakah ini sesuatu yang bisa disebabkan seseorang? Di bukit kecil, pusatnya adalah lubang besar yang sangat besar, setidaknya 20 hingga 30 kaki dalamnya, memancar keluar dalam depresi berbentuk mangkuk. Masih bisa diterima jika hanya bumi, tetapi ini adalah granit sekeras batu. Di dalam lubang, bahkan tidak ada sepotong puing yang lebih besar dari kepalaan. Jika seseorang menggunakan tangan mereka untuk mengambilnya, potongan-potongan batu akan segera berubah menjadi bubuk dan menghilang dengan angin. Di sekitar lubang, tempat itu rapi dan bersih untuk beberapa kaki di sekitarnya, bahkan tanpa bilah rumput. Permukaannya rapi dan rata, seolah-olah sekelompok pekerja telah membersihkan tempat itu dengan seksama. Mungkin saja bahkan jika mereka mungkin tidak dapat menyamai standar ini. Pohon-pohon di sekitar daerah itu anehnya tanpa daun di sisi menghadap lubang besar, membentuk pemandangan yang menarik dengan satu sisi telanjang dan yang lainnya dipenuhi dengan daun-daun yang rimbun. Garis-garis abu putih hadir di sekitar daerah itu, membentuk sebuah adegan seolah-olah hewan prasejarah tiba-tiba memamerkan taringnya. Di daerah itu, percikan merah gelap bisa dilihat sebentar-sebentar lebih dari 100 kaki. Lembah itu benar-benar sunyi, dengan hanya beberapa serigala di sekitar daerah itu, memberikan gambar kesedihan. Seni bela diri semacam ini benar-benar meninggalkan satu. Lisue membuka mulut kecilnya lebar karena kaget, tidak bisa menutupnya saat matanya menatap kaget. Dia akhirnya memahami tingkat kekuatan yang dimiliki keadilan, untuk dapat mengejar Lingtian sampai-sampai dia tidak memiliki jalan di surga dan tidak ada jalan keluar di neraka. Dalam beberapa hal, Lisue bisa dikatakan lebih sombong daripada Lingtian. Lingtian hanya dapat dianggap nyaris menyentuh permukaan praktik inti keluarga mereka di masa lalu, tetapi Lisue adalah murid inti sejati keluarga mereka saat itu. Jika Lingtian bisa dikatakan melihat semua orang di sini dengan jijik, maka Lisue bahkan tidak menempatkan mereka di matanya sama sekali. Namun, kekuatan yang diperlihatkan keadilan sekarang membuat dia mengerti bahwa setiap generasi memiliki bakat mereka sendiri, dan dengan setiap orang yang cakap, pasti akan ada seseorang yang lebih cakap daripada mereka di suatu tempat. Kultivasi keadilan sudah cukup untuk mengatakan kepadanya bahwa, bahkan di Lingtian dan dunianya, ia bisa dianggap sebagai bos tingkat akhir permainan. Bahkan petarung terkuat di klan mereka di kehidupan masa lalu mereka masih jauh dari dirinya, betapa tidak percayanya situasi ini. Fakta bahwa Lingtian benar-benar dapat melarikan diri tanpa cedera dari karakter seperti itu untuk berkali-kali dapat dianggap sebagai keajaiban di antara keajaiban. Lisue ragu bahwa dia bahkan bisa melakukan hal yang sama jika itu dia. Lingtian menatap seluruh tempat dengan mata seekor elang, dengan hati-hati menerima reruntuhan. Dia tahu bahwa suara mengejutkan yang terdengar terakhir kali mungkin adalah kekuatan sebenarnya dari keadilan. Meskipun dia tidak mengerti sampai sekarang mengapa keadilan akan memilih metode bodoh ini dalam bentrok secara langsung dengan sepuluh orang yang berbeda sekaligus, dia juga mulai menyesali kenyataan bahwa dia tidak bergandengan tangan dengan Lisue untuk menghabisinya saat dia masih hidup, sibuk. Namun, dia tahu bahwa pemogokan ini telah sepenuhnya mengungkapkan kekuatan sebenarnya dari keadilan dan bahwa dia perlu mengambil kesempatan untuk benar-benar memahami keadilan, jika tidak maka sudah terlambat baginya untuk menyesal di masa depan. Lingtian dengan jelas dan cerdik melihat bahwa di daerah itu ada lebih dari sepuluh pasang jejak kaki yang berbeda, didistribusikan di atas batu kasar di sekitarnya. Setelah menghitung, Lingtian menyimpulkan bahwa ada total lima belas pasang, dengan beberapa berat dan beberapa berkaki ringan, semuanya unik. Ini karena pukulan terakhir adalah pukulan yang semua orang berikan semua tanpa menahan apapun. Namun, apakah lingkungan itu sesuatu yang bisa disebabkan oleh keadilan bersama lima belas lainnya? Atau dengan kata lain, apakah itu hanya kekuatan keadilan dan lima belas lainnya? Lingtian tiba-tiba menjadi curiga di hatinya. Berdasarkan skenario saat ini di depannya, sementara Lingtian secara kasar mengukur tingkat pertempuran, dia masih mendapat kejutan di adegan yang sebenarnya. Menutup matanya, Lingtian menghadap ke langit dan merenung dalam diam. Dia mulai mengumpulkan setiap detail kecil yang dia dapatkan tentang keadilan sejak pertama kali bertemu dengannya di Menara Thea Smoky bersama-sama. Keadilan memiliki atau tidak seni bela diri nomor satu di dunia bukanlah sesuatu yang dapat dinilai Lingtian, tetapi hanya berdasarkan pada semua orang yang telah muncul, tidak ada yang bahkan bisa bertemu hingga setengah dari kekuatan keadilan. Dan ini mendapat kesan bahwa Justice telah memberikan semuanya untuk perjuangannya baru-baru ini karena tidak ada yang tahu apa sebenarnya kekuatan penuh Justice. Tapi pemandangan di depannya agak terlalu mengerikan. Agar keadilan melawan lima belas orang lainnya dan bahkan melebihi mereka dalam kekuasaan, ini sudah menunjukkan bagaimana seni bela diri keadilan telah jauh melampaui harapan Lingtian. Setelah berselisih dengannya sepanjang perjalanan, jika ada sedikit kesempatan bahwa keadilan telah menggunakan kekuatan penuhnya, maka Lingtian sudah lama berubah menjadi mayat. Mungkinkah ada alasan tersembunyi lainnya? Sen untuk pikiran kamu, Li Sui sudah melakukan pemindaian dalam waktu ini dan kembali ke tempat Lingtian berdiri. Tidak dapat diselesaikan, ini adalah teka-teki yang tidak terpecahkan. Lingtian perlahan membuka matanya, penuh pertanyaan dan kecurigaan. Li Sui, apakah kamu menemukan sesuatu? Sejak dia menemukan identitas sebenarnya dari Li Sui, dia tidak pernah memanggilnya Sui seperti di masa lalu. Suir ini tampaknya telah menjadi tabu di antara mereka berdua, dan Li Sui secara alami memiliki saling menemuaikan topik ini. Rasa sakit dari kehidupan masa lalu mereka tidak perlu terbawa. Sementara itu sudah berakhir, dan mereka sudah melupakannya, beberapa hal ditakdirkan untuk tetap berada dalam cerup terdalam pikiran seseorang. Pada titik ini, keduanya saling terhubung. Ini memang aneh. Li Sui mengangkat alisnya. Hanya berdasarkan kekuatan yang menciptakan ledakan ini, mengapa tidak ada potongan daging atau bagian tubuh yang terpotong-potong? Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Li Sui hanya perlu mengucapkan satu kalimat dan Lingtian secara alami memahaminya, karena ini adalah titik yang sama yang membuatnya bingung. Berdasarkan betapa tragisnya pemandangan pertempuran, semua orang di sana tidak akan begitu baik untuk menahan sesuatu selama pertarungan. Dengan demikian, pasti akan ada luka. Dan di bawah pertarungan yang intens, apalagi dengan senjata, dengan lawan di bawah justice dalam kekuatan, bagaimana mungkin tidak ada percikan darah dan daging. Seberapa jauh kamu sudah memeriksa? Lingtian perlahan menghela nafas saat bertanya. Berdasarkan pengalaman aku, keliling 200 kaki seharusnya cukup. Li Sui menjawab, mungkin tidak cukup. Wajah Lingtian menjadi serius ketika dia menggelengkan kepalanya. Mari tingkatkan jari-jari pencarian, dengan cara ini jaraknya harus sekitar ini. Namun, kita harus terlebih dahulu melihat zona tengah. Apakah kamu menghitung berapa pasang jejak kaki di sana? Ada banyak jejak kaki, tetapi yang paling dalam hanya berukuran sekitar 30. Pada titik ini, Li Sui sudah lama meneliti adegan itu dan segera menjawab tanpa ragu-ragu. 30 cetakan, yang setara dengan 15 orang. Lingtian mulai mondar-mandir, ketika dia merenung, namun, sudah ada 15 orang dari keluarga Xiao, jadi termasuk justice, seharusnya ada 16 langkah kaki. Kemana perginya sepasang cetakan terakhir. Ini, Li Sui juga terpana. Lingtian menghadapi jejak kaki di tanah, dan perlahan-lahan berbicara, berdasarkan pemikiran kamu, cetakan mana yang akan menjadi milik keadilan. Li Sui mengikuti pandangannya dan mulai mengamati 30 jejak kaki itu. Tapi setelah sekian lama dia hanya bisa berkata, «Di antara semua jejak kaki, aku yakin tidak satu pun dari mereka yang termasuk keadilan». Jejak senyum muncul di mata Lingtian saat dia menjawab, «Itu benar. Kelimabelas jejak kaki itu semuanya memiliki kedalaman yang sama, yang menandakan bahwa tingkat energi internal mereka semua serupa. Penanaman keadilan kemungkinan harus melebihi milik mereka dan dengan demikian pasti tidak akan meninggalkan cetakan yang sama. Karena itu masalahnya, lalu di mana jejak kaki justice? Mungkinkah teknik gerakannya telah mencapai kesempurnaan, yang memungkinkan dia untuk memblokir serangan 15 orang tanpa bahkan meninggalkan jejak tunggal? Itu jelas tidak mungkin, Li Sui segera sampai pada kesimpulan ini. Selama dia masih menggunakan seni bela diri, tidak ada kemungkinan hal itu terjadi. Satu-satunya kemungkinan adalah dia tiba-tiba menerobos kekosongan untuk menjadi abadi. Namun, mungkin ada opsi yang memungkinkan dia untuk tidak meninggalkan jejak tunggal. Apakah kamu berbicara tentang penyerangan kubah? Menggunakan momentum yang dihasilkan dari gravitasi untuk melawan mereka. Ling Tian mengelus dagunya saat dia berbicara. Meskipun ini mungkin tidak meninggalkan jejak, mengapa justice menggunakan ini? Bagaimanapun, ini tidak terlalu praktis. Dengan keahliannya yang jelas lebih tinggi dari para anggota keluarga Xiao, yang ia butuhkan hanyalah menunda waktu dan melelahkan mereka sebelum menghabiskannya satu per satu. Apakah otaknya rusak karena melakukan metode seperti itu? Mungkin ada masalah mendesak yang harus dia selesaikan. Atau mungkin dia sedang terburu-buru untuk mengejar kamu. Dan untuk terperangkap oleh kelompok, sementara dia bisa memusnahkan mereka itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan dia tidak ingin ditunda. Li Sui keluar dengan hipotesis lain. Itu seharusnya tidak terjadi. Ling Tian menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Seperti yang kamu katakan, keadilan hanya ingin mengejar aku. Tetapi meski begitu, karena itu dia tidak akan memilih metode brutal seperti itu. Jika dia terluka, maka mengejar aku hanya akan memberi aku lebih banyak peluang. Ling Tian tersenyum licik, kamu harus tahu bahwa di tubuh aku ada banyak senjata tersembunyi, dan dia telah menderita di bawah mereka sebelumnya. Li Sui tertawa kecil, aku tahu kamu pasti akan menyiapkan hal-hal aneh itu. Itu benar, selama dia terluka, dia tidak akan muncul sebelum kamu kecuali dia ingin binasa bersama kamu. Racun pada senjata tersembunyimu bukanlah sesuatu yang dia belum pernah hubungi sebelumnya, jadi dia pasti akan memiliki penjagaan untuk itu. Karena itu masalahnya, maka kita dapat mengesampingkannya. Tapi apa lagi yang akan membuatnya melakukan hal seperti itu? Ling Tian tidak menjawab, pikirannya berputar. Dia mengerutkan kening saat dia berjalan kembali ke lubang besar, dan kemudian menatap jejak kaki lima belas orang sebelum matanya tiba-tiba menyala. Lihat ini, lihat perbedaan antara lubang dan jejaknya. Mereka sekitar 20 kaki jauhnya. Apakah ada masalah? Li Sui bertanya dengan bingung. Apakah ada masalah? Ini masalah besar. Ling Tian tiba-tiba tertawa, berdasarkan kultifasi kamu, seberapa jauh kamu bisa bepergian dengan Sky Splitting Palm? Kurasa pada jarak yang sama, atau kalau tidak, tidak akan banyak efeknya, mata Li Sui berbinar saat dia sadar. Itu benar, sementara tekanan dari Sky Splitting Palm sangat besar, kelemahannya juga jelas, bahwa itu tidak dapat berjalan jauh. Ling Tian mulai tertawa, keadilan mungkin memiliki kemampuan untuk memproyeksikan keterampilannya ke jarak yang lebih jauh, tapi jelas bukan lima belas dari mereka. Maksudmu adalah bahwa keadilan bahkan tidak mengambil inisiatif untuk menyerang, tetapi selalu tetap di tengah lubang. Li Sui tidak bisa mempercayai skenario ini. Itu sangat tidak mungkin, bukan. Ini akan berarti bahwa dia telah mengambil sikap yang benar-benar defensif dan bukankah itu akan menempatkannya dalam posisi yang tidak menguntungkan. Wajah Ling Tian menjadi curiga, ketika matanya berputar-putar. Dia melonjak, mendarat di samping jejak kaki lima belas orang. Memutar kekuatannya, dia menginjak tanah dengan hampir tujuh puluh persen dari kekuatannya. Namun, tujuh puluh persen ini sudah menyebabkan kedua kakinya tenggelam kuat ke dalam permukaan batu kapur. Ling Tian menggelengkan kepalanya saat dia melepaskan diri. Membandingkan jejak kakinya, wajahnya menjadi suram ketika dia berkata, hanya berdasarkan kekuatan lima belas orang ini, keadilan tidak akan pernah ditekan sampai sejauh ini. Bahkan jika mereka bergabung melawan aku, itu akan menjadi kemenangan kecil bagi mereka, dan saat aku mengungkapkan kartu aku, kemungkinan besar akan dimusnahkan sebagai imbalan. Mereka tidak memiliki kekuatan bahkan untuk menekan keadilan, tetapi mereka tidak hanya percaya diri sekarang tetapi juga sombong. Apa artinya ini? Pertempuran itu sudah tidak adil untuk memulai, dan kemudian lebih banyak ahli ditambahkan. Li Sui dengan curiga menjawab, tetapi jika itu masalahnya, lalu di mana jejak kaki para pakar itu? Untuk berhadapan dengan seseorang sekali berkehakiman, bagaimana mungkin mereka tidak menggunakan kekuatan dari kaki mereka? Ling Tian tidak menjawab, tetapi malah melonjak, terbang di atas seluruh area, melayang dari pohon ke pohon. Dalam sekejap, pohon-pohon di sekitar lingkungan terdekatnya dipindai. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melanjutkan ke lingkaran pohon kedua di sekitarnya sebelum berseru, ya, itu di sini. Li Sui juga mengaktifkan teknik gerakannya, melonjak. Dia hanya melihat cabang pohon yang tebal, dengan sepetak kambium putih di mana kulitnya telah menghilang. Menunjuk ke daerah di mana pohon itu tanpa kulit pohon, Ling Tian tiba-tiba menghadapi lokasi pertempuran, sebelum tiba-tiba memutar kekuatan penuhnya dan menendang dari pohon. Ketika dia meluncur, terdengar suara, kaca, secara bersamaan, dan sepotong kulit pohon dihilangkan, memperlihatkan bidang putih yang sama yang terlihat seperti kembar identik dengan tempat yang baru saja dia tunjukkan. Ledakan yang menghancurkan bumi terdengar di bawah. Ling Tian meminjam kekuatan rebound dan berjungkir balik beberapa kali, sebelum mendarat kembali di samping Li Sui, tersenyum ketika dia bertanya, Apakah kamu melihatnya? Li Sui baru saja akan menjawab, tetapi dia mendengar Ling Tian menambahkan kalimat lain dengan ceria, Apakah postur aku sangat keren? Ceh, Li Sui tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Dia awalnya berpikir bahwa Ling Tian ingin bertanya padanya tentang tanda yang tersisa di pohon, tetapi untuk berpikir bahwa dia sebenarnya lebih peduli tentang gayanya. Pola pikirnya masih tak terkendali seperti sebelumnya, selalu mengucapkan kata-kata yang paling mengerikan ketika paling tidak diharapkan. Namun, Li Sui mengerti bahwa Ling Tian sudah tahu apa efeknya ketika dia melakukan aksinya dan tidak bertanya padanya tentang hal itu. Tanda yang sangat jelas, apakah sebenarnya masih ada kebutuhan untuk pemeragaan adegan itu? Ling Tian mungkin hanya menunjukkannya lagi untuknya. Ketika pikirannya mencapai titik ini, Li Sui tiba-tiba merasakan kemarahan meluap-luap dalam dirinya saat dia berpikir, jadi sepertinya aku masih gadis kecil yang tidak tahu apa-apa di dalam hatinya. Pada saat yang sama, lapisan es muncul di wajahnya saat dia menatapnya dengan sedih. Ling Tian menggaruk kepalanya tanpa daya, mengapa Li Sui ini menyala sekarang tanpa alasan? Dia semua lembut mencintai dan tersenyum beberapa saat yang lalu, tetapi tiba-tiba dia bertindak seolah-olah dia telah menderita ketidakadilan yang hebat, tapi dia tidak melakukan apa-apa padanya. Benar-benar tidak ada, Ling Tian hanya bisa menghela nafas dalam hati pada dirinya sendiri, Ai, Wanita, Wanita. Organisme misterius yang tidak akan pernah bisa aku pahami. Apakah kamu jelas sekarang? Seharusnya setidaknya ada seorang ahli top berbaring di penyergapan di sini, dan keterampilannya harus jauh di atas lima belas di bawah ini, bahkan mungkin setara dengan kita. Ling Tian menghela nafas. Alasan mengapa dia menunjukkan bekas luka lain adalah untuk Li Sui, kalau-kalau dia terus-menerus mengganggu dia dengan pertanyaan. Namun, entah bagaimana kegemaran kecil ini menjadi kacau, dan sementara dia tidak mengerti alasannya, dia hanya bisa memilih untuk kembali ke topik utama untuk mengalihkan perhatiannya. Jika dia akhirnya menangis lagi, maka dia akan benar-benar bingung. Ling Tian mengklaim bahwa dia tidak takut, namun, hal yang paling dia takuti sebenarnya adalah air mata wanita. Bagian yang paling menyusahkan dari seorang wanita adalah tangisannya, menangis tanpa alasan sama sekali, betapa menjengkelkan. Apakah kamu pikir kamu seorang tangki air? Dapat membuka keran dan menangis sesuka kamu. Ini mungkin hanya akan menenggelamkan semua pria di sekitarmu. Aku memiliki mata, apakah aku masih membutuhkan kamu untuk memberi tahu aku? Li Sui cemberut dengan wajah dingin. Eh, Ling Tian tiba-tiba berdiri, menyamar sebagai cendikiawan terkemuka ketika dia membacakan, hari ini kita memiliki gadis Li Sui, yang dua aliran air matanya dapat menyentuh semua di empat arah. Penonton akan kecewa dan layu seperti gunung-gunung telanjang, dan langit dan bumi akan naik dan turun karena dia, itu datang seperti guntur yang ganas, dengan momentum sungai kuning itu sendiri. Dari jutaan keindahan di dunia, air mata Li Sui masih menduduki peringkat pertama. Ling Tian mengambil yang asli dan mengubahnya agar sesuai dengan konteksnya, melafalkan dengan nada sedih yang akan membuat orang menggelengkan kepala dan mendesah, tidak tahu yang mana pangeran tampan-tampan adalah orang yang terus disiksa oleh air mata wanitanya. Kamu, kamu, benar-benar menyebalkan. Li Sui marah dan malu, tidak mampu mempertahankan citra kemarahannya. Dia hanya bisa menginjak kakinya, dan ini menyebabkan kulit pohon di bawahnya putus. Ha, 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 Ling Tian tertawa tiga kali perlahan, sebelum berkata, Li Sui, kekuatan kakimu benar-benar hebat, jadi sepertinya kamu tidak mengikat kakimu dalam kehidupan ini. Memiliki kaki sembilan inci memiliki kekuatan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan kaki tiga inci. Itu adalah pertanyaan yang tidak perlu bahkan jika semua wanita di dunia ini mengikat kaki mereka, Li Sui pasti akan memilih untuk tidak melakukannya. Kamu, Li Sui meledak, melemparkan dirinya ke arah Ling Tian. Ling Tian tertawa, tubuhnya menyelinap melalui pohon seperti ikan di air. Dia pindah dari cabang ke cabang, menghindari dari Li Sui sementara dia mengejar tanpa henti dengan gigi terkatuk. Dia bertekad untuk memburunya dan mengajarinya pelajaran yang baik hari ini. Untuk berpikir bahwa dia sangat kecanduan untuk menggodanya, apakah dia pikir dia seorang suci? Tunggu, Ling Tian tiba-tiba berhenti, menatap langsung ke tempat di pohon di depannya. Ada tempat lain di sini. Memang, sepertinya lebih dari satu orang terlibat dalam penyergapan. Mengikuti pandangannya, Li Sui melihat bekas luka yang tampak serupa pada cabang pohon, tampak seolah-olah kulit pohon dikupas. Jenis bekas luka kecil ini mungkin adalah sesuatu yang bisa diabaikan bahkan jika seseorang mencarinya di dekatnya, tetapi Ling Tian benar-benar bisa melihatnya dari kejauhan. Li Sui benar-benar dipenuhi dengan rasa hormat kepadanya. Tidak mengherankan bahwa ia mampu menjadi sombong yang tidak dapat disangkal dalam kehidupan masa lalu dan masa kini, untuk diakui sebagai jenius yang dikirim surga dalam kehidupan masa lalu mereka dan bahkan seseorang yang dapat dikatakan mengendalikan dan angin dan hujan dalam konten ini. Bahkan untuk bisa memperhatikan detail sekecil itu, siapa yang bisa dikatakan pasangannya di dunia ini? Li Sui sangat terganggu sehingga dia benar-benar lupa dia marah beberapa saat yang lalu, segera mengingat kata-kata Ling Tian tentang memang, sepertinya lebih dari satu orang terlibat dalam penyergapan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, bagaimana tahukah kamu bahwa ada lebih dari satu orang? Untuk benar-benar menggunakan kata itu, Ling Tian mengerutkan bibirnya, lalu berkata, lihat ke arah lubang. Membalikkan pandangannya, Li Sui tidak menemukan sesuatu yang luar biasa, lalu bertanya lagi, apa yang berbeda tentang itu? Jika kamu melihat berdasarkan lubang di sana, itu sepertinya adalah tempat di mana Justice mengambil sikap defensif. Lalu kami bertanya, berdasarkan keterampilan dan kepribadian Justice, mengapa ia ingin bersikap defensif? Jika hanya ada dua musuh, maka Justice akan bisa menghindari pukulan dengan pindah ke dua arah lainnya, sebelum membalas. Karena dia memilih untuk tetap di tempat, itu berarti semua ruter retret di segel. Jika keadilan terburu-buru membabi buta tanpa alasan, maka ia hanya akan mengungkapkan kelemahan untuk dieksploitasi musuh-musuhnya, maka ia hanya bisa tetap berada di tempat yang sama. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa keadilan sebenarnya sedang dikepung dari segala arah sekaligus. Tidak heran, Li Sui benar-benar berlatar belakang alasan. Dia tidak tahu apakah kekaguman itu berasal dari penjelasan Ling Tian atau dari keterampilan bela diri Justice yang tiada taranya. Mari kita pergi ke arah lain, aku perkirakan setidaknya kita bisa menemukan tanda dua musuh di sana. Ling Tian tersenyum. Namun, sedikit kekhawatiran muncul di matanya. Menghadapi situasi bencana seperti itu, serangan tanpa mundur, bahkan seorang ahli tingkat atas masih akan mendarat ke pemandangan yang berbahaya. Keadilan, apakah kamu masih hidup? Bahkan setelah beberapa hari pengejaran tanpa henti, Ling Tian tidak menaruh kebencian atau dendam terhadap pemilik Medali Orde Marsial ini yang menginginkan hidupnya, tetapi sebaliknya semacam koneksi dan pemahaman. Sementara dia akan sama-sama tidak berperasaan dan kejam terhadap keadilan jika dia mendapat kesempatan untuk membungkamnya, di hati Ling Tian dia hanya menghormati orang ini yang dengan pikiran tunggal mengejar puncak seni bela diri. Adapun rasa kesepian keadilan rasakan, Ling Tian bahkan memiliki semacam iri. Untuk seorang praktisi seni bela diri, berapa banyak yang harus dikorbankan seseorang untuk mendapatkan semacam perasaan kesepian yang datang dari berdiri di puncak. Ini satu dari satu juta. Ling Tian berdoa agar keadilan tidak akan mati hanya dengan penyergapan dari musuh-musuhnya ini. Dia lebih suka bahwa dia membuka rahasia untuk mencapai kesempurnaan dalam kultifasinya, sebelum secara pribadi membunuh keadilan, daripada keadilan sekarat di bawah pisau skema. Dia percaya bahwa keadilan memiliki pemikiran yang sama persis. Namun, adegan ini menunjukkan bahwa kemungkinan yang tidak diinginkan mungkin ada dan bahwa bahkan jika keadilan tidak mati, dia mungkin akan terluka parah. Ling Tian menghela nafas lagi. Itu baru di pagi hari, tetapi tidak diketahui berapa kali dia sudah menghela nafas. Namun, desahan ini berarti bahwa pertama, dia telah mengkonfirmasi kecurigaannya, dan kedua bahwa dia juga mengkhawatirkan keadilan. Ini karena dia memang mengkonfirmasi kecurigaannya dengan menemukan bekas luka ketiga di sisi berlawanan dari tempat dia awalnya melihat yang kedua. Sebenarnya ada tiga ahli bergandengan tangan dalam penyergapan. Pertarungan dengan lima belas ahli tingkat pertama, serta tiga ahli tingkat atas menunggu serangan. Sungguh sebuah barisan yang gila. Ling Tian benar-benar bisa membayangkan bahaya yang dihadapi saudara lelakinya. Jika posisi keadilan ditukar dengan dia, Ling Tian menggigil sedikit. Ini adalah kekuatan Abuf Heavens, luar biasa. Hanya barisan delapan belas pria ini adalah sesuatu yang bahkan keluarga Yu, dengan milenium seni bela diri, tidak bisa dengan mudah mempekerjakan. Ling Tian duduk di dalam lubang, berpikir keras. Jika dia dalam posisi Hakim, apa yang akan dia lakukan untuk melarikan diri? Setelah perhitungannya, mata Ling Tian meredup saat dia memproyeksikan bahwa bahkan dengan teknik gerakannya yang membanggakan serta energi internal yang indah, dia hanya akan memiliki satu persen peluang untuk selamat dari pertemuan seperti itu. Bahkan jika dia berhasil melarikan diri, dia akan terkesiap terakhir dan akan lumpuh segera setelah itu. Tidak heran dia merasakan kegelisahan ketika dia kebetulan berada di medan perang. Jadi itu karena kekuatan yang terlibat sudah melebihi harapan aslinya setidaknya satu kali lipat. Apa yang kamu pikirkan? Untuk berpikir terlalu dalam, Lisue duduk di sampingnya, merentangkan kakinya yang panjang dan kencang ke posisi yang nyaman. Lengannya menopang tubuhnya saat dia menghadapi Ling Tian Aku sedang berpikir tentang apakah keadilan akan mati dari pertemuan ini. Di bawah perhitungan aku, jika keadilan adalah aku, skenario kasus terbaik adalah dari cedera internal yang serius, ke titik bahwa aku akan dibiarkan dengan gejala sisa seumur hidup aku. Pikiran Ling Tian terus berputar, tetapi ia ada di tangannya akhir kecerdasan. Apapun sudut pandangnya, keadilan akan mati atau terluka parah. Tidak ada tanda-tanda bukti lain yang terlihat di medan perang, hanya setegup darah yang dimuntahkan oleh lima belas orang yang melawannya. Itu adalah tanda-tanda cedera internal, tetapi dari kelihatannya, mereka juga tidak mati. Ini karena cedera internal mereka mungkin akibat dari bentrokan antara mereka dan keadilan setelah dia ter terluka. Pada saat itu, keadilan mungkin tidak memiliki kekuatan lagi, atau, mengapa mereka turun begitu saja? Pakar nomor satu dunia tidak akan mati dengan mudah, kan? Li Sui berbicara dengan sedikit ketidakpastian. Sulit dikatakan. Ling Tian hanya mengerutkan alisnya sebagai jawaban. Jadi, apakah kamu berharap dia mati? Atau berharap dia hidup? Li Sui mengedipkan matanya saat dia bertanya. Ling Tian tertawa getir, jika aku berbicara kebenaran, aku cukup bingung, aku benar-benar berharap dia mati karena ini, tetapi pada saat yang sama, aku juga berharap dia masih hidup. Pingsan? Li Sui meniru pandangan pingsan, sebelum tertawa, kalian laki-laki dan pola pikirmu benar-benar aneh. Aku bahkan tidak bisa membayangkan. Pria itu aneh. Mulut Ling Tian ternganga, apakah kamu mendapatkan sesuatu yang salah di suatu tempat? Ngomong-ngomong, aku tidak yakin apakah kamu sudah mempertimbangkan hal ini. Li Sui tiba-tiba tersenyum licik ketika mulutnya semakin dekat ke telinga Ling Tian, masalah ini benar-benar bisa membawakanmu banyak manfaat. Manfaat apa? Ling Tian kaget, dan berbalik menghadapnya untuk berkata, manfaat apa yang bisa diberikannya untukku. Tapi tiba-tiba dia merasakan perasaan hangat di telinganya, mengirimkan perasaan yang menyenang akan mati rasa ke seluruh tubuhnya, tubuh. Ini karena, saat dia berbalik, bibir Li Sui telah menutup dengan sempurna di daun telinganya. Ling Tian merasakan perasaan pusing. Ini, gadis ini sebenarnya sangat, berani. Membalikkan kepalanya, dia hanya melihat Li Sui buru-buru mengalihkan pandangannya dengan wajah merah tomat. Setelah itu dia mungkin merasa bahwa hanya memutar kepalanya tidak cukup, dan menjulurkan kepalanya di antara kakinya yang melingkar, tampak seperti burung unta di padang pasir, menjulurkan kepalanya jauh ke dalam pasir. Ini adalah situasi yang kedua pihak tidak harapkan terjadi. Namun, melihat ekspresi malu-malu di wajah Li Sui, Ling Tian merasa situasi ini sedikit luc lucu. Bisakah karakter seseorang berubah ketika mereka melewati masa hidup? Dia ingat bahwa Li Sui dulu jujur dan terus terang, jarang pemalu seperti sekarang. Baiklah, baiklah. Ling Tian berpura-pura sedikit tidak sabar saat dia mencaci maki wanita itu, memikirkan bahwa di masa lalu kamu merangkak tubuhku hanya dengan popok. Tapi sekarang, bukan hanya aku yang tidak merespons setelah kamu sudah pernah menganiaya aku, tetapi kamu sebenarnya lebih malu dari aku. Apakah ini yang disebut sebagai keuntungan penggerak pertama? Kamu yang pakai popok. Kaulah yang tidak malu. Li Sui berteriak dalam posturnya yang malu. Oke, kamu sudah mengambil keuntungan, dan kamu sudah mencabuli aku, jadi apa lagi yang kamu inginkan? Ling Tian memasang ekspresi korban, ingin menangis tetapi tidak menangis. Li Sui dengan angku mengangkat kepalanya, berkata dengan wajah memerah, bagaimana dengan masa lalu kita, mengapa kamu masih mengomel itu? Kamu sudah mengatakan bahwa masa lalu tidak ada hubungannya dengan kami. Nama keluarga aku adalah Li, milik kamu adalah Ling, kami tidak memiliki hubungan sama sekali. Jangan mencoba berpura-pura membangun hubungan dengan aku. Eh, Ling Tian sedikit tercengang dengan ini. Ini adalah topik sensitif, dan kata-kata gadis ini sepertinya memiliki makna yang lebih dalam. Ling Tian merasa sedikit bersalah, dan segera mengubah topik pembicaraan, jadi, kamu mengatakan bahwa kami bisa mendapatkan beberapa manfaat. Bagaimana dengan kita bisa mendapatkan beberapa manfaat? Apa yang harus kamu lakukan denganku? Jangan gabungkan kami. Kamu adalah bangsawan agung Ling Tian, dan aku gadis desa Li Sui. Jelas merasakan Ling Tian berdetak tentang semak-semak, Li Sui tidak peduli tentang rasa malunya, segera menjadi marah, tetapi pada saat yang sama merasakan dirugikan dan sedih. Suara teredam terdengar, dan tiba-tiba dua tetesan air mata besar mulai jatuh dari matanya. Jangan lagi, Ling Tian dalam hati menghela nafas. Wanita sangat sulit untuk menyenangkan. Dia hanya bisa mengeluarkan senyum pahit saat dia menenangkannya. Baiklah, baiklah, karena kamu begitu tertarik, maka aku akan menyenangkan. Dan membiarkan kamu lebih menganiaya aku. Ngomong-ngomong, ini bukan pertama kalinya kamu melakukannya. Ling Tian memasang ekspresi seolah dia adalah seorang martir yang melakukan sesuatu untuk kebaikan yang lebih besar, mengirim telinganya ke mulutnya. Kamu, Li Sui marah luar biasa, dan dengan satu gerakan dia menyambar telinganya dan mengubahnya menjadi adonan goreng. Keduanya langsung bertengkar berantakan. Namun, ketika mereka mengingat masa-masa kecil mereka yang lalu, keduanya tanpa sadar mengeluarkan senyuman. Perasaan hangat muncul dari hati mereka, menyebabkan atmosfer yang awalnya menekan segera menghilang. Aku baru saja mengatakan bahwa dengan sekumpulan ahli yang dikirim keluarga Xiao, kita mungkin bisa mendapatkan beberapa manfaat dari mereka. Li Sui merapikan helai rambut yang berantakan di dahinya, sedikit warna merah di wajahnya, saat dia perlahan berbicara. Bercanda masih baik-baik saja dengannya, tetapi untuk membuat masalah tanpa alasan menyentuh garis bawahnya, dan ini adalah sesuatu yang Li Sui amati sangat dekat untuk dirinya sendiri. Mendengar dia berbicara, Ling Tian tidak bisa menahan nafas panjang. Bicaralah dengan jelas, aku agak bingung tentang ini. Dengan susunan dan kekuatan mereka, apakah menurut kamu itu sesuatu yang bisa aku gunakan? Apakah kamu bodoh? Li Sui tertawa memarahi, dan secara alami dia merasa sedikit lebih unggul pada kenyataan bahwa Ling Tian sebenarnya tidak bisa menebak apa yang dia bicarakan. Aku sudah mengatakan sebelumnya kepadamu bahwa tabu saat ini di keluarga Xiao mungkin kamu, kan? Pandangan penuh makna segera melewati wajah Ling Tian saat dia menganggupkan kepalanya, itu benar, ini memang arti dari satu kalimat yang menerangi seorang pria yang hilang dalam mimpinya. Aku pasti bisa memanfaatkan ini untuk keuntungan aku, dan bahkan mungkin mendapat keuntungan darinya. Semua pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa pasca sarjana benar-benar tidak dapat dibandingkan dengan satu kalimat ahli. Bagaimana persepsi Ling Tian bisa kurang? Li Sui hanya perlu memberikan sedikit petunjuk, dan dia segera memahami konsep-konsep kunci dibalik seluruh masalah ini. Musuh terbesar yang dihadapi keluarga Xiao saat ini adalah aku, dan yang paling mereka pedulikan adalah aku. Halangan terbesar bagi mereka untuk menaklukkan dunia jelas bukan keluarga Yu, tapi justru aku. Pada titik ini, aku sangat jelas. Dengan demikian, target nomor satu mereka pasti adalah aku. Bahkan ketika aku bersembunyi di dalam pohon, aku mendengar bahwa Meng Jue Chen mengatakan bahwa misi nomor satu keluarga Xiao adalah untuk menyingkirkan aku. Ling Tian tertawa terbahak-bahak, dalam keadaan seperti itu, apa yang harus mereka lakukan sekarang adalah menunggu keadilan untuk membunuhku, atau untuk menunggu diriku sendiri menderita luka berat setelah bertabrakan dengan keadilan sebelum bergegas menghabisiku. Hanya setelah mengkonfirmasi kematianku, barulah mereka kemudian bergerak melawan keadilan, itu seharusnya urutan yang sebenarnya. Namun, fakta bahwa mereka memilih untuk bergerak melawan keadilan lebih dulu mewakili sesuatu. Ling Tian berbicara dengan percaya diri, ancaman terbesar keluarga Xiao adalah aku, tetapi yang diperhatikan oleh Abuf Heavens adalah keadilan. Dan karena Abuf Heavens adalah kekuatan pendorong dukungan untuk keluarga Xiao, ini berarti ada beberapa bentuk permusuhan antara keluarga Xiao dan sekte Abuf Heavens. Sampai-sampai bahkan pada saat yang penting seperti itu mereka dapat membiarkan perasaan pribadi mereka melebihi opini publik. Dan untukmu, kamu dapat menggunakan permusuhan ini untuk menimbulkan keributan darinya, bukan. Li Sui mengeluarkan senyum yang tahu dan licik. Namun, untuk benar-benar melaksanakannya mungkin tidak semudah yang kita pikirkan. Tentu saja itu tidak akan terjadi, jika itu bisa dilakukan dengan begitu mudah, maka pria tua itu Yumen Lou mungkin sudah melakukannya sejak lama, mengapa dia menyerahkannya padaku? Ling Tian tertawa. Namun, selama permusuhan ini ada, akan datang suatu hari ketika aku bisa menggunakannya untuk kentunganku. Menurut pemahaman aku, sekelompok orang ini tampaknya tidak menganggap perintah keluarga Xiao sebagai hal yang sangat penting. Li Sui perlahan melanjutkan, jadi, aku akan mengatakan bahwa hubungan mereka sebenarnya agak mencurigakan. Senyum bermain di bibir Ling Tian ketika dia mempertimbangkan kata-katanya sebelum dia menjawab dengan gelap, di bawah hari yang berbeda, siapa yang akan mengatakan siapa yang akan menjadi pemenang akhir? Di atas surga mungkin tidak sebagus dibandingkan dengan Beyond Heavens. Hehehe! Li Sui menatap dengan kaget dan tiba-tiba menangkapnya. Dia bertepuk tangan saat dia terkikik, cerdik! Rencana yang cerdik! Ling Tian tersenyum, ketika pikirannya mulai mengatur roda skema lain. Matanya menjadi semakin cerah. Oh itu benar, Tian Ge, level apa yang sudah kamu capai dalam formula naga mengejutkan ilahimu saat ini? Seperti yang Li Sui tanyakan, tidak diketahui mengapa, tetapi wajahnya mulai menjadi sedikit merah. Ling Tian menghela nafas, lapisan kesembilan. Saat dia berbicara, dia tidak bisa menahan perasaan dikalahkan di dalam hatinya. Dia telah menembus lapisan kesembilan untuk beberapa waktu dan bahkan telah mengkonsumsi pelet saiklik besar sepenuhnya. Bersama dengan tekanan yang ditimbulkan oleh pengejaran Justice, ranah kultivasinya mencapai terobosan besar, tetapi ia tetap terjebak di lapisan kesembilan, tanpa satupun perasaan melangkah ke lapisan berikutnya. Sangat mengkhawatirkan, lapisan kesembilan, ya Tuhan! Li Sui tidak bisa membantu tetapi berseru kaget. Bagaimana kamu berlatih? Kita seumuran, jadi bagaimana kamu bisa mendapatkan hasil yang mengejutkan? Hampir di puncak uncaknya. Ling Tian curiga bertanya, sebelum menyipitkan matanya berbahaya. Apa maksudmu? Batuk-batuk? Li Sui berdeham dengan gugup, menatap sedikit malu pada Ling Tian, sebelum akhirnya memaksa mulutnya terbuka. Tian Ge, kau juga tahu bahwa kau adalah bagian dari keluarga cabang, jadi, batuk-batuk-batuk. Keluarga utama merusak formula Divine Shocking Dragon yang mereka berikan kepada kita. Ling Tian menjawab dengan dingin. Karena dia sudah menjalani kehidupan keduanya, di dunia yang sama sekali baru, apapun masalahnya, tidak mungkin dia bisa mencari kabut lama itu untuk membalas dendam. Tidak ada gunanya menyalahkan Li Sui untuk itu, jadi dia dengan cepat tenang. Itu memang telah dirusak. Li Sui perlahan-lahan menyatakan, mulai dari lapisan keempat, sutra telah dibuat penuh dengan lubang. Jika seseorang terus mengolahnya secara paksa, maka sementara seni bela diri mereka masih akan menunjukkan kenaikan, kerusakan pada tubuh seseorang juga akan sama besar. Para tetua di fraksi kamu kurang lebih memiliki semacam luka tersembunyi karena alasan ini. Apakah kamu tahu mengapa keluarga di kehidupan kita sebelumnya tidak sabar untuk menyingkirkan kamu? Ling Tian tetap diam. Setelah mengingat kembali para tetua dalam kehidupan masa lalunya, berteriak kesakitan setiap kali ada perubahan cuaca yang drastis, semua orang mengira itu karena luka lama mereka menyala, tetapi berpikir bahwa alasan sebenarnya adalah ini. Itu karena kau j jenius yang dikirim surga. Tidak pernah ada presiden di mana seseorang telah bergegas ke lapisan ke-6 formula naga mengejutkan ilahi sebelum 20 tanpa menderita masalah apapun. Selama kami memberi kamu beberapa tahun lagi, maka kamu akan menembus lapisan ke-7. Pada saat itu, kamu akan melihat kesalahan dalam formula, dan sementara kami biasanya tetap terpisah, pasti ada perang. Itu bahkan bisa menjadi alasan menurunnya keluarga kita. Namun, keluarga utama sebenarnya tidak memiliki siapapun yang bisa menekan kamu. Jadi pada saat itu, perkelahian internal sudah tidak bisa dihindari, jadi klan memutuskan bahwa kamu harus terlebih dahulu dipindahkan, sebelum menggunakan kamu untuk dengan kuat menekan keluarga cabang. Ling Tian tersenyum dingin, memilih untuk tetap diam. 425. Li Sui dengan tenang menjawab, di klan kami, selain nenek moyang pendiri, tidak ada yang pernah berhasil melampaui lapisan ke-10 formula, tetapi untuk berpikir bahwa kamu telah berkultivasi begitu cepat. Lapisan ke-10 dari formula naga mengejutkan ilahi, seperti lapisan ke-11 dan ke-12, telah lama diubah tanpa bisa dikenali berabad-abad yang lalu. Tidak peduli seberapa luar biasa bakat kamu, kamu tidak bisa melakukan apapun, dan semakin cepat kamu berkultivasi, semakin tinggi risiko penyimpangan kultivasi. Ini adalah sesuatu yang kebetulan aku dengar secara tidak sengaja. Saat ini, bagi kamu untuk mengandalkan formula lumpuh ini untuk mencapai lapisan ke-9, itu sudah merupakan keajaiban. Namun, ini juga puncak kamu, karena jika kamu mengikuti formula untuk menerobos ke lapisan ke-10, kamu mungkin akan mendapat serangan balasan. Ling Tian menghembuskan napas, sebelum berkata dengan tenang, jadi begitu. Lalu dia terdiam. Tidak heran dia selalu merasa bahwa formula itu bermasalah dengan kultivasi. Dengan bakatnya yang menantang surga, serta persepsi yang tinggi, dia telah menghafal banyak formula kultivasi yang berbeda dan direferensikan silang dari sana setiap kali dia menemukan sesuatu yang dia tidak mengerti. Ini memungkinkan dia untuk mengambil rute alternatif agar dapat maju lebih jauh, tetapi karena formula menjadi lebih mendalam, Ling Tian juga menjadi lebih tidak berdaya, akhirnya naik sebelum lapisan ke-10. Li Suwe benar-benar melihat ini sebagai masalah yang layak mendapat keuntungan dan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membuatnya panik. Tetapi melihat reaksi tenangnya, dia tidak bisa membantu tetapi merasa kecewa yang tak tertahankan, dan cemberut ketika dia mengerutu, apakah kamu sedikitpun gugup? Seni bela diri kamu mungkin tidak akan pernah meningkat lebih lanjut dalam hidup kamu. Sedikit tawa muncul di sudut mulut Ling Tian, jika orang lain mengatakan ini padaku, aku pasti akan khawatir karena aku menaruh banyak perhatian pada kultivasi aku sendiri. Namun, karena ini adalah kamu, bukan saja aku tidak khawatir, tetapi aku malah lebih santai. Dan mengapa begitu? Li Suwe merasa ingin tahu, bahwa Ling Tian akan benar-benar memiliki cara berpikir yang unik. Aku ingat di masa lalu bahwa para wanita dari keluarga kami tidak diizinkan untuk berhubungan dengan formula naga mengejutkan ilahi. Formula itu adalah formula yang hanya akan diturunkan kepada para pria. Dengan demikian, kamu seharusnya tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan formula, belum lagi memahami kedalaman di dalamnya. Ling Tian menyeringai, namun, kamu tidak hanya memahami kekurangan di dalamnya, tetapi kamu bahkan cakap dalam teknik gerakan paling mistis dari formula naga mengejutkan ilahi kami. Last, jadi berapa lama kamu akan menunggu sebelum kamu memberikan aku formula yang sebenarnya? Bagaimana kamu bisa yakin bahwa aku memiliki formula yang sebenarnya? Li Suwe melompat ketakutan seperti anak kucing yang ekornya telah diinjak. Aku tidak memilikinya, jangan memilikinya. Tidak perlu terburu-buru untuk menjelaskan, menjelaskan adalah untuk menutupi, dan untuk menutupi berarti ada kebenaran. Kamu tidak memilikinya. Jika kamu tidak memilikinya, maka apakah kamu sengaja mengatakannya untuk membuat aku panik? Ling Tian mengejek. Seolah-olah. Last, bahkan setelah bertahun-tahun, saat kamu menunjukkan pantatmu, aku tahu, satu. Li Suwe segera menutup mulutnya, wajahnya memerah saat dia berteriak. Oke, oke, kamu menang kali ini. Jangan bicara lagi, mulutmu ini sangat kotor. Ling Tian terkikik ketika dia menjawab, aku ingin mengatakan bahwa saat kamu mengarahkan pantat kamu, aku akan tahu ke arah mana kamu bergerak. Menurutmu apa yang akan kukatakan? Eh iya, pikiranmu benar-benar tidak sehat akhir-akhir ini. Ling Tian. Li Suwe menginjak kakinya dengan marah. Hmm, apakah kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan kepada aku? Ling Tian mengangkat bahunya dengan sugestif. Li Suwe mendesah kekalahan saat dia menjawab, aku harus mengatakan, kamu lebih seperti pria terhormat di kehidupan masa lalu kamu. Saat ini, kamu huligan total dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ekspresi dingin melewati wajah Ling Tian saat dia mendengus, tuan-tuan. Jika aku tidak bersikeras mempertahankan tindakan seorang pria terkutuk di kehidupan masa lalu aku, keluarga Ling akan lama menjadi wilayah aku. Bagaimana lagi aku bisa mendarat dalam skenario menyedihkan seperti itu, dan bagaimana lagi aku akan berakhir di sini? Mereka yang paling pantas dihukum mati di dunia adalah mereka yang adalah Raja-Raja tuan-tuan atau mereka yang disebut pahlawan-pahlawan besar. Kematian mereka semua diminta, karena mereka menunjukkan semua kelemahan mereka di depan musuh dan lawan mereka, percaya bahwa mereka sama adilnya dengan mereka. Tidak heran mereka mati. Jangan menghubungkan karakter-karakter utama dalam novel-novel itu dengan kenyataan. Lisue terdiam, dan hanya berbisik setelah beberapa lama, aku benar-benar tidak begitu naif, tapi, di masa lalu kamu benar-benar pahlawan yang hebat, seorang pria sejati. Ling Tian mengeluarkan tawa pahit, apakah kamu memuji aku? Ini lebih buruk daripada mengarahkan jarimu dan mengutukku, kamu mungkin juga memanggil aku martir untuk masa. Dalam kehidupan ini, aku menolak menjadi pahlawan dan pria lagi, aku ingin menjadi diktator, memerintah segalanya dengan tangan besi. Lisue terkikik, sebelum menenangkannya, baiklah, janganlah memikirkan topik ini. Sekarang aku akan melafalkan hal-hal yang aku ketahui tentang poin-poin yang hilang dari formula naga mengejutkan ilahi. Meskipun kamu telah mencapai lapisan ke-9, karena celah dalam rumus, meridian kamu pasti telah rusak. Bagian yang baik adalah bahwa kamu telah menggunakan energi siantian paling murni dari rahim ibu kamu untuk berkultivasi, dan karenanya cedera ini dapat dengan cepat diperbaiki. Namun, jika kamu ingin terus mengembangkan metode yang salah, maka akan tiba titik di mana meridian kamu tidak bisa mengambilnya dan memecahnya. Pada saat itu, sudah terlambat. Jika itu terjadi, kamu harus berkultivasi dari awal lagi. Hal ini harus dilakukan sedini mungkin. Sebagai tanggapan, Ling Tian hanya tertawa, sekarang sama baiknya dengan waktu seperti apapun. Tidak perlu terburu-buru, kamu bisa menuliskannya untuk aku. Ini tidak akan terlalu merepotkan, dan ketika saatnya tiba, aku hanya perlu mengambil dan memesan untuk membaca dan berlatih, jadi lebih mudah. Mata Liswe terbuka lebar ketika dia dengan geram berkata, kamu benar-benar tahu bagaimana memanfaatkan orang, oh bangsawan Ling. Apakah kamu memperlakukan wanita ini di sini sebagai gadis pelayan kamu? Ini terlalu banyak, hanya untuk disambut dengan seringai dari Ling Tian, perlakukan kamu sebagai gadis pelayan. Ya ampun, aku tidak akan berani. Namun, kami memiliki banyak masalah saat ini, dan masalah ini adalah sesuatu yang akan membutuhkan waktu yang lama. Apakah kamu pikir aku bisa menerima? Anda menyelesaikan reboisasi dalam sehari atau lebih. Jika itu masalahnya, kamu benar-benar terlalu mengagumi aku, seolah-olah aku adalah dewa. Liswe mengerutkan alisnya dan memikirkannya. Lagipula, dia juga seorang praktisi dan bisa mengerti arti kata-kata Ling Tian. Alasan mengapa dia mendesak Ling Tian adalah karena dia terutama khawatir tentang tubuhnya. Namun, Ling Tian bukanlah seseorang yang tidak tahu prioritasnya, jadi jika ia memutuskan untuk mengubah kultifasinya di kemudian hari, Liswe tidak keberatan. Namun, dia berbicara lagi, tapi kamu harus secara perlahan memperbaiki kesalahan kamu, satu persatu mulai dari sekarang dan seterusnya. Itu tak perlu dikatakan. Kamu pikir aku tidak takut mati? Ling Tian langsung setuju. Lalu apakah kita akan pergi dari sini? Kemana kita akan pergi dulu? Melihat sekelilingnya, Liswe mengeluarkan ekspresi sedih. Bagaimanapun, ini adalah rumah tempat ia dibesarkan. Ling Tian menarik napas tajam, dan dengan tenang berbicara, kita tidak bisa pergi ke Sky Bering untuk saat ini. Pertama adalah karena perintah perang belum berakhir, dan selama aku tidak bisa menentukan lokasi keadilan kita tidak bisa santai, karena kemampuannya terlalu keluar dari dunia ini. Kedua, Ling Chen dan Ling Jian baru saja memulai rencana itu, dan jika aku kembali itu akan menyianyiakan upaya mereka. Ketiga, keluarga Xiao, serta orang-orang dari surga di atas sudah pasti tidak menyerah pada aku, jadi mengapa tidak membawa mereka dengan angsa liar dan pada saat yang sama mengunjungi teman lama aku keluarga Yu dan Dong Fang. Ada pun poin keempat, Ling Tian mengelus dagunya dan tersenyum jahat. Aku tidak pernah memiliki kesempatan untuk benar-benar bermain dalam sepuluh tahun yang aneh di sini. Itu mengolok-olok teks sutra nomor satu yang aku miliki. Aku akan mengambil waktu ini untuk berlibur, dan bermain semampu aku. Liburan. Mainkan semua yang kamu bisa. Liswe tertawa terbahak-bahak. Sungguh liburan-liburan yang dimiliki bangsawan luhur ini. Bagaimana berlarian melarikan diri dari seluruh dunia yang ingin membunuh kamu dianggap sebagai liburan. Kamu sebaiknya tidak men menembak diri sendiri, jika delapan belas ahli dari Abouf Heavens mengejar kamu, itu akan benar-benar dianggap sebagai bermain semampu kamu. Jebak aku, jika mereka benar-benar bisa melakukan itu, maka itu akan menjadi hari keberuntungan mereka. Kamu pikir aku akan bermain adil dengan mereka seperti itu, keadilan bodoh. Benar-benar lelucon, jika aku tidak memainkan mereka sampai mati, nama aku bukan Ling Tian. Ling Tian tertawa parau. Itu benar, Liswe mengangguk setuju, di bawah perangkapmu yang tak terhitung banyaknya, kelompok ini harus lebih khawatir tentang kehidupan mereka daripada milikmu. Oh ya, bagaimana tepatnya justice lolos dari semua jebakanmu, mengingat keahlianmu dalam senjata tersembunyi? Apakah benar-benar menahan diri? Bukan itu masalahnya, aku sudah melempar beberapa kartu truf aku hanya pada justice. Orang ini mungkin bodoh, tetapi dia adalah orang yang mengemaskan yang memiliki kekuatan dan keterampilan yang tak terbayangkan. Jika dia bahkan berpikir untuk bermain kotor, aku memperkirakan bahwa bahkan dengan tiga dari aku, aku masih akan berakhir mati. Ling Tian menggelengkan kepalanya. Hanya berdasarkan pertempuran di sisi bukit, dia memang memiliki kekuatan yang menakutkan, jauh melampaui siapapun dari generasi kita. Itu benar, apakah kamu sudah menghitung gerakan kamu? Apakah kamu benar-benar berencana membuka jalan pembantaian? Tidakkah kamu takut jika kamu membunuh terlalu banyak orang, maka itu akan berakhir menyinggung bahkan surga sendiri. Li Sui mempertanyakan, menyinggung surga, hahaha! Ling Tian tertawa, hanya berhenti untuk menarik nafas setelah beberapa saat, ketika seorang pria mengambil tindakan, dia pasti akan kejam. Kerja dan moral adalah dua sisi yang saling bertentangan, yang tidak terkait satu sama lain. Jika aku seharusnya membunuh, maka aku akan tanpa ampun. Tidak pernah berhenti dalam pekerjaan aku bahkan setelah seribu autum, membenamkan diri dalam pembantaian, setiap tiga langkah yang aku ambil, aku akan membunuh satu. Jantung berhenti tetapi tangan aku tidak mau. Darah mengalir sepuluh ribu mil, dan mayat-mayat menumpuk seperti seribu gunung, membunuh seseorang adalah dosa, tetapi sepuluh ribu membuatku pahlawan. Jika aku bisa membantai sembilan ratus ribu, maka aku akan menjadi pahlawan di antara para pahlawan. Sebagai pahlawan di antara para pahlawan, jalan aku berbeda, aku telah melihat melalui kebenaran satu milenium, tetapi hari ini aku akan menunjukkan kekaguman dan pengaruh aku, aku akan memilih keburukan daripada reputasi yang baik, hati aku tidak menegur aku atas jutaan yang telah aku bunuh, aku lebih suka mengajar masa untuk menggertakan gigi dengan membenci aku daripada tidak mengetahui tentang aku. Arahkan pandangan kamu ke sejarah beberapa milenium terakhir, pahlawan mana yang belum menjadi pembunuh, hahaha! Setelah tert ketawa panjang, Ling Tian berjalan di depan, sosok urusnya membawa aura bencana, pertumpahan darah dan kekejaman. Sambil menatap punggungnya, Li Sui berdiri dengan bodoh di tempat sejenak, sebelum memutar tubuhnya dan mengejar ketinggalan. Keduanya berjalan dengan cepat, menghilang melewati sudut. Di antara berbagai gunung dan dedaunan hijau, ada sebuah bukit tanpa nama dengan lubang besar. Keduanya adalah saksi adegan pertempuran di antara para pakar absolut di negeri ini. Wei Utara, Keluarga Yu, Pavilion Martial Pointer. Yu Menlo berdiri dengan ekspresi berat di depan jendela. Cuaca di luar mengamuk, kabut menutupi pemandangan, dan hujan lebat menerjang daerah itu Itu mirip dengan adegan politik Wei Utara saat ini, dengan hujan dan angin kekacauan yang menyerang ke segala arah. Sementara pengadilan kekaisaran Wei Utara runtuh dalam satu malam adalah insiden yang mengerikan, itu bukan urusan besar bagi penyelia kota Bright Jade. Selama keluarga Yu ada, tidak ada perbedaan dalam memiliki pengadilan kekaisaran atau tidak. Setelah pertempuran klimaks di mana pasukan Wei Utara hampir sepenuhnya musnah, reputasi pengadilan imperial Wei Utara telah menerima pukulan besar, dengan prestise yang jatuh ke selokan. Saat ini, bahkan tanpa kehadiran pengadilan kekaisaran, serta pembatasan otoritas kekaisaran, Bright Jade City tidak jatuh ke dalam kekacauan seperti yang diharapkan semua orang. Sebaliknya, para pejabat kota semua menjalankan tugasnya seperti sebelumnya, tanpa gangguan sedikitpun. Adapun keluarga Yu, mereka mirip dengan batu yang telah ada selama sepuluh ribu tahun terakhir, stabil tanpa bergerak. Ini membuat berbagai kekuatan yang datang untuk melihat pertunjukan yang bagus pergi dengan kecewa. Kekacauan yang sebenarnya baru dimulai beberapa hari yang lalu, mengikuti peristiwa berturut-turut di mana gedung pemerintah Bright Jade City secara misterius terbakar, dengan semua penjaga terbunuh di dalam. Setelah itu terjadi serangkaian pembunuhan, dan dalam satu malam, darah menghujani, karena setidaknya lima pejabat di kota itu terbunuh satu demi satu. Ini menciptakan badai di dalam k kota. Kelima pejabat yang terbunuh bertanggung jawab atas Garnison, Hakim Prefektur, Kementerian Kehakiman, dan Pasukan Militer. Semua Departemen penting, menghancurkan seluruh sistem administrasi Bright Jade City hingga berkeping-keping. Selain itu, mereka yang memiliki mata yang tajam dapat mengatakan bahwa serangkaian pembunuhan ini tidak akan berakhir di sana saja. Memang, dalam tiga hari ke depan, dilaporkan ada pembunuhan sedikitnya 30 pejabat atau lebih, dan seluruh kota Giokcerah tenggelam dalam kekacauan masal. Pavilion pertama. Pavilion pertama yang bagus. Mereka benar-benar tidak memiliki batasan untuk metode mereka. Mata Yu Menlo melintas berbahaya, ketika dia dengan kejam menamparkan kabinet di sampingnya. Tanpa suara atau pemberitahuan, seluruh kabinet yang dibuat dari kayu menjadi bubuk dalam sekejap. Seorang pria berjubah hitam melayang ke kamar seperti sebuah penampakan. Melaporkan ke kepala keluarga. Bawahan ini telah menerima berita bahwa tuan muda keluarga Sui, Sui Kian Huan, telah menyusup ke kota Giokcerah empat hari sebelumnya, dan kami saat ini tidak mengetahui keberadaannya. Keluarga Sui, Sui Kian Huan, Yu Menlo mengulangi dengan sedikit linglung, saat dia dengan erat mengerutkan al selisnya. Mungkinkah semua ini dilakukan oleh keluarga Sui, dan bukan oleh Ling Tian? Wajah Yu Menlo tenggelam ketika dia mondar mandir di sekitar ruangan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, wajahnya menunjukkan ketidakpastian. Undang master kedua dan ketiga, dan berikan perintah untuk seluruh ibu kota untuk mencari dan menangkap Sui Kian Huan. Jika ada yang menghalangi pencarian, bunuh tanpa ampun. Dimengerti, pria berjubah hitam hanya mengucapkan kata ini sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Yu Menlo menghela nafas rendah, ini semakin sulit untuk diurai. Pertama, seluruh keluarga Kekaisaran Wei Utara dimusnahkan, diikuti oleh penjaga penting yang terbunuh secara berkelompok di Bright Jade City. Yu Menlo selalu yakin bahwa ini adalah skema keluarga Ling. Sepertinya keluarga Ling yang kaya raya telah mendapatkan layanan pavilion pertama, dan alasannya tentu saja adalah balas dendam. Ini masih sesuatu yang Yu Menlo bisa mengerti karena jika dia berada di posisi itu, ini adalah sesuatu yang juga akan dia lakukan. Namun, tiba-tiba keluar dengan berita ini membuat Yu Menlo mencurigai deduksinya sendiri. Jika masalah ini dibuat oleh keluarga Ling, maka itu tidak akan sulit untuk dipecahkan. Namun, jika ini adalah skema keluarga Sui, maka masalahnya akan jauh lebih kompleks. Masih ada dua setengah tahun tersisa untuk pertempuran 60 tahun, tetapi keluarga Sui sudah menyusup ke benua surgawi dalam skala besar, mengendalikan Wei Utara untuk menyerang kekaisaran Bantalan Langit, dan kemudian sekarang menyusup ke Bright Jade kota. Apa yang mereka lakukan? Masih ada dua setengah tahun lagi, mungkinkah keluarga Sui terburu-buru? Apakah mereka menghadapi semacam masalah? Setelah memikirkan poin terakhir, Yu Menlo bisa merasakan jantungnya sendiri melompat liar. Jika ini masalahnya, ini akan menjadi kesempatan yang dikirim surga untuknya. Bunyi langkah kaki yang berat terdengar, dan suara yang keras terdengar, kakak lelaki, Bright Jade City sudah dalam kekacauan, kamu sebaiknya memanggil tua-tua pertama dan ketiga kembali. Untuk mengizinkan mereka menginap di tem tempat mertua kami untuk makan dan minum secara gratis, bagaimanapun kamu melihatnya, sepertinya tidak benar. Untuk berpikir bahwa kedua kabut tua itu masih memiliki pipi untuk melakukannya. Jika itu aku, aku tidak akan bisa mencuci rasa maluku hingga bersih. Bagaimanapun, kami masih dianggap sebagai keluarga aristokrat seribu tahun. Tuan ketiga Yu telah tiba. Siapa yang berani mengatakan bahwa mereka bermalas-malasan di Sky Bay Ring? Yu Menlo dengan dingin membentak. Aku benar-benar ingin menghapusnya, tetapi apakah kondisiku memungkinkanku untuk melakukannya? Sekarang masalah telah meningkat ke titik di mana aku tidak bisa menghapusnya seperti dan ketika aku inginkan, sekarang kita naik di belakang harimau, sudah tidak mungkin untuk turun dengan aman. Mungkinkah kedua kabut tua itu berani melanggar perintahmu? Yu Man Tian melompat kaget. Aku akan langsung ke Sky Bay Ring dan menyeret mereka saat itu, sial, dan itu akan mudah bagi mereka. Terakhir kali aku dihancurkan oleh seorang anak. Sekarang orang tua ini sudah pulih, aku akan pergi mencari untuk menyelesaikan skor aku. Huff. Tetapkan skor kamu. Berdasarkan apa yang aku temukan, orang yang melukai kamu di waktu lain adalah pemilik medali pesanan militer, keadilan. Seni bela diri orang itu tak tertandingi di bawah langit, tanpa setara. Balas dendammu tidak akan terpenuhi di masa hidup ini. Kamu sebaiknya berhenti memikirkannya sesegera mungkin. Yu Man Lou mendengus berat, melempar laporan. Adapun hal-hal di Sky Bay Ring, kamu sebaiknya melihat ini sebelum kita bicara. Kakak laki-laki, tidak diperbolehkan untuk mengejek seseorang, aku lebih baik dipukuli sampai mati daripada membiarkan diri aku ketakutan sampai mati. Ini tidak seperti kamu tidak tahu kemampuan sastra aku terbatas, mengapa kamu membuat aku menderita begitu? Yu Man Tian bergumam pada dirinya sendiri, tidak mau mengambil laporan itu, dan melihat kertas itu, dia menatap kosong untuk kebaikan, sementara. Itu adalah sisi yang salah. Yu Man Lou akhirnya menyadari ada yang salah, dan menamparkan kepalanya dengan jengkel. Hur-hur, Yu Man Tian menyeringai konyol, dan membalikkan kertas, tetapi terus menatap kosong untuk sementara waktu, sebelum melirik Yu Man Lou, dan dengan malu-malu berkata, kakak, meskipun aku mengaku sebagai ilmuwan, dan orang yang halus, tetapi aku juga tahu arti tidak malu untuk meminta pendapat dan bantuan. Maukah kamu membantu aku dan menjelaskan ini, hehehe. Secara ilmiah dan halus, kau bajingan, Yu Man Lou tidak bisa menahan kutukan. Apa jenis sarjana sehati kamu, selain tahu bagaimana bertarung dan minum anggur? Kamu tahu banyak tentang puisi dan penulisan lagu, dan bahkan tidak bisa mengenali kata-kata dasar, bagaimana kamu bisa menjadi sarjana. Kamu benar-benar membuang wajah Yu Family aku. Big Brother telah membuat kesalahan dalam pernyataannya. Yu Man Tian tiba-tiba menjawab dengan gembira. Pada pertemuan Sky Bearing Literary, saudara ketiga ini menyusun puisi bela diri di tempat, mengguncang lingkaran sastra kemudian. Sebuah suara yang halus tiba-tiba memotong, terdengar seolah-olah dia sedang berusaha menahan tawanya, maksudmu, ayahmu ini memiliki puisi pedang. Tidak buruk? Tidak buruk? Kakak dan aku telah meliriknya sebelumnya, dan cara yang mengesankan memang di luar normal, keluar dari jalur umum. Itu cukup masuk akal, dari tujuh lubang kami, ia melewati setidaknya enam. Satu mengikuti suara itu, Yu Man Tang juga berjalan masuk. Ia tampak dalam suasana hati yang baik, dan setidaknya ketidakpuasannya terhadap Yu Man Lou telah meredah, setelah mengetahui bahwa Yu Bing Yan telah diterima ke Ling Family Courtier. Yu Man Tian tertawa kegirangan, membuka mulutnya yang besar, kakak kedua juga mengakui kahlian ku, hahaha, dengan itu bahkan melewati enam lubang. Kakak, lihat, hehe, aku sudah mengatakan bahwa bagaimanapun juga, keluarga Yu kami memiliki reputasi sebagai keluarga yang terpelajar, dengan ulama yang beradab seperti aku. Diam, kamu tidak memiliki rasa malu, brengsek. Apakah kamu pikir saudara laki-laki kamu yang kedua memuji kamu? Yu Man Lou hampir saja menghancurkan pembuluh darah. Yu Man Tian menyusut ke belakang dan segera beringsut ke arah Yu Man Tang, tersenyum ketika dia berbicara, Saudara kedua, lihat apa yang dikatakan makalah ini dan katakan padaku, aku benar-benar tidak bisa mengerti sepatah kata pun di dalamnya. Sekarang Yu Man Tang kebetulan membaca kertas itu, dan setelah melihat sekilas, ekspresi wajahnya berubah ketika dia meludahkan, para tetua pertama dan ketiga benar-benar membeli bekas kediaman keluarga yang di Sky Bearing, dan bahkan memperluasnya di dekat dua kali lipat ukuran aslinya. Mereka bahkan membeli lebih dari setengah toko kecil di pasar Sky Bearing, tetapi bagaimana mereka bahkan memiliki sumber daya manusia untuk mengoperasikannya. Mungkinkah ses, ini. Yu Man Tang memotong kalimatnya dengan napas tajam di akhir. Yu Man Tian segera melompat marah, wajahnya memerah karena emosi, demen itu. Aku tahu kedua kabut tua itu tidak berguna. Mereka mengambil dali untuk membentuk hubungan untuk secara paksa mengupas makam leluhur keluarga Ling. Terlalu banyak? Ini terlalu banyak. Dia meraih kedua kepalan rambutnya yang berantakan dan melanjutkan dengan suara patah hati, akulah yang menyebabkan semua ini terjadi. Aku bahkan pergi secara pribadi untuk melamar, tetapi untuk berpikir bahwa dasar-dasar keluarga Ling sekarang sedang ditelan paksa oleh ibu yang kejam dan tidak bermoral ini, Kers. Bagaimana aku masih memiliki wajah untuk bertemu dengan keponakan aku kubingian? Bagaimana aku akan memiliki wajah untuk bertemu adik kecil aku Ling Tian? Jika ini keluar, keponakan aku pasti akan bertemu dengan tata pandingin keluarga suaminya. Saudara kedua, Owlter telah mengecewakan kamu. Cukup, apakah kamu selesai semburan omong kosong? Apakah kamu tahu apa yang benar-benar dikhawatirkan oleh saudara lelaki kamu yang kedua dan kamu? Bisakah kamu lebih masuk akal? Adik kedua kamu benar, semuanya hanya melewati enam lubang dari tujuh lubang kamu, itu tidak melewati lubang terakhir. Yu Man Lou tidak bisa lagi menanggungnya. Apakah ini masalah tentang kita mengupas fondasi keluarga Ling? Keluarga Ling akan melahap seluruh makam leluhur kami, dan kamu benar-benar mengeluruskan melalui tentang ketidakadilan untuk keluarga Ling. Kamu tidak bisa diperbaiki. Orang yang bodoh. Yu Man Tang menghela nafas dan menambahkan, kakak, kita tidak bisa menganggap enteng masalah ini. Saat ini Sky Bearing mirip dengan lumpur-berlumpur. Memasuki kedua orang tua itu mudah, tetapi jika mereka ingin keluar dengan bersih, itu masalah yang sulit. Selain itu, tenaga mereka terlalu tersebar. Jika ada insiden, atau lebih tepatnya, jika dua tetua bertemu dengan kecelakaan, kita masih bisa menerima kerugian, tetapi Sky Bearing sekarang memiliki lebih dari 50% kekuatan elit kita dan itu adalah sesuatu yang kita tidak mampu kehilangan. Wajah Yu Man Lou terasa berat ketika dia menjawab, bagaimana mungkin aku tidak memikirkan kekhawatiranmu. Hanya saja dengan hal-hal yang berkembang ke titik ini, tidak ada manfaatnya bagi kita untuk berbicara lebih banyak tentang hal itu. Karena kita sudah berada di belakang harimau, maka kita hanya bisa mengalahkan mereka di game mereka sendiri. Jika semuanya berjalan dengan baik, kita bisa menjadi kura-kura merampas sarang murai. Kalahkan mereka di game mereka sendiri. Burung merpati menyambar sarang murai. Yu Mantang mengerutkan alisnya karena ini. Aku harus mengakui, bahwa langkah keluarga Ling untuk melonggarkan kendali hanya untuk memahami mereka dengan lebih baik adalah rencana yang sangat hebat. Tanpa mengeluarkan seorang pria pun dari sisinya, mereka dapat menjebak semua elit kita kembali di Sky Bearing. Dan mereka bahkan mengambil kesempatan ini untuk mengumpulkan kekuatan mereka dan mengencangkan tinju mereka. Namun, tidak peduli seberapa bagus perhitungan mereka, mereka masih tidak akan berani menyentuh satupun dari kita di Sky Bearing. Lagipula, mereka dianggap sebagai bagian dari keluarga Yu Ku, dan jika mereka bergerak dengan gegabu itu sama dengan menyinggung kita. Cepat beralih ahli giyok putih dan ungu itu. Jika waktunya tepat, kita tidak hanya akan mendapatkan keuntungan, tetapi kita bahkan dapat membuat Sky Bearing menjadi pangkalan kedua kita. Bagaimana kita akan menemukan begitu banyak pekerja khusus dalam waktu sesingkat itu? Jika kita menggeser terlalu banyak tenaga kita dari sini, maka kekuatan Bright jade akan menjadi lemah dan mencolok. Berbagai bisnis di daerah kami juga akan terpengaruh. Yu Mantang tertawa pahit, langkah keluarga Ling ini bisa dikatakan agak terlalu licik. Tenaga kerja saat ini di sini akan tetap tidak tergerak, cobalah yang terbaik untuk beralih dari lokasi lain, dan mengambil apapun yang bisa kamu dapatkan. Yu Menlo berbicara dengan tegas, juga, apakah ada berita tentang Ling Tian? Yu Mantang mengangguk, aku baru saja menerima berita dari saudara-saudara jiwa, rupanya orang-orang surgawi yang tersembunyi telah menempelkan diri mereka pada keluarga Xiao dan saat ini merupakan kekuatan pendukung di belakang mereka. Mereka mengaktifkan lebih dari lima belas ahli tingkat pertama untuk misi ini, yang diduga membunuh Ling Tian, tetapi tidak ada yang tahu mengapa mereka tiba-tiba memutuskan untuk mengelilingi keadilan sebagai gantinya. Kedua belah pihak mengalami pertempuran yang luar biasa, kemungkinan besar berakhir dengan cedera pada kedua belah pihak. Ling Tian telah mengambil kesempatan ini untuk menghilang. Yu Menlo terhuyung dan hampir jatuh. Meluruskan dirinya, dia hanya bisa mengutuk keras dengan marah, anak-anak, orang-orang di atas surga itu. Sekelompok anjing terah. Jika mereka ingin menyembunyikan diri, maka lakukanlah sepanjang jalan, mengapa keluar sekarang dan merusak semuanya. Ini adalah pertama kalinya kepala keluarga Yu, Yu Menlo, terlihat sangat emosional. Tubuh Yu Menlo bergetar. Saat ini, skenario ideal yang ia bayangkan tentang keadilan membunuh Ling Tian tidak sesederhana kelihatannya. Dia bekerja tanpa lelah untuk skenario itu, menarik rambut dan janggutnya berulang kali, semua menunggu kematian Ling Tian. Itu akan menjadi saat ketika Sky Bearing dilemparkan ke dalam kekacauan dan akan matang untuk memilih keluarga Yu. Setelah keluarga Yu memiliki kaki di Wei Utara dan Sky Bearing, bersama dengan dukungan Han Tieksuan dari Han Barat, semuanya akan menjadi milik Yu Menlo untuk memerintah di bawah langit. Yu Menlo memperkirakan peluang keberhasilan 80 persen. Jika semuanya berhasil, dia yakin dia bisa menghapus yang lama dan menghancurkan keluarga Sui sebelum tanggal pertempuran 60 tahun, setelah itu dia akan menstabilkan hegemoni selama dua tahun ke depan. Karena itu, ia bahkan tidak ragu-ragu untuk mengorbankan keponakan yang sangat ia hargai sejak kecil, Yu Bing Yan, dan juga membantah saudara laki-lakinya yang kedua, hampir sampai tumbang. Baginya, untuk tujuan akhir ini, apapun dan segala sesuatu dapat dikorbankan. Namun, tidak pernah dalam mimpinya dia membayangkan bahwa pada titik kritis seperti itu, surga di atas tiba-tiba akan menunjukkan wajah mereka dan bahkan berhadapan, melukai keadilan dan diri mereka sendiri. Ini berarti bahwa masalah Ling Tian tidak akan terpecahkan untuk saat ini. Jika cedera justice cukup serius, Ling Tian berpotensi lolos dari batas setengah tahun, dan pada saat itu, masalahnya akan besar. Pada titik ini, Yu Men Lou ingin muntah darah. Semua rencananya didasarkan pada kematian Ling Tian, jadi jika yang terakhir benar-benar dapat melarikan diri selama setengah tahun ini dan kembali ke Sky Bear Ring, saat ini keluarga Ling sedang gelisah, tidak mau menyinggung Yu Zan Sui dan Yu Zan Kong, tapi jika Ling Tian selamat, orang itu tidak akan pernah memberinya muka. Mereka yang dia pikir perlu dibunuh tidak akan diberikan seperempat. Jika saat itu tiba, maka semua rencananya akan terbakar. Akhir cerita seperti itu adalah sesuatu yang sama sekali tidak dapat diterima Yu Men Lou. Yu Men Lou berjalan mondar-mandir, tampak seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah melihat wajah saud saudara-saudaranya, dia hanya bisa memaksa kata-kata itu turun. Saudara laki-lakinya yang kedua sangat baik pada Ling Tian karena putrinya, dan jika bukan karena fakta bahwa putranya sendiri Yu Liu Yun telah meninggal dalam suatu kecelakaan, saudara lelakinya sudah lama berselisih dengannya. Adapun saudara laki-lakinya yang ketiga, Dewa tahu ramuan mistis macam apa yang diberikan Ling Tian kepadanya, agar dia secara tidak sadar bergerak menuju ke Mah Ling Tian. Yu Men Lou hanya bisa menggunakan pernafasan dalam untuk mengekang amarah di hatinya sebelum bertanya, bagaimana dengan penerus orang-orang yang terbunuh. Yu Mantang cenderung sedikit merespons, kami sudah menempatkan beberapa pejabat yang cakep dan berpengalaman di pos-pos itu jadi tidak akan ada banyak masalah. Yu Men Lou mengeluarkan, oh, atas persetujuan, dan setelah berpikir sebentar, dia tiba-tiba bertepuk tangan, mengeluarkan suara yang renyah. Seorang lelaki berjubah hitam muncul di Marsial Pointer Pavilion di depan tiga bersaudara setelah bertepuk tangan, dengan penuh hormat menyerahkan selembar kertas putih yang ditulis penuh kata-kata. Yu Men Lou bertanya dengan acuh tak acuh, apa hasilnya? Pria berjubah hitam itu menjawab dengan hormat, melaporkan kepada kepala keluarga, aku telah melakukan pemeriksaan latar belakang pada beberapa pejabat yang menggantikan yang terbunuh itu. Kesimpulan awal aku saat ini adalah bahwa ada enam dari mereka yang dikirim ke sini oleh air angin surgawi, sedangkan sisanya memiliki sejarah yang tidak diketahui. Semua orang ini dulunya milik pengadilan Imperial Way Utara. Ah, Yu Mantang dan Yu Mantian menghela napas kaget. Air angin surgawi, memang itu keluarga Sui. Jadi seperti ini, Yu Men Lou tersenyum dengan dingin. Aku hampir menyalahkan keluarga Ling. Yu Men Lou perlahan melangkah maju saat senyum penuh niat membunuh muncul di wajahnya. Karena keluarga Sui ingin menjadi tidak baik, maka jangan salahkan aku karena tidak menegakkan moral aku. Kirim pesanan aku dalam dua hari, dibawah penutup malam, semua pejabat baru ini akan dieksekusi, tidak ada yang tersisa hidup-hidup. Kakak laki-laki, ini tidak pantas. Kan. Yu Mantang mengerutkan alisnya dan berbicara. Ada lebih dari empat puluh orang yang kita ganti, bagaimana mereka semua bisa menjadi bagian dari keluarga Sui. Jika kita membungkam orang yang salah, lalu, Yu Men Lou hanya menjawab dengan tawa dingin, membunuh orang yang salah. Terus, seseorang yang memiliki ambisi besar tidak akan pernah peduli tentang hal-hal sepele. Bahkan jika seseorang benar-benar dirugikan, itu hanya dianggap telah sepenuhnya melayani tujuan hegemoni keluarga Yu kami. Yu Mantang dan Yu Mantian tetap diam. Mereka tidak tahu harus berkata apa, dan bahkan jika mereka bisa membalas, apakah itu ada gunanya. Melihat ekspresi tidak sedap dipandang mereka, Yu Men Lou hanya bisa mendengus kecewa. Dia dengan dingin berkata, saat ini, keluarga Yu kami telah membuka beberapa medan pertempuran, dan apakah itu sengaja atau tidak sengaja, bersama dengan agitasi dari pihak luar, kita sekarang telah menjadi bahan tertawaan untuk diejek. Sampai-sampai kita sekarang tidak memiliki jalan mundur dan hanya bisa bergerak maju. Apakah kamu pikir kematian Liu Yun begitu tidak disengaja? Aku tahu bahwa kamu berdua tidak senang dengan tindakan aku, apakah itu pernikahan keponakan Bing Yan atau penargetan keluarga Ling? Aku juga tahu bahwa itu tidak masuk akal, tetapi semua yang aku lakukan adalah untuk masa depan keluarga, aku berharap bahwa tidak peduli seberapa banyak ketidakpuasan yang kamu miliki di hati kamu, kamu hanya akan mendengarkan aku. Kita semua di sini adalah anak-anak keluarga Yu, dan dibandingkan dengan kelangsungan hidup keluarga kita, tidak ada yang lebih penting. Belum lagi membunuh beberapa orang tak berdosa, bahkan jika ada kebutuhan untuk meruntuhkan seluruh berdosa. Seperti kata pepatah, sepuluh ribu tulang berubah menjadi abu ketika seorang general menjadi terkenal, itulah skenario di depan mata kita sekarang. Sebuah cahaya tajam menembus mata Yu Mantang dan Mantian, dan mereka berdua menundukkan kepala secara seragam. Keduanya diam-diam tidak menyetujui argumen Yu Men Low. Itu terlalu ekstrim untuk menempatkan kelangsungan hidup keluarga di atas segalanya dan yang lainnya. Jika seseorang mencapai tahap itu, siapapun dapat dikorbankan, segala urusan amodal yang dilakukan, bahkan Yu Bing Yan dan keluarga Ling yang dikorbankan bukanlah suatu hal yang mustahil, di tempat yang akan menguntungkan keluarga. Apakah situasinya mencapai titik yang disebut menyebutkan Yu Men Low. Namun, tidak hanya mereka berdua diam-diam memiliki dugaan mereka sendiri, Yu Men Low juga menghitung di dalam kepalanya. Sekarang di atas surga tiba-tiba menunjukkan tangan mereka, menyebabkan ahli nomor satu di legenda, keadilan, menderita luka-luka, Ling Tian yang dia kejar tidak lagi berada dalam bahaya. Itu mirip dengan membiarkan harimau kembali ke sarangnya. Bukankah itu akan menghancurkan semua upaya yang telah dia lakukan sebelumnya? Selain itu, dia harus memperhitungkan kekuatan Abu Heavens. Mereka ditambah dengan kemampuan finansial keluarga Xiao berarti bahwa tidak akan ada orang di bawah langit yang bisa menyamai mereka, ditakdirkan untuk menjadi pembangkit tenaga listrik melawan keluarga Yu. Tidak diragukan lagi, keluarga Xiao tidak diragukan lagi akan menjadi ancaman terbesar yang menghentikan keluarga Yu dari mencapai hegemoni. Tapi itu untuk masa depan, saat ini, yang paling penting adalah memusatkan semua perhatian mereka pada berurusan dengan Ling Tian. Kemampuannya untuk menangani kerusakan masih yang paling merepotkan saat ini, jadi jika keadilan tidak dapat melakukan pekerjaan menghabisi Ling Tian, maka keluarga Yu akan mengambil alih. Selama tujuannya tercapai, tidak perlu peduli bagaimana itu tercapai, atau metode apa yang digunakan. Tetapi, saudara-saudaranya sendiri jelas memiliki perasaan khusus terhadap Ling Tian, sehingga misi ini tidak dapat diserahkan kepada mereka untuk berpartisipasi, atau jika tidak hanya dia tidak akan mendapatkan bantuan mereka, mereka bahkan mungkin merusak barang-barang. Kemudian, hmm, ini bahkan akan membunuh dua burung dengan satu batu. Kakak kedua, ada sesuatu yang tidak bisa kupercayai siapapun untuk melakukannya, jadi aku akan meminta kamu untuk melakukan perjalanan pribadi. Yu Menlo memasang wajah sedih, saat ini, ini menyangkut kehidupan dan kematian keluarga Yu kami, serta rencana hegemoni kami, sehingga kamu harus menyelesaikan ini sebaik mungkin. Hanya dengan begitu keluarga Yu tidak dapat memiliki masalah di belakang kami. Melihat ekspresi serius di wajah saudaranya, Yu Mantang juga mulai panik. Kakak lelaki, tolong beri aku kata, aku pasti akan melengkapinya dengan kemampuan terbaik aku, bahkan jika aku perlu mengorbankan hidup aku sebagai gantinya. Yu Menlo menghela nafas, saat dia mengarahkan matanya keluar jendela, kesepian dalam suaranya. Tahun itu, aku berbicara sedikit dengan kepala keluarga Lei, Lei Zentian dari Kekaisaran Dewa Bulan. Keluarga Lei awalnya ingin ditempatkan di benua bintang surgawi, tetapi jika mereka masuk, maka keseimbangan antara kekuatan di bintang langit juga akan rusak, maka aku selalu menolaknya. Namun, sekarang keluarga Yu kita sedang diawasi oleh keluarga Xiao, Dongfang, Ling, dan Sui, ada kemungkinan bahwa kita mungkin dikalahkan di bawah masalah gabungan internal dan eksternal dalam keluarga kita. Saat kita lalai, maka kita akan segera kehilangan segalanya. Yu Mantang menyetujui, alisnya berkerut berpikir. Karena kekuatan keluarga kita saat ini terlalu menyebar, begitu keadaan berubah serba salah, akan sulit untuk melindungi diri kita sendiri. Yu Menlo melanjutkan, karena itu, kita sangat membutuhkan kekuatan baru untuk memasukkan diri mereka, untuk benar-benar mengganggu perairan yang berlumpur ini dan menarik perhatian kekuatan lain, sehingga keluarga Yu kita dapat melindungi diri kita dengan aman saat kita keluar. Hanya dengan begitu kita dapat tetap stabil seperti Gunung Tai itu sendiri. Bahkan jika kita gagal mengalihkan perhatian mereka, dengan masuknya kekuatan baru, mereka juga akan menghasut kewaspadaan. Pada saat itu, kesempatan kita akan tiba. Dengan kekuatan keluarga Xiao jauh melampaui harapan asli kita, kita membutuhkan orang lain untuk menyeimbangkan pengaruh kekuasaan, dan keluarga Lei adalah taruhan terbaik. Karena itu aku meminta ini dilakukan, tetapi jika orang lain melangkah maju, pertama aku tidak dapat diyakinkan, dan kedua, berat kata-kata orang itu mungkin tidak cukup. Namun, jika aku pergi ke sana sendiri, tidak akan ada orang yang memegang benteng di tempat ini. Dengan demikian, hanya saudara kedua yang bisa melakukan perjalanan, yang akan memberi dampak pada Lei Zentian. Yu Mantang mempertahankan alisnya yang berkerut dan menjawab, kakak, apakah ini tidak pantas? Pertama, nama seperti apa yang harus aku undang dari keluarga Lei? Bahkan jika otoritas telah ditangani oleh kamu, aku tidak bisa membuat keputusan seperti itu, bukan? Kedua, manfaat apa yang harus kita keluarkan, atau syarat yang harus kita setujui untuk keluarga Lei? Waktu berbeda sekarang, kitalah yang melakukan undangan, dan kami bahkan ingin menggunakan kekuatan mereka untuk menyeimbangkan keluarga Xiao yang tak terduga. Jika kami tidak cukup menunjukkan ketulusan, maka tidak akan ada kesimpulan. Ketiga, lebih mudah mengundang iblis daripada mengirimnya pergi. Begitu kita membebaskan diri dari kekacauan ini, lalu bagaimana kita harus berurusan dengan keluarga Lei? Jika kita membiarkan mereka tetap tinggal, mereka hanya akan berakhir sebagai penyakit busuk, dan kita tidak bisa mencegah hal ini terjadi pada saat itu. Ini mirip dengan mengusir serigala lapar di pintu depan kamu, tetapi membiarkan harimau masuk dari pintu belakang kamu. Jika ada yang salah selama proses ini, Yumen Lou menjawab sambil tersenyum, kata-kata kakak kedua memang masuk akal tetapi kamu terlalu picik. Keluarga Lei adalah pihak yang meminta kami untuk membantu mereka membangun fondasi mereka di sini, dan kami hanya memenuhi permintaan mereka. Kami hanya mengundang keluarga Lei di sini untuk membentuk aliansi dengan kami, dan dengan menawarkan mereka sebidang tanah yang melimpah, kami telah menunjukkan ketulusan penuh kami. Saat krisis kita terselesaikan, kita akan bisa mundur dan menyerang. Dengan seribu tahun berdirinya keluarga Yu kami, kami pasti tidak akan membiarkan keluarga Lei mengambil keuntungan dari kami. Selain itu, aku yakin benua akan pecah dalam waktu dua tahun dan bidak catur di benua itu pasti akan dirombak kembali. Benua yang sedang dipersatukan sudah merupakan hasil tetap dengan satu-satunya variable menjadi pemimpin benua. Pada saat itu, apakah keluarga Yu kita adalah penguasa di benua ini, masalah keluarga Lei pasti akan diselesaikan dengan pasti. Mengapa kita harus khawatir tentang apapun? Yu Mantang berpikir sejenak sebelum menghela nafas, adik laki-laki ini benar-benar mengagumi kejelian kakak laki-laki, aku bertanya-tanya kapan kakak ingin aku berangkat. Masalah ini tidak boleh ditunda dan kamu harus berangkat secepat mungkin. Sebuah tatapan tajam bersinar di mata Yu Men Low ketika dia berkata dengan sungguh-sungguh, badai sedang mengaduk dan perjalananmu pasti akan dipenuhi dengan bahaya. Kamu pasti harus menjaga dirimu sendiri. Saat dia mengatakan itu, dia sengaja melirik Yu Mantang. Sama seperti yang diharapkan Yu Men Low, Yu Mantang tidak bisa menahan kegelisahan ketika dia mendengar bahwa perjalanan akan penuh dengan bahaya. Kakak, kita hanya bisa mengandalkan saudara di masa perang. Kultivasi kamu sangat mendalam dan tidak perlu aku khawatir tentang kamu. Namun, saudara kedua tidak memiliki sarana yang luar biasa. Mengapa kamu tidak mengizinkan aku untuk menemani saudara kedua di perjalanannya dan kami akan dapat saling menjaga di sepanjang jalan? Mendengar apa yang baru saja kamu katakan, aku tidak bisa merasa nyaman. Ini, Yu Men Low mulai mengerutkan kening seolah dia dalam kesulitan. Saat dia mengelus jenggotnya, dia menatap Yu Mantang. Bukannya aku tidak akan membiarkanmu pergi. Namun, aku tidak bisa merasa nyaman dengan kesabaran kamu. Jika kamu kehilangan kendali atas diri kamu sendiri, kamu hanya akan menciptakan masalah bagi saudara kedua kamu. Jika itu masalahnya, wajah kasar Yu Mantang berubah merah padam? Percayalah, kakak, kita semua adalah orang-orang terpelajar yang pasti mampu mengendalikan emosi kita. Aku pasti akan mendengarkan saudara kedua selama perjalanan dan tidak membuat masalah. Yu Men Low mendengus, jika kamu berjanji padaku bahwa kamu tidak akan menyentuh anggur sepanjang perjalanan, aku akan mengizinkan kamu untuk pergi dengan saudara lelaki kedua kamu. Jika tidak, kamu bisa menyerah pada ide itu. Apa bagusnya minum anggur? Aku sudah lama menendang kebiasaan itu. Setelah minum anggur Ling Tian yang harum, anggur-anggur inferior itu tidak lagi menarik minat aku. Yu Mantang berkata dengan gembira, apakah itu berarti kamu telah setuju? Yu Men Low tampaknya dengan enggan menganggupkan kepalanya dan kemudian berteriak, jika ada yang salah di sepanjang jalan, aku akan menganggapmu bertanggung jawab untuk itu. Apakah kamu mengerti? Yu Mantang bergumam pelan dan tampak seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tetap diam. Kamu berdua harus menjaga satu sama lain di sepanjang jalan. Kembali sesegera mungkin agar kamu tidak membuat aku khawatir. Pergi dan buat persiapanmu. Yu Men Low mendesah lembut dan berbalik dengan pandangan tertekan. Namun, tidak ada yang memperhatikan sedikitpun kegembiraan di matanya. Yu Mantang tidak menyadari ada yang salah dan tidak dapat menemukan kesalahan dalam rencana Yu Men Low. Tepat ketika dia hendak pergi, dia tiba-tiba berbalik dan bertanya, Kakak, ada satu hal lagi. Ada apa? Sebuah cahaya yang tidak bisa dilacak muncul di mata Yu Men Low. Apa yang harus kita lakukan tentang si Mensa dari keluarga si Men menyebarkan desas-desus tentang aliansi kita? Tanya Yu Mantang. Dia tidak lebih dari badut menari yang mencoba meminjam gengsi keluarga Yu kita untuk menstabilkan situasi keluarga si Mennya, aku memiliki ide-ide aku tentang masalah ini dan kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Yu Men Low mengerutkan kening dan berkata dengan santai, tetapi tatapan dingin melintas di matanya. Jika itu masalahnya, aku akan pergi. Kakak, kamu akan ditempatkan di Bright Jade City sendirian di mana inti dari keluarga kami terletak dan pasti akan macet oleh banyak pekerjaan. Selain itu, ada tombak dan panah tersembunyi di sekitar pada saat ini. Semoga kakak lelaki menjaga dirimu sendiri. Yu Mantang berkata dengan tulus. Yu Men Low merasakan kehangatan di hatinya dan dia berbalik. Setelah beberapa saat kemudian, dia berkata dengan tenang, Baiklah, kamu bisa pergi. Melihat kedua saudara lelakinya menghilang dari pandangannya, sebuah tatapan pahit muncul di wajahnya dan dia berkata dengan napas panjang, Mengapa aku harus bersekongkol melawan saudara-saudara terdekat aku? Jika bukan karena bocah itu Ling Tian, bagaimana hal akan berubah seperti ini? Menenangkan dirinya, Yu Men Low mengeluarkan perintah, Men, seorang toko berpakaian hitam kemudian muncul tanpa jejak, Apakah kepala keluarga punya instruksi? Niat membunuh yang tebal muncul dari mata Yu Men Low dan dia menggeram, Kirim perintahku, semua orang dari Sol Pavilion akan dikerahkan dan membantu para bruder jiwa membunuh Ling Tian. Pavilion bayangan adalah untuk membantu mereka dalam kegelapan dan meneruskan pesan ini ke pavilion pembantaian darah hutang dari sebelumnya dihapus bersih. Perintahkan mereka untuk memastikan bahwa Ling Tian tidak akan pernah kembali ke Sky Bay Ring. Koma, malam itu gelap, dan nyala api kecil menyala. Bangsawan muda keluarga Sui, Sui Kian Huan, duduk diam di ruangan dengan ekspresi tenang di wajahnya. Namun, hatinya sebenarnya dipenuhi dengan gejolak pada saat ini. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dengan bantuan pavilion pertama, semuanya akan berjalan begitu lancar. Masalahnya berjalan begitu lancar sampai-sampai Sui Kian Huan merasa itu tidak bisa dipercaya. Mereka yang masih memegang otoritas di Bright Jade City semuanya dibunuh dalam beberapa hari dan hampir setengah dari anggota keluarga Sui-nya telah berhasil naik ke posisi kekuasaan. Cara semuanya berjalan tanpa hambatan membuat Sui Kian Huan merasakan ketakutan. Jika keluarga Ling tidak membeli kehancuran keluarga Yu tetapi keluarga Sui-nya sebagai gantinya, akankah keluarga Sui mereka dapat selamat dari cobaan itu? Sekarang kota ini hampir dalam genggamannya, Sui Kian Huan tidak bisa menahan diri untuk merasa bahwa dia sedang dalam mimpi. Dengan rencana berjalan begitu lancar, bisakah semua ini menjadi skema keluarga Yu? Sui Kian Huan tidak akan pernah berani meremehkan kepala keluarga-keluarga Yu, Yu Men Low. Baik itu kecerdasan atau kekuatan Yu Men Low, mustahil bagi Sui Kian Huan untuk menjadi pasangan yang cocok baginya. Namun, Sui Kian Huan tidak bisa percaya bahwa dia benar-benar bisa menang atas Yu Men Low di wilayah Yu Men Low sendiri. Pintu kamar tiba-tiba terbuka tanpa suara dan aura dingin membanjiri ruangan. Seorang pria bertopeng hitam kemudian melayang ke ruangan seperti kelelawar yang turun dari langit malam. Sui Kian Huan buru-buru berdiri. Saat menghadapi kepala pavilion-pavilion pertama yang terkenal ini, Sui Kian Huan sendiri tidak dapat menguraikan perasaan yang saat ini ia miliki. Ada ketakutan, kekaguman, rasa hormat, kengerian, dan beberapa perasaan lain yang tidak bisa dia gambarkan. Untuk beberapa alasan, Sui Kian Huan tidak bisa membantu tetapi merasakan rasa tidak nyaman setiap kali kepala pavilion ini menatapnya, meskipun tahu bahwa mereka saat ini berada di tim yang sama. Sui Kian Huan merasa seolah-olah ada ular berbisa mengamatinya dan bersiap-siap menerkamnya dan mencabik-cabiknya setiap saat. Aku bertanya-tanya mengapa kepala pavilion tiba-tiba datang untuk mencariku. Aku sangat puas dengan efisiensi kamu. Sui Kian Huan bertanya dengan hati-hati. Setelah beberapa hari berinteraksi, meskipun menggunakan segala cara yang mungkin ia miliki, Sui Kian Huan tidak bisa mengubah sikap kepala pavilion pertama terhadapnya. Selanjutnya, Sui Kian Huan dapat dengan jelas merasakan bahwa satu-satunya alasan mengapa pavilion pertama bersedia bekerja dengannya adalah bahwa itu adalah misi dari keluarga Ling. Mungkin itu karena jumlah emas yang menakutkan atau mungkin karena pavilion pertama berhutang budi pada keluarga Ling. Tetapi terhadap keluarga Sui-nya, kepala pavilion pertama bahkan tidak memperlihatkan sedikitpun niat baik. Ini adalah sesuatu yang sangat membuat Sui Kian Huan frustrasi. Tidak peduli seberapa kuat keluarga Ling, keluarga Ling hanyalah satu dari delapan keluarga besar dan dulunya merupakan keluarga besar palsu. Jika bukan karena kekuatan Ling Tian, keluarga Ling mungkin sudah diserahkan ke keluarga hebat lain sekarang atau sepenuhnya diberantas oleh akarnya. Namun, keluarga Sui-nya adalah salah satu keluarga terbesar di tiga benua dengan hanya keluarga Yu yang cocok untuk mereka. Kenapa pavilion pertama berani mengabaikan mereka sepenuhnya? Oh, masalah di Bright Jade City telah selesai dan kursi ini ada di sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Sui muda yang mulia. Pavilion pertama akan keluar sepenuhnya dari kota, dan kesepakatan kita akan berakhir besok pagi. Suara dingin dari pria bertopeng hitam itu terdengar, dan Sui Kian Huan merasakan rambutnya berdiri tegak. Akhir dari kesepakatan, kalian semua akan mundur. Mengapa terburu-buru, Sui Kian Huan terkejut? Anggota keluarga Sui kami masih dalam perjalanan ke sini dan belum tiba. Mungkin tidak pantas bagi kamu untuk meninggalkan kota besok. Jika keluarga Yu dan Ampas Wei Utara membalas, tenaga kita tidak akan cukup dan kita pasti akan menderita kerugian besar. Menderita kerugian besar, bukankah itu yang terbaik? Pria bertopeng hitam berpikir pada dirinya sendiri tetapi menjawab dengan sikap acuh-ta'acuh, itu bukan sesuatu yang harus aku pertimbangkan. Lebih jauh, aku telah mengatakan bahwa kesepakatan telah berakhir. Sejujurnya, bahkan jika kita tinggal di belakang, kita tidak akan bergerak jika keluarga Yu atau Wei Utara membalas dendam. Pria bertopeng hitam itu berkata dengan nada tersamar, Terlepas dari berapa banyak perak yang kau tawarkan kepada kami, pertama-tama kita harus memiliki kehidupan untuk menghabiskannya. Pavilion pertama kami tidak berhutang pada keluarga Sui kamu dan hidup dan mati kamu bukan urusan kami. Sui Kianhuan terdiam sesaat sebelum berkata sambil tersenyum, Jika ini masalah perak, Pavilion Head bisa tenang dan kita pasti bisa mendiskusikan masalah ini. Jika keluarga Ling saja tidak dapat memuaskan kamu, fondasi seribu tahun keluarga Sui aku pasti tidak akan mengecewakan kamu. Bangsawan muda ini berpikir bahwa kita dapat mempertimbangkan rencana untuk kerja sama jangka panjang. Kami akan menyediakan uang, dan Pavilion Head dapat menyediakan tenaga kerja. Dengan kami berdua mendapat manfaat dari proses itu, bukankah itu akan menjadi masalah yang luar biasa. Dengan kekuatan dan efisiensi Pavilion pertama, secara alami akan menjadi yang terbaik jika dia bisa merekrut mereka ke kampnya. Jika tidak, memiliki hubungan kerja sama jangka panjang juga bukan hal yang buruk. Selama kepala Pavilion pertama memberi harga, Sui Kianhuan akan menyetujuinya terlebih dahulu sebelum membuat rencana masa depan. Kerja sama jangka panjang, pria bertopeng hitam itu mencibir, yang terbaik adalah Sui Ningrat Muda untuk membicarakan hal ini setelah kamu menjadi kepala keluarga. Apakah Sui Bangsawan Muda berpikir bahwa kamu memiliki kualifikasi untuk berbicara dengan kursi ini tentang ini? R, kata-kata itu segera tersangkut di mulut Sui Kianhuan. Membuat janji seperti itu pada saat ini benar-benar melampaui batas-batasnya. Meskipun ia memiliki keyakinan bahwa keluarganya akan menyetujuinya, tetapi dari sudut pandang orang luar, sulit untuk hanya percaya pada kata-katanya. Berbagai macam dukungan masih dibutuhkan. Melihat pria berjubah hitam berbalik untuk pergi, Sui Kianhuan buru-buru menjawab, kepala paviliun, harap tunggu, aku masih punya sesuatu untuk dikatakan. Pria berjubah hitam itu dengan ringan mendengus ketika dia berhenti, dan berbicara dengan tidak sabar, ada apa? Aku tidak punya waktu seharian. Karena paviliun head ingin menarik diri, maka aku memiliki permintaan yang lancang untuk bertanya, akankah paviliun head mempertimbangkannya? Sui Kianhuan berkata dan tersenyum. Karena kamu sudah menyebutkan bahwa itu adalah bantuan yang lancang, lalu mengapa repot-repot bertanya? Pria bertopeng itu dengan dingin menjawab, paviliun pertama membunuh uang, menjarah orang-orang yang menjarah, tetapi tidak pernah sekalipun berbicara tentang memberi bantuan. He he? Sui Kianhuan tertawa datar, lalu menjawab, keluarga Yu memiliki akar yang dalam, dan kepala keluarga Yu Menlo memiliki tiga putra, masing-masing lebih luar biasa daripada yang lain. Karena paviliun head sudah melakukan di salah satu dari mereka, lalu mengapa berhenti di sana? Kamu benar-benar dapat menghilangkan dua lainnya. Setelah keluarga Yu keluar dari penerus, maka, eh, pria berkulit hitam itu tampak tertarik. Yu Menlo masih memiliki dua anak lain. Tetapi misi yang diberikan kepada kami oleh keluarga Ling tidak termasuk dua lainnya, dan di luar misi aku, aku harus mengenakan biaya tambahan. Sui Kianhuan awalnya berpikir bahwa dia akan menolak permintaan itu, tetapi mendengar perubahan nadanya, dia tidak bisa membantu tetapi bersuka cita. Dia berbicara dengan nada sungguh-sungguh, jika paviliun head memiliki niat, maka kita pasti bisa membahas harganya lebih lanjut. Biaya kelebihan akan ditanggung oleh keluarga Sui Aku. Bagaimana bisa keluarga Ling diizinkan untuk mengambil harga yang berlebihan? Selama paviliun head dapat menawarkan harga, subjek ini di sini pasti tidak akan menawar. Kursi ini akan mempertimbangkan apakah rencana ini layak pertama atau tidak. Namun, tunggu balasan aku, ingatlah bahwa kontrak kami saat ini berakhir ketika matahari terbit. Saat ia menyelesaikan kalimatnya, pria bertopeng itu tidak menunggu saat lain. Tidak ada gerakan yang terlihat darinya, tetapi pintu kamar yang tertutup tiba-tiba terbuka dan bayangannya lenyap tanpa suara. Tidak lama kemudian, di tengah-tengah kegelapan yang dalam, seekor elang utusan hitam murni melonjak ke langit seperti panah hitam, berputar sekali di sekitar area sebelum terbang ke arah selatan. Di pagi hari, sinar fajar menyinari Gunung Victory, Selatan Sky Bearing. Masa bunga yang hadir tampak seperti potongan brokat sutra, dengan rerumputan seperti batu giyok yang memberi angin. Kabut cahaya menggantung di sekitar gunung, membuatnya tampak sekilas seperti rumah abadi, taman di surga. Sejak pembangunan halaman keluarga Ling di kaki gunung ini, di mana mereka hampir menggali setengah gunung asli, semak-semak di gunung telah menerima manfaat yang tak terhitung. Sesekali, akan ada tukang kebun profesional yang akan datang untuk merawat mereka, dan di bawah pandangan jauh dari transmigrator Ling Tian, sebuah taman lanskap berskala besar dan unik dibangun di Gunung Victory, dengan batu-batu dari segala bentuk, juga sebagai sungai dan jembatan kecil. Bahkan pagar tanaman dipangkas ke bentuk yang berbeda, menciptakan suasana yang menyenangkan dan menyegarkan seperti resor musim panas. Pada titik ini, orang bisa melihat lebih dari selusin prajurit dengan tangan di atas pedang mereka, berdiri megah dan tinggi di setiap pintu masuk ke daerah itu, semua dengan ekspresi tegas dan dingin. Di puncak gunung, di antara kasur rumputan hijau giyok, beberapa helai kain seputih salju berkibar karena angin saat bergerak. Mereka tampak seperti peri atau abadi yang telah turun ke dunia fana. Jika seseorang dapat memperbesar, mereka tidak akan mempercayai mata mereka. Ini karena berdiri di sana ada tiga keindahan surga yang menggulingkan, yang suka yang mungkin bisa dihitung dengan tangan bahkan jika seseorang menjelajahi seluruh benua. Tetapi tiga dari mereka benar-benar muncul tepat di tempat ini. Wanita di tengah memiliki ekspresi dingin dan acuh-ta'acuh, alis yang sedikit dirajut, dengan wajah membawa semacam kekhawatiran. Di sekeliling tubuhnya, orang bisa melihat gumpalan udara dingin yang keluar darinya, seolah-olah dia diusir dari balok sembilan S serene yang misterius. Namun, dua wanita lain yang berjalan di sisinya sepertinya tidak merasakannya jelas, kemampuannya untuk mengendalikan kekuatannya sudah mencapai satu dengan pikirannya. Orang ini adalah ketua saat ini dari Ling Family Courtyard, Ling Chen. Di sebelah kirinya ada seorang wanita yang rambut hitamnya yang tebal menjuntai dengan indah di bahunya, dengan ekspresi tenang dan puas di wajahnya. Senyum nakal kadang muncul di sudut mulutnya, menyebabkan orang tanpa sadar merasa dekat dengannya. Dia adalah putri kecil keluarga Yu, Yu Bingyan. Dan di sebelah kanan adalah seorang wanita dengan ekspresi agak sunyi, dengan alis yang sedikit miring ke atas, seolah-olah menunjukkan kegigihannya. Sementara dia adalah seorang wanita, auranya keras seperti seorang pria yang keras. Putri kecil keluarga Sui, Sui Kian Rou. Aku takut tidak ada yang membayangkan pada saat ini, bahwa kita bertiga akan berjalan berdampingan. Ini bahkan lebih untuk kalian berdua. Selanjutnya, kalian berdua menjadi wakil untuk perselisihan selama ribuan tahun antara dua keluarga besar, aku mendengar bahwa itu akan selalu menjadi pertempuran sampai mati, dan kalian berdua dapat dikatakan sebagai musuh bebuyutan sejak lahir. Namun, melihat kalian berdua berbicara dan tertawa bersama, yang bisa aku katakan adalah bahwa dunia ini benar-benar ajaib. Ling Chen tersenyum ketika berbicara kepada mereka berdua. Sui Kian Rou menatap Yu Bingyan dengan rumit dan tetap diam. Yu Bingyan di sisi lain tersenyum dan menjawab, tidak ada yang terlalu aneh di dunia ini, jadi bagaimana mungkin ada yang mustahil. Sementara kami berdua terlahir sebagai musuh, kami tidak memiliki kebencian di antara kami. Hanya saja kita dilahirkan terlambat dan tidak bisa mengubah dendam dari milenium yang lalu. Namun, kita masih bisa menjadi teman baik dan saudara perempuan yang baik, lagi pula, itu bukan pilihan kita, hanya nasib kita. Ekspresi emosional muncul di wajah Sui Kian Rou, dan dia tiba-tiba berbalik menghadap Yu Bingyan, tersenyum ketika dia menjawab, Nona Yu memang berpikiran terbuka. Justru Kian Rou yang telah mengabaikan poin ini, dan dalam hal ini aku telah mempermalukan diriku sendiri. Yu Bingyan mengernyit ketika dia menjawab, itu mungkin bukan masalahnya. Nona Sui telah dianggap sebagai jenius yang dikirim surga sejak muda, dan keluarga pasti akan memiliki harapan besar untuk kamu. Namun, Bingyan telah menjadi cacat sejak muda dan hanya pion untuk pertempuran yang akan datang, maka aku melihat gambaran yang lebih besar. Ling Chen juga menyelah sambil tersenyum, melihat kalian berdua begitu lembut dan sopan satu sama lain benar-benar sedikit tak tertahankan. Ini bahkan bukan saat pertempuran, jadi daripada hanya sekedar menjelajah dan bersenang-senang bersama, bagaimana kalau kalian berdua menjadi saudara perempuan bersumpah? Siapa bilang pertarungan hidup atau mati berarti kedua pihak tidak bisa berteman sebelum itu. Atau bahkan saudara perempuan, saat kata-kata itu jatuh, Yu Bingyan dan Sui Kian Rou tampaknya telah dipukul, dan segera melihat ke pihak lain untuk melihat niat mereka. Keduanya adalah kecantikan yang tiada taranya dan menderita nasib yang sama sejak mereka dilahirkan, sama baiknya dengan saudara perempuan dalam roh. Hari ini, setelah bertemu satu sama lain, mereka berdua kagum pada sikap dan sikap pihak lain. Keduanya memiliki perasaan kasihan dan bisa merasakan bahwa jika mereka benar-benar jatuh ke yang lain selama pertempuran, itu akan menjadi cerita yang akan tersebar luas. Yu Bingyan mengeluarkan tawa yang menyenangkan dan berkata, Aku menginginkannya, tapi hanya saja sister Sui mungkin tidak terlalu ramah untuk berteman dengan seorang gadis yang sakit seperti aku, jadi aku tidak berani bertanya. Sui Kian Rou tertawa terbahak-bahak mendengar hal ini, berseru, saudari ini hanya memiliki penyakit kecil, lebih jauh lagi masih terlihat seperti makhluk abadi di antara manusia, benar-benar membuat mereka yang menatap kamu mengasihani kamu tanpa syarat. Bagaimana aku bisa bermaksud mengabaikan kamu? Lebih lanjut, Nona Chen benar dalam mengatakan bahwa meskipun keluarga kami memiliki perselisihan, dan nasib kami telah lama diputuskan untuk kami, yang akan berakhir dengan kematian salah satu dari kami. Karena itu masalahnya, maka jika kita bisa menjadi saudara perempuan selama tiga tahun yang baik, ketika saatnya tiba, tidak ada yang lebih baik daripada mati di bawah tangan seorang saudara perempuan. Yu Bingyan bersuka cita, sementara Ling Chen memutar matanya dan menjawab, ada apa dengan kalian berdua? Apakah aku terlalu jelek untuk dilihat? Karena hari ini memiliki cuaca yang begitu sempurna, bagaimana kalau kita bertiga menjadi saudara perempuan bersumpah? Jika ini menyebar, ketika orang-orang mengetahui bahwa ketiga keluarga yang bertikai sebenarnya memiliki kita tiga saudara perempuan, maka ini pasti akan menjadi sumber berita yang akan mengejutkan seluruh komunitas pugilistik, hahaha. Ketiga gadis itu tertawa bersama, dengan Yu Bingyan dan Sui Kian Rou terus-menerus memberikan acungan jempol. Masing-masing dari mereka mengambil sejumput tanah untuk dijadikan dupa dan membungkuk ke surga. Ling Chen sudah melewati tujuh belas tahun, jadi dia menjadi saudara perempuan tertua Sui Kian Rou yang baru saja melewati ulang tahunnya yang ketujuh belas menjadi saudari kedua, dan yang termudah jatuh ke tangan Yu Bingyan yang baru berusia enam belas tahun. Setelah upacara berakhir, ketiganya tidak bisa menahan kegembiraan mereka. Namun, masing-masing pikiran mereka penuh dengan perhitungan mereka sendiri. Dalam hati Sui Kian Rou, benda ini hanya akan bertahan paling lama dua atau tiga tahun. Begitu pertempuran antara keluarga dimulai, mereka tidak akan dapat mengakomodasi semua pihak, dan perasaan persaudaraan di antara mereka juga akan perlahan memudar. Lebih jauh lagi, karakter Yu Bingyan adalah orang yang menyenangkan dan imut, sehingga ia tidak membenci pemikiran menjadi saudara perempuan selama beberapa tahun bersamanya. Sedangkan untuk Yu Bingyan, proses pemikirannya berbeda. Nasib yang sama yang menantinya baik dia maupun Sui Kian Rou membuatnya mengerti beban yang dihadapi oleh Kian Rou, tetapi Yu Bingyan tidak memiliki banyak harapan di dalam hatinya. Baginya untuk bisa mendapatkan pengakuan Ling Tian sudah lebih dari cukup baginya, sama seperti pepatah, selain dari surga itu sendiri, tidak ada lagi yang dibutuhkan. Dia bergabung dengan para suster bersumpah sebenarnya hanya menunggangi ombak dan menyetujui apa yang disarankan Ling Chen. Meskipun dia tidak setuju dengan gagasan ini, dia juga tidak merasa itu mendesak. Dia tidak mengerti arti sebenarnya dibalik mengapa Ling Chen menyarankan hal seperti itu. Akhirnya, bagaimana Ling Chen tidak punya pikiran? Dalam hatinya, rencana hegemoni Ling Tian baru saja dimulai. Jika semuanya tidak berjalan dengan baik, tentu saja mereka tidak perlu membicarakan hal lain, karena dia hanya akan menggorok lehernya dan bergabung dengan orang yang dicintainya. Namun, jika semuanya berhasil, maka Ling Tian akan menjadi pemilik semua yang ada di bawah langit, seorang raja yang dihormati. Ketika saatnya tiba, bagaimana mungkin dia hanya memiliki beberapa orang kepercayaan wanita yang dekat? Berdasarkan Ling Tian, perkataan tiga istana, tujuh puluh dua selir, dan harem tiga ribu wanita cantik tidak akan pernah terjadi, tetapi dia tidak bisa hanya memiliki satu atau dua wanita di sekitarnya. Lebih jauh, jika Ling Tian ingin menenangkan seluruh dunia ketika dia naik tahta, dia perlu memastikan bahwa raksasa keluarga milenium, keluarga Yu dan Sui, tidak merasa dirugikan dengan memberi mereka beberapa manfaat untuk keturunan mereka. Dengan demikian, pertarungan untuk mendapatkan keuntungan pasti akan terjadi dan memakan banyak waktu dalam prosesnya. Namun, dengan Yu Bing Yan menjadi wanita Ling Tian, setidaknya dalam nama, dan bahkan yang disebut istri pertama dan dengan Sui Qian Rou jelas menunjukkan banyak kasih sayang kepada Ling Tian, Ling Chen mulai keluar dengan skema kecil. Jika dia bisa memastikan bahwa dua putri kecil ini menjadi wanita Ling Tian, tidak hanya semua orang akan lebih ramah karena ikatan keluarga, tetapi juga tidak akan menembak secara acak pada tikus karena takut merusak vas. Keluarga Ling kemudian akan mencari untung, bahkan memiliki keuntungan yang tidak adil. Selanjutnya, Ling Chen memiliki skema yang lebih dalam bersembunyi di dalamnya, yaitu bahwa jika dia memfasilitasi persaudaraan ini, maka kirim pavilion pertama untuk menyingkirkan semua calon penerus keluarga Sui satu persatu. Untuk itu, jika Yu Bing Yan dan Sui Qian Rou menjadi satu-satunya penerus yang tersisa di keluarga mereka. 430. Ketika itu terjadi, maka keluarga berusia 2000 tahun itu akan menjadi mahar bagi kepala keluarga mereka ketika mereka menikah. Jika itu terjadi, menggabungkan pengaruh dari tiga keluarga terkuat saat ini, lalu siapa yang akan mampu menahan ujung tombak pasukan Ling Tian? Tentu saja, sebelum itu bisa terjadi, jumlah perencanaan yang dibutuhkan masih panjang. Saat ini, dua tujuan ini masih terlalu jauh untuk dipertimbangkan. Tetapi demi Ling Tian dan tujuannya untuk hegemoni, tidak ada yang tidak akan dilakukan Ling Chen, jadi dia sudah mulai mengatur ini dalam gelap. Ideologi Ling Chen adalah bahwa sementara hal mungkin tidak membuahkan hasil, kedua keluarga masih akan hancur karena campur tangannya. Lebih jauh lagi, dengan dendam mereka dari milenium yang lalu masih memburu mereka, pada saat itu mereka dapat dengan santai menangani masalah ini. Sampai saat itu, tujuan Ling Chen bahkan telah mencapai putri kecil keluarga Xiao, Xiao Yan Sui. Karena dia sudah ditakdirkan untuk tidak dapat memonopoli dia, dan karena Ling Tian telah memilih untuk berjalan di jalan ini, lalu mengapa tidak memperkirakan dan mencoba untuk memeras manfaat yang paling besar. Ini adalah proses berpikir Ling Chen. Untuk Ling Tian, Ling Chen sudah memikirkan cara untuk membantunya dengan cepat menjadi master di setiap jalur. Untuk menjadi penguasa semua yang ada di bawah langit sebagai seorang remaja belaka, hanya disitulah ada makna. Jika seseorang menunggu sampai dia beruban di kuil-kuil sebelum menaklukkan segalanya, lalu, di mana artinya? Setelah upacara berakhir, ketiga wanita itu memiliki pikiran mereka sendiri, tetapi tidak ada dari mereka yang merasakan kebahagiaan atau rasa kemenangan. Yu Bing Yan berpura-pura tidak bahagia, cemberut ketika dia mengerang, aku sebenarnya adalah anak perempuan tertua, dan sekarang, hebat, aku telah menjadi saudara perempuan ketiga yang termuda. Dalam satu langkah aku turun dua peringkat, aku benar-benar dimanfaatkan. Ling Chen dan Sui Qian Rou segera tertawa. Sui Qian Rou menepuk pundaknya saat dia tersenyum, kakak ketiga, dari laporan intelijen yang aku terima dari keluarga, dikatakan bahwa kamu memiliki masalah yang tidak dapat disembuhkan sejak kamu lahir, menyebabkan kamu tidak dapat berkultivasi pada saat pertama sutra kelas keluarga kamu. Kamu hanya bisa bertahan dengan berlatih keterampilan bela diri yang dangkal, dengan sedikit efektivitas. Namun, bagi aku sepertinya kamu sangat normal. Tidak hanya bagian dalam kamu tampak sehat, tetapi kulit kamu juga bercahaya dan napas kamu panjang dan dalam, yang merupakan merek dagang dari seorang petinju dengan beberapa pencapaian dalam budidaya. Adikmu di sini tidak mengerti, mungkinkah laporan keluarga ku salah. Tetapi meski begitu, tidak mungkin ada kesalahan besar, kecuali jika kamu bertemu dengan semacam keajaiban beberapa tahun terakhir ini. Ekspresi manis dan bahagia muncul di wajah Yu Bing Yan ketika dia menjawab, sebenarnya, sebelum adik perempuan ini datang ke Sky Bearing, aku persis seperti yang dijelaskan dalam laporan keluarga kamu, aku hidup dalam ketakutan bahwa suatu hari aku mungkin menutup mata aku untuk tidur dan tidak pernah membukanya lagi. Namun, langit memiliki mata dan kasihan pada yang malang. Setelah aku bertemu Tian Ge, dia memberikan sutra kultivasi energi batin yang sangat mistis kepada aku yang sangat cocok untuk wanita yang memiliki tubuh Yin Murni. Sejak saat itu tubuh aku menjadi lebih baik dari hari ke hari, dan meskipun penyakit aku belum diberantas, dibandingkan dengan sebelumnya, diri aku saat ini tidak dapat disebutkan dalam napas yang sama seperti diri aku yang lama. Ini benar-benar kasus perpisahan dengan karma, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu aku seolah-olah itu adalah seumur hidup yang lalu. Yu Bing Yan mungkin naif, dan tidak pandai dalam hubungan orang, tapi dia sangat menyadari betapa mistisnya pil yang dibuat Ling Tian. Hanya satu pil bisa memberi seseorang energi dalam satu dekade yang hanya bisa diperoleh melalui kultivasi. Hanya titik ini saja sudah membuat pil ini menjadi harta yang tak ternilai dan unik. Jika tersebar kabar, tidak ada yang tahu berapa banyak mata yang tamak akan mendarat padanya, dan berapa banyak masalah yang akan terjadi setelahnya. Sementara Sui Kian Rou sudah menjadi saudara perempuan dengannya, rahasia semacam ini masih tidak cocok untuk dia ketahui. Jadi ternyata seperti ini, suster benar-benar melewati banyak tikungan dan belokan sebelum mengalami pertemuan yang begitu kebetulan. Ini benar-benar kasus surga yang memiliki mata dan memberkati yang baik. Sui Kian Rou dengan linglung mengucapkan kalimat ucapan selamat sebelum terdiam. Saat Yu Bing Yan menyebut Ling Tian, itu segera memunculkan beban terbesar di pikirannya. Memikirkan Ling Tian ini yang terus-menerus ada di pikirannya namun membuatnya gigit karena kesal, hati Sui Kian Rou terlempar ke dalam kekacauan. Dia tiba-tiba ingat, bukankah kedua wanita ini di depan wanita Ling Tian yang secara teknis. Bagaimana dia tidak mengambil tindakan pencegahan terhadap mereka, dan bahkan bertindak sejauh menjadi saudara perempuan bersumpah dengan mereka. Dia mulai curiga kewarasannya sendiri. Perasaan harus tetap sebagai perasaan, sementara posisi seseorang harus tetap di bawah urusan resmi, jangan pernah disatukan. Pada akhirnya, aku masih anggota keluarga Sui. Sui Kian Rou berusaha meredakan kecemasannya sendiri, namun pikirannya semakin kacau. Melihat ekspresi wajah Sui Kian Rou, Ling Tian tiba-tiba mengembangkan sebuah pemikiran. Dia meluncur ke arahnya sebelum berbisik, kakak kedua harus tenang. Sebelum dia pergi, bangsawan muda secara khusus menunjukkan kepada aku bahwa jika dia tidak berhasil kembali, maka aku harus membantu kamu untuk melarutkan racun di tubuh kamu. Dia sudah memberi tahu aku metode untuk melakukannya. Yakinlah, sejak awal, bangsawan muda tidak pernah memiliki niat apapun untuk benar-benar membahayakan kehidupan saudari kedua. Tubuh Sui Kian Rou gemetar mendengar kata-kata ini sebelum semacam ekspresi rumit terungkap di matanya. Dia menggigit bibir bawahnya dengan ringan, dan tidak diketahui apa yang dia pikirkan saat jantungnya yang tenang tiba-tiba terangkat sekali lagi. Dia, kali ini melarikan diri dari pengejaran Hakim Kepala Bela Diri, dia benar-benar menari dengan kematian. Waktunya sudah sangat berharga, namun dia tidak melupakan aku sebelum pergi dan bahkan secara khusus meninggalkan instruksi tentang cara melarutkan racun. Apakah dia takut menyakitiku jika kebetulan jatuh di bawah tangan pemilik Medali Martial Order? Ling Tian, mengapa kamu melakukan ini? Karena kamu sudah menghina aku, mengapa kamu masih repot memikirkan aku? Membiarkan aku mati dan mengakhirinya, bukankah itu lebih baik? Aku sangat membencimu, Sui Kian Rau menjerit di dalam hatinya, saat air mata mengalir di pipinya. Ling Chen mendesah samar sebelum berdiri diam ke satu sisi. Dia tidak repot-repot untuk menghiburnya, karena Sui Kian Rau sekarang telah membuat hati sanubarinya berantakan, dan akan lebih baik jika dia menyelesaikannya sendiri. Jika Ling Chen melangkah maju untuk menghiburnya, dia mungkin mencapai efek sebaliknya dari meningkatkan kecurigaannya. Di bawah gunung, bayangan putih melesat langsung seperti kereta peluru berkecepatan tinggi, kakinya hampir tidak menyentuh tanah di bawahnya sama sekali saat dia mendekat. Kerumputan yang mengelilinginya semuanya berpisah dua saat ia berlari, memberikan kesan seperti perahu yang bergerak di sepanjang danau yang tenang. Dalam sekejap, dia sudah datang di depan tiga wanita. Dia memiliki wajah muda dan sedikit polos, tetapi seluruh tubuhnya sedikit memancarkan niat membunuh dingin yang samar. Itu adalah Ling Chi. Namun, di bawah ekspresi datar, ada sedikit kecemasan yang tidak bisa dilihat oleh orang normal. Melonjak di atas rumput, murid berkabut Sui Kian Rau tiba-tiba berkontraksi, saat dia berseru pada dirinya sendiri. Sebagai keturunan dari keluarga berusia milenium, Sui Kian Rau pasti tahu barang-barangnya, dan satu tatapan sudah cukup untuk memberitahu dunia bahwa teknik gerakan Ling Chi ada. Sementara Sui Kian Rau dan Ling Chi telah bertemu beberapa kali sebelumnya, dan sementara dia tahu bahwa seni bela dirinya luar biasa, dia tidak berharap dia berada pada tingkat yang ekstrim. Bukan karena Sui Kian Rau belum pernah melihat siapapun di dunia seperti itu sebelumnya. Faktanya, dia telah melihat banyak orang di dunia itu, tetapi bagi seseorang seusia Ling Chi, dia bukan hanya unik di antara semua yang dia kenal, tetapi tidak mungkin ada lebih dari lima orang dari level ini di seluruh dunia. Hanya titik ini akan mengharuskannya untuk mengevaluasi kembali Ling Tian serta bawahannya di Ling Family Courtyard. Bagaimana mungkin Sui Kian Rau tidak terkejut? Hati Ling Chen juga tenggelam saat melihat situasi. Dia segera tahu bahwa ada sesuatu yang salah saat dia melihat ekspresi Ling Chi. Karena dia telah berhubungan dekat dengan Ling Chi selama beberapa tahun terakhir, jadi dia yang paling akrab dengan Ling Chi setelah Ling Jian. Melihat ekspresi yang berat dan cemas dalam ekspresinya, dia bisa langsung mengatakan bahwa masalah ini bukan masalah kecil. Apa itu? Mengapa kamu begitu panik? Betapa sulitnya? Mata Ling Chen menjadi dingin saat dia dengan ringan membentak. Sementara hal-hal mungkin mendesak atau buruk, bangsawan muda selalu menekankan bahwa, karena hal-hal sudah terjadi, panik tidak ada gunanya dan hanya akan menghalangi. Seseorang harus memiliki pikiran yang tenang untuk menangani masalah ini, dan poin ini selalu terukir dengan sangat jelas di hati Ling Chen. Sekarang dia adalah pengawas untuk Ling Family Courtyard, jika dia membiarkan dirinya panik juga, maka semuanya akan tenggelam dalam kekacauan. Karena itu, dia tidak bisa membiarkan apapun terjadi pada dirinya sendiri, karena dia hidup sekarang untuk orang yang paling dia cintai. Karena itu, dia tidak bisa panik. Dengan demikian, meskipun Ling Chen gugup di dalam hatinya, tidak ada satupun ekspresi yang ditunjukkan di wajahnya. Melihat ekspresi tenang dan mantap di wajah Ling Chen, Ling Chi memiliki semacam perasaan seolah-olah dia sekali lagi berdiri di depan bangsawan mudanya dan sepertinya tidak ada yang mustahil baginya. Ada perasaan dan keamanan tertentu yang berasal darinya, dan ini menyebabkan emosinya dengan cepat kembali normal. Dia menjawab, Sister-sister, Ninetin telah menyampaikan berita dan mengharuskan sister untuk membuat keputusan. Oh, wajah Ling Chen tetap tenang, tetapi di dalam hatinya dia sangat terkejut. Ling Minetin telah mengikuti Ling Jian ke Wei Utara kali ini, jadi jika dia menyampaikan berita, itu pasti ada hubungannya dengan Ling Jian. Ini bukan masalah kecil. Masalah apa yang membuat Ling Jian, dengan statusnya, tidak bisa menyelesaikannya dan membutuhkannya untuk membuat keputusan. Mungkinkah bangsawan muda itu? Melirik Yu Bingyan dan Sui Qian Rou, Ling Chen diam-diam berbicara, apakah masalah ini sangat penting? Sampai-sampai kamu perlu mengganggu aku seperti ini. Ling Chi hanya membungku hormat ketika dia menjawab, itu tidak terlalu penting, aku hanya ingin memberi kamu kepala. Yu Bingyan menarik lengan Ling Chen ketika dia berbisik, karena Sister Chen memiliki masalah untuk diselesaikan, maka kita dapat kembali dulu. Ketika kamu punya waktu, kami para Sister dapat bertemu lagi. Sui Qian Rou juga mengangguk setuju, saat dia berbicara dengan suara rendah, masalah kakak lebih penting. Kami para Sister masih memiliki waktu yang lama di depan kami, jadi mengapa terburu-buru? Ling Chen hanya bisa menghela nafas pasrah dan bergumam, karena itu masalahnya, maka aku akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Sis Rou, begitu orang-orangmu tiba, tolong beritahu aku. Karena kakakmu sedang melakukan misi solo di Wei Utara, kita tidak memiliki pengaruh di sana dan perlu lebih banyak waktu untuk mempersiapkan terlebih dahulu. Sui Qian Rou mengangguk sebelum membawa Yu Bing Yan pergi. Melihat keduanya berjalan jauh, Ling Chi akhirnya mengeluarkan selembar kertas dari dadanya dan menyerahkannya, sambil berbicara dengan nada mendesak, kakak, keputusan kakak Jian sangat berbahaya. Bahkan setelah bertahun-tahun, kami masih tidak dapat benar-benar mengukur kedalaman keluarga Yu. Jika kita pergi ke kediaman keluarga Yu dan melakukan pembunuhan, aku khawatir, Ling Chi tidak melanjutkan, tetapi jantung yang terdengar dari suaranya jelas. Wajah Ling Chen tenggelam saat dia dengan cepat membaca isi surat itu. Tangannya terkatuk rapat, buku-buku jarinya memutih saat dia berseru, Ling Jian itu. Aku tahu dia pasti akan menciptakan masalah, tetapi aku tidak berharap bahwa dia akan benar-benar, eh. Ling Chen mematahkan kalimatnya sendiri dengan eh kaget, sebelum tenggelam dalam pemikiran yang mendalam sekali lagi. Dia membaca surat Ling Jian dengan cermat, sebelum tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam. Ketika isi surat itu mengalir berulang-ulang di kepalanya, dia merasa semakin sulit untuk memutuskan. Kata-kata Ling Jian mungkin benar-benar masuk akal. Aku awalnya berencana untuk mengikuti rencana dan membuat retret aku, tetapi Sui Qian Huan menawarkan kesepakatan bisnis baru untuk membunuh dua putra Yu Man Lou lainnya. Setelah memikirkan masalah ini untuk waktu yang lama, aku tidak bisa mengambil keputusan. Sejak Kortiard dibangun dan pavilion pertama didirikan, setiap anggota yang telah mencoba menyusup ke keluarga Yu ditemukan dan terbunuh. Pavilion pertama kami dan keluarga Yu ditakdirkan untuk menjadi musuh. Pertahanan kedap udara dari keluarga Yu telah membuat kami tidak mampu menggali kartu truf keluarga Yu. Dunia akan jatuh ke dalam kekacauan, dan jika kita masih tidak dapat menyelidiki kekuatan tersembunyi keluarga Yu, itu pasti akan merusak ambisi bangsawan muda kita. Bangsawan muda saat ini dalam bahaya dan dikejar oleh medali Marsial Order. Tetapi begitu dia kembali, itu akan mirip dengan seekor naga yang kembali ke lautan atau seekor harimau yang kembali ke hutan dan awan badai pasti akan diaduk. Jika kita masih tidak dapat menyelesaikan masalah ini pada saat bangsawan muda kembali, apakah kita akan menyusahkan bangsawan muda untuk mengambil tindakan secara pribadi? Jika itu masalahnya, Jian tidak akan memiliki wajah untuk terus hidup di dunia ini. Jian berencana menghabiskan beberapa hari untuk mengunjungi keluarga Yu di malam hari. Jika aku bisa membunuh mereka, aku tidak akan berusaha keras untuk melakukannya. Jika aku tidak dapat membunuh mereka, aku akan memfokuskan upaya aku untuk menyelidiki keluarga Yu. Meskipun ada beberapa risiko dalam melakukannya, kehidupan aku ini milik bangsawan muda yang aku tidak berani mengecewakannya. Karena itu, aku telah mengirim catatan ke Sky Bearing untuk meminta izin. Jian akan menunggu tanggapan di Wei Utara. Kekuatan keluarga Yu saat ini menyebar tipis dan kesempatan seperti itu tidak akan datang lagi, aku berharap tanggapan cepat. Respon cepat, Ling Jian sayang, kamu benar-benar telah memberiku dilema besar. Ling Chen menghela nafas saat dia mondar-mandir dengan frustrasi. Sementara saran Ling Jian tampaknya sangat gegabuh dan tanpa manfaat, Ling Chen tahu bahwa keluarga Ling tidak pernah berhasil mematamatai urusan internal keluarga Yu. Bahkan, itu bukan pavilion pertama. Semua kekuatan lain pasti telah mencoba mematamatai keluarga Yu sebelumnya, hanya untuk memiliki semua mata-mata mereka diberantas. Seperti kata pepatah, mengenal musuhmu seperti dirimu sendiri akan mengarah pada kesuksesan setiap saat. Tanpa pemahaman yang tepat tentang kekuatan musuh, kesalahan dalam penilaian pasti akan dilakukan. Pada masa kritis, hasil dari seluruh pertempuran bahkan dapat ditentukan sebagai akibat dari kesalahan. Dari aspek ini saja, saran Ling Jian jelas merupakan saran yang tepat. Saat ini, tidak ada orang yang lebih cocok untuk tugas daripada Ling Jian. Selanjutnya, Ling Jian saat ini ditempatkan di Wei Utara. Selama Ling Jian berhasil masuk dan meninggalkan keluarga Yu, urusan internal keluarga Yu akan dengan mudah disimpulkan bahkan jika Ling Jian tidak menyelidiki sesuatu secara khusus. Namun, arus bawah di Wei Utara melonjak, dan situasinya saat ini sangat tidak stabil. Keluarga Yu pasti akan jauh lebih berhati-hati saat ini. Mencoba memata-matai keluarga Yu sekarang jelas jauh lebih berisiko daripada biasanya. Namun, ini juga waktu di mana kekuatan keluarga Yu adalah penyebaran paling tipis. Semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga menjebak Ling Jian dalam dilema. Itu pertaruhan, tapi taruhannya adalah hidup Ling Jian. Namun, Ling Jian dan yang lainnya saat ini ditempatkan di SkyBearing dan tidak bisa membantu. Jauh di dalam hatinya, Ling Jian pasti tidak mau membiarkan Ling Jian mengambil risiko seperti itu. Bagaimanapun, Ling Jian adalah orang terdekat kedua setelah Ling Tian. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Ling Jian seperti saudara yang dekat dengannya. Jika Ling Jian bertemu dengan kemalangan, itu pasti akan menjadi kerugian besar bagi pavilion pertama, keluarga Ling, dan Ling Tian. Taruhan seperti itu adalah sesuatu yang tidak berani dilakukan Ling Jian. Dia juga tidak memenuhi syarat untuk menempatkannya. Tetapi jika dia membiarkan kesempatan ini berlalu, apakah itu berarti dia akan membutuhkan Ling Tian untuk mengambil tindakan secara pribadi di masa depan? Ini adalah dilema terbesar yang dihadapi Ling Jian sejak dia mengambil alih halaman. Apa yang harus aku lakukan? Jika bangsawan muda ada di sini, apa yang akan dia lakukan? Ling Chen mempertanyakan dirinya sendiri berulang kali. Setelah beberapa lama, tatapan tajam tiba-tiba melintas melewati matanya dan mengejutkan Ling Chi yang sedang menunggu keputusannya. Ling Chen akhirnya membuat keputusan. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Ling Chi, kirim pesan ini ke Ling Jian hanya kamu yang diizinkan pergi. Tidak ada yang mengikuti kamu. Mereka yang tidak mematuhi perintah aku akan dieksekusi tanpa ampun. Selain itu, tidak seorang pun akan diizinkan untuk mencari kamu, aku hanya akan memberi kamu dua jam dan kamu harus membuat retret kamu ketika waktunya habis. Jika kamu terlambat selama satu detik, kamu akan dihukum berat. Tidak peduli apa, kamu harus mundur dengan aman. Jika kamu mati dalam misi ini, kamu akan dikeluarkan dari keluarga Ling dan tablet kamu tidak akan pernah memasuki aulah leluhur keluarga Ling. Ling Chi merasakan tubuhnya bergetar dan memiliki pandangan tidak percaya di matanya. Dia tahu bahwa bagi mereka untuk memiliki kata Ling dalam nama mereka menunjukkan bahwa mereka milik Ling Tian. Terlepas dari dia, Ling Jian atau yang lainnya, mereka semua sangat bangga dengan kata Ling dalam nama mereka. Mengeluarkan Ling Jian dari keluarga Ling adalah hukuman yang bahkan lebih kejam daripada mencabutnya menjadi ribuan bagian. Ling Chen menatap langit dan menghela nafas panjang, jangan mengubah satu kata pun dari pesanan aku dan mengirimkannya ke Ling Jian segera. Katakan padanya untuk memainkannya dengan telinga dan segera mundur jika dia tidak memiliki kepercayaan diri. Jika dia memiliki kepercayaan diri, dia harus segera kembali ke Kourtiar segera setelah meninggalkan keluarga Yu. Dia tidak perlu memberitahu Sui Kian Huan tentang apapun. Ya, melihat tatapan tegas Ling Chen, Ling Chi tidak berani mengatakan sepatah katapun. Dia membungkuh dan cepat-cepat pergi. Pada saat yang sama, dia berdoa dalam hatinya, Bos, yang terbaik adalah kamu menyerah. Kalau tidak, tidak akan ada jalan untuk kembali. Koma, di jalan yang tenang, hanya ada sedikit pejalan kaki. Sore musim panas memang waktu yang buruk bagi seseorang untuk keluar. Matahari yang terik seperti bola api besar yang ingin memanggang segala yang ada di bumi. Tumbuhan di kedua sisi jalan juga terkulai lesu seolah-olah matahari telah menghabiskan semua energinya. Namun dalam cuaca seperti itu, ada dua sosok berjalan cepat di jalan. Di mata rakyat biasa, kedua orang ini berjalan dengan kecepatan normal tanpa ada yang luar biasa. Namun, tidak satupun dari mereka menyadari bahwa langkah-langkah kedua individu yang tampak begitu biasa ini benar-benar memungkinkan mereka untuk melakukan perjalanan 30 hingga 40 kaki dengan setiap langkah. Ini adalah ranah ekstrim dari teknik-teknik gerakan, mencapai tingkat penyusutan tanah menjadi satu inci. Jika seorang ahli hadir, dia pasti tidak akan bisa mempercayai matanya. Bagi seorang individu untuk mencapai ranah seperti itu dalam teknik gerakannya, individu itu pasti akan menjadi karakter yang legendaris. Namun, sebenarnya ada dua individu yang muncul bersama, dan mereka berdua sangat muda dan tidak berbeda dengan remaja. Dalam cuaca seperti itu dan meskipun berada di bawah terik matahari, tidak ada tetesan keringat pun dapat terlihat di wajah mereka. Tatapan mereka juga sangat biasa dan hanya sedikit lebih jelas daripada individu normal. Mungkinkah kedua individu ini telah mencapai ranah untuk kembali ke diri sejati seseorang? Itu adalah ranah legendaris yang tidak bisa diharapkan dicapai tanpa kerja keras selama beberapa dekade. Mungkinkah kedua individu ini benar-benar ahli yang tak tertandingi yang telah mendapatkan kembali masa muda mereka? Salah satunya adalah pria, wanita lainnya. Pria itu adalah pria muda yang ramah dan selalu tersenyum ramah. Ketika seseorang melihatnya, deskripsi pria sederhana dan lembut seperti batu giyok pasti akan muncul di pikiran mereka. Namun, siapa yang akan membayangkan bahwa pemuda yang ramah dan ramah ini benar-benar menyerbu pasukan musuh dan membantai ribuan orang dengan tangannya sendiri? Siapa yang akan membayangkan bahwa ia adalah dewa pembantaian gila yang mengguncang seluruh benua? Gadis muda itu sedikit lebih mungil daripada pria dan mengenakan gaun putih salju. Penampilannya seperti bunga yang indah, dan dia benar-benar bisa digambarkan sebagai seorang wanita yang sangat cantik. Meskipun dia berjalan-jalan santai di jalan-jalan, dia tampak seolah-olah dia adalah seorang pria yang turun dari surga dan tidak akan ternoda oleh kotoran jelek dari dunia fana. Jika seseorang memandangnya, mereka pasti akan dipenuhi dengan rasa rendah diri dan takut bahkan mengangkat kepala mereka untuk menangkap pandangan kedua. Senyum penuh kebijaksanaan selalu bisa dilihat di bibir gadis itu, dan jelas bahwa dia dipenuhi dengan sukacita. Itu benar-benar pasangan yang dibuat di surga. Kedua remaja ini secara alami adalah Ling Tian dan Li Sui. Saat ini, mereka telah membuat jalan memutar di sekitar Han Barat dan berjarak kurang dari 100 mil dari Bright Jade City. Munculnya tiba-tiba Abu Heavens untuk sementara waktu menghilangkan ancaman medali ketertiban Marsial, dan Ling Tian akhirnya bisa melampiaskan frustrasinya karena dikejar untuk waktu yang lama. Karena itu, ia memutuskan untuk menggunakan penampilan aslinya untuk bepergian secara terbuka di jalan utama. Jika ada yang berani mencari kematian mereka, ia akan memiliki target sempurna untuk melampiaskan frustrasinya. Namun, setelah melakukan perjalanan selama hampir setengah hari, tidak ada satupun sosok yang terlihat. Ini membuat Ling Tian sangat tertekan. Mungkinkah aku sangat tidak berharga sehingga aku bahkan tidak bisa bertemu seorang perampok. Melihat ekspresi Ling Tian, Li Sui mulai tertawa. Apakah seseorang merasa frustrasi karena tidak memiliki target untuk menggertak? Ling Tian berkata dengan penuh kebencian, aneh sekali. Lebih dari dua ribu dari mereka semua dikumpulkan saat itu dan tidak satupun dari mereka dapat dilihat sekarang. Mungkinkah mereka semua telah belajar untuk taat? Atau apakah kita menyembunyikan jejak kita terlalu baik? Bagaimana mungkin mereka tidak menemukan kita? Li Sui menjawab sambil tersenyum, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan bagaimana profil tinggi kita telah bertindak dalam dua hari terakhir, pasti akan ada banyak yang telah menemukan kita. Namun, kebanyakan dari mereka akan menjadi penjaga sendirian atau kelompok kecil. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa beberapa dari mereka akan berani memprovokasi bangsawan muda Lin yang terkenal kejam? Akankah mereka berani menarik kumis harimau? Bukankah itu tidak berbeda dengan mencari kematian? Mereka pasti ingin mengumpulkan tenaga kerja sebelum memiliki nyali untuk membuat penampilan mereka. Tidak perlu khawatir, waktunya pasti akan segera datang. Ling Tian mendengus, sekarang kita memasuki Way Utara, kita akan mencapai wilayah keluarga Yu. Jika ada keluarga lain yang takut pada aku, aku masih bisa menerimanya. Tapi bagaimana mungkin keluarga Yu dan surga di atas benar-benar diam? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang ini. Apa yang sangat mencurigakan tentang itu? Lisue mengerutkan bibirnya dan berkata dengan jijik, kamu benar-benar berkepala babi. Di atas surga baru saja bertarung dengan keadilan dan dengan keadilan terluka berat, berapa banyak dari mereka yang tidak terluka? Bagaimana mereka memiliki kekuatan untuk menyerang kamu? Adapun keluarga Yu, ketika Lisue mengatakan itu, dia tiba-tiba berhenti dan mulai berteriak dengan penuh semangat. Lihat, lihat, mereka akhirnya di sini. Hehehe, akhirnya beberapa perampok. Wowo, Lingtian memutar matanya tanpa berkata apa-apa saat dia berpikir, gadis ini benar-benar sesuatu yang lain. Siapa yang akan begitu bersemangat ketika melihat perampok mencoba merampok mereka? Pencuri kecil biasa mungkin akan takut dengan kejenakaan gilanya. Meskipun, Lingtian sendiri juga merasa sangat gembira. Sekitar 30 hingga 40 kaki jauhnya, puluhan individu tiba-tiba menyerbu keluar dari sisi jalan dan benar-benar menghalangi jalan. Mereka semua dalam kondisi prima dan jelas bahwa mereka tidak terlalu lemah. Namun, Lingtian merasakan depresi di hatinya. Mungkinkah orang-orang ini berpikir bahwa mereka dapat menghentikannya dengan begitu sedikit orang? Mereka melebih-lebihkan diri mereka sendiri dan meremehkannya. Berpikir tentang itu, Lingtian mengedarkan kibatinnya dan mengirim indera rohaninya ke sekelilingnya. Orang yang memimpin berteriak, Lingtian, kamu benar-benar berani. Kamu benar-benar berani berjalan ke wilayah kami secara terbuka. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan? Lisue tertawa kecil dan berkata dengan lembut, Yang bangsawan Ling, kamu harus menangkap kesempatan ini untuk bersenang-senang. Lingtian memelototinya dan menjawab, Aku tiba-tiba teringat perkataan yang tepat untuk kesempatan ini keluarga Yu, benar-benar jahat. Seekor kura-kura muncul tepat ketika kami berbicara tentang kura-kura. Memem, bicara tentang iblis. Lisue tidak bisa menahan diri untuk tetap berdiri saat dia terkikik. Pada saat yang sama, Lingtian tertawa terbahak-bahak, Pasti ada banyak orang di dunia yang mampu merawat aku. Namun, itu pasti bukan dirimu. Laporkan namamu kepada bangsawan muda ini, Bangsawan muda ini tidak akan pernah membunuh individu tanpa nama. Mendengar Lingtian berkata klasik Bangsawan muda ini tidak akan pernah membunuh individu tanpa nama dari kehidupan masa lalunya. Lisue tidak bisa mengendalikan tawanya ketika dia berjongkok dan memegangi perutnya sambil tertawa tak terkendali. Dengan senyum dari kecantikan, Negara dan kota pasti akan jatuh. Tetapi bagi seorang cantik untuk tertawa begitu tak terkendali seperti itu, Mustahil bagi kota-kota dan negara-negara untuk jatuh. Sementara orang-orang ini tidak menyebutkan asal mereka, Lingtian yakin bahwa mereka berasal dari keluarga Yu. Sebenarnya, di Kekaisaran Wei Utara, Hanya keluarga Yu yang mampu mengatur tenaga kerja untuk membunuhnya saat mereka menerima berita tentang dia. Tidak ada orang lain yang memiliki kekuatan atau keberanian untuk melakukannya. Orang yang memimpin kerumunan mengambil langkah ke depan dan ketika kakinya mendarat di tanah, ledakan keras terdengar ketika debu besar awan naik ke udara. Menghadapi Lingtian yang kuat, dia gugup sampai-sampai dia tanpa sadar mengedarkan kibatinnya di seluruh tubuhnya dan setiap tindakan membawa semua kekuatannya. Dia kemudian meraung, Lingtian, keluar dan temui kematianmu. Kibatin yang kuat dijiwai dalam deru dan itu terdengar seperti guntur, bergema jauh dan luas. Sikapnya yang mengesankan benar-benar agak menakutkan. Apakah kamu ingin melakukannya? Atau kamu ingin aku melakukannya? Lingtian tersenyum dan memandang Li Sui, lihatlah betapa gugupnya dia, dengan tubuhnya yang tegang, aku berani bertaruh perutnya pasti punya enam bungkus. Jika kamu tidak percaya kepada aku, aku akan menelanjanginya agar kamu melihatnya. Mari kita bertaruh pada judul. Jika kalah, kamu akan dipanggil anjing kecil mulai sekarang. Bagaimana tentang itu? Li Sui tertawa kecil ketika wajahnya memerah. Memutar matanya, dia mengerutkan bibirnya. Mereka ada di sini untuk menemukan Lingtian dan bukan aku. Apa hubungannya ini dengan aku? Kamu masih ingin bertaruh dengan aku? Aku belum pernah melihat orang yang begitu tidak masuk akal seperti kamu. Siapa yang peduli jika ia memiliki enam atau delapan bungkus? Apakah itu sangat jarang? Apakah kamu punya nyali untuk membuat taruhan? Lingtian menggoda? Apakah kamu ingat bahwa kamu belum pernah memenangkan taruhan dengan aku sebelumnya? Kasihan sekali. Baiklah, mari bertaruh. Apakah aku takut kepada kamu? Li Sui menjawab, kamu bisa melawannya jika kamu mau. Aku terlalu malas untuk bergerak. Berurusan dengan sekelompok pria seperti mereka hanya akan mengotori tanganku. Diri juga lelaki dan akankah kamu membutuhkan bantuan dari seorang wanita? Bahkan jika kamu ingin menjauhkan diri dari masalah ini, mungkin akan ada orang yang mencarimu. Lingtian tertawa dan berbisik ke telinga Li Sui, apakah kamu melihat itu? Masing-masing dari mereka sepertinya mereka benar-benar kehilangan. Bahkan ada banyak dari mereka yang menelan ludah saat melihatmu, aku ingin tahu apa yang mereka pikirkan, dapatkah kamu menebak? He he, wajah Li Sui memerah saat dia memegang telinga Lingtian dan memarahi dengan keras, apakah kamu berani mengatakannya lagi? Lingtian berteriak kesakitan dan berkata dengan lembut, bagaimana mungkin beberapa dari mereka berani menghalangi jalanku? Pasti ada serangan di tempat lain. Ada beberapa aura berbahaya yang mendekati kami dari hutan di samping, dan beberapa ahli juga menyergap di belakang kami. Kami berdua tidak bisa mengambil tindakan bersama. Jika salah satu dari kami mengambil tindakan, yang lain harus tetap mendukung. Orang yang menyaksikan pertarungan lebih penting daripada yang berkelahi. Yang terbaik bagi kamu untuk mempertimbangkan masalah ini dengan cermat, aku takut bahwa dengan seni bela diri kamu yang lemah, kamu mungkin ditangkap oleh musuh dan segalanya akan menjadi buruk. Jika kamu benar-benar ditangkap, haruskah aku menyerahkan diri atau segera melarikan diri? Tanggapan langsung Lisue adalah mengirim tendangan ke pantat Lingtian saat dia memarahi, kaulah yang akan ditangkap. Jika kamu ditangkap, Nona di sini pasti tidak akan repot-repot menyelamatkan kamu. Dia awalnya mendengarkan apa yang dikatakan Lingtian dengan penuh perhatian, mengangguk setuju. Namun, dia tidak pernah membayangkan Lingtian tiba-tiba mengubah topik menjadi dia ditangkap. Ini membuat Lisue merasa seolah-olah dia dipermainkan saat bola frustrasi muncul di hatinya. Waspada terhadap seni bela diri Lingtian, empat puluh plus pakar tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerang ketika mereka melihat Lingtian mendiskusikan sesuatu dengan Lisue. Namun, mereka tiba-tiba melihat bagaimana pertengkaran terjadi dan wanita itu menendang Lingtian di pantat, mengirim Lingtian terbang ke arah mereka. Mereka tidak bisa menahan kegembiraan karena mereka mengayunkan pedang mereka dan ingin memangkas sosok Lingtian yang turun. Tepat ketika mereka akan memotong Lingtian berkeping-keping, situasi berubah lagi dan sosok menyedihkan Lingtian tiba-tiba berhenti di udara sebelum turun dengan cepat ke tanah. Sebelum dia bisa mendarat di tanah, dia tiba-tiba terbang menyamping menyusuri tanah seperti daun melayang-layang di angin, menyerbu langsung ke formasi orang-orang di depannya. Sebelum mereka bisa melakukan apa saja, telapak tangan Lingtian telah membelah seperti dua kapak raksasa dan rangan menyedihkan terdengar. Empat pria kekar jatuh ke tanah dan tidak bisa lagi bangun. Tulang di bawah lutut mereka retak seolah-olah mereka telah dibelah oleh pisau tajam, dengan betis mereka menggantung dari lutut mereka hanya dipegang oleh sepotong kecil kulit. Darah menyembur kemana-mana dan itu merupakan pemandangan yang sangat mengerikan. Tanah yang mengelilingi keempat lelaki kekar itu sepenuhnya diwarnai dengan darah. Mereka berempat berguling-guling di tanah mengerang dan mengerang kesakitan. Tak satupun dari mereka yang percaya bahwa mereka telah berubah menjadi lumpuh hanya dalam sekejap. Pandangan ketakutan bisa dilihat di mata semua orang yang hadir saat mereka berdiri terpaku di tanah. Melihat penampilan rekan-rekan mereka yang menyedihkan, mereka tidak bisa menahan rasa dingin di tulang belakang mereka. Ada beberapa dari mereka yang tidak bisa mengendalikan diri dan mulai mengeluarkan isi perut mereka. Di belakang mereka, Ling Tian berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dengan acu tanpa setetes darah di jubah putihnya. Melihat pemandangan di depannya, Ling Tian bertepuk tangan dan tertawa kecil, Aku sudah keluar untuk menerima kematianku, tetapi kalian semua harus menunjukkan ketulusan. Dengan beberapa dari kamu runtuh, yang lain muntah, dan sisanya linglung, bagaimana kamu berharap bangsawan muda ini menerima kematian aku? R. Apakah kalian berpikir untuk menjijikan bangsawan muda ini sampai mati? Yah, aku tidak bisa mengatakan itu adalah ide yang buruk. Pria kekar dalam memimpin meraum dengan matanya memerah. Dengan kep kakinya yang kuat, dia menyerbu ke arah Ling Tian dan pedang di tangannya diacungkan, melepaskan bunga cemerlang yang terbuat dari pedangki. Ling Tian tertawa terbahak-bahak saat dia berlari langsung ke pedangki dengan tangannya yang telanjang. Seolah-olah dia adalah kupu-kupu yang terbang ke tempat tidur mawar. Pria kekar itu terkejut. Terlepas dari kenyataan bahwa ia harus berada di atas angin dengan senjatanya, ia bisa merasakan bahwa Ling Tian adalah yang di atas angin. Ling Tian menancapkan kakinya di dadanya dan pedang lincah setinggi tiga kaki tiba-tiba terasa seolah terlalu panjang. Pria kekar itu merasa seolah-olah dia memiliki tubuh yang penuh kekuatan tetapi tidak bisa menggunakannya sama sekali. Dia bisa merasakan telapak tangan lawannya melilitki pedangnya, sesekali meraih ujung pedangnya dengan dua jari, sesekali menamparkan bagian belakang pedangnya dengan telapak tangan, sesekali menyentuh tubuh pedangnya. Jika dia mencoba untuk mengambil langkah maju, Ling Tian akan mengambil langkah mundur dan tetap dekat di sampingnya. Jika dia mengambil langkah mundur, Ling Tian juga akan mengikuti dengan cermat. Ini? Taktik macam apa ini? Pria kekar itu menangis dalam hati. Dia selalu menjadi karakter ganas sepanjang hidupnya, tetapi merasa bahwa tangan dan kakinya benar-benar diikat hari ini. Mungkinkah aku akan mati di sini hari ini? Pria kekar tidak bisa membantu tetapi berpikir untuk dirinya sendiri. Setelah beberapa menit, lelaki kekar itu sudah basah kuyuk dan terengah-engah seperti banteng. Dia bisa merasakan bahwa Ling Tian memiliki banyak kesempatan untuk membunuhnya tetapi memilih untuk tidak melakukannya. Dari pandangan orang luar, seolah-olah mereka berdua memiliki pertarungan yang sangat dekat. Namun, dia sangat jelas bahwa dia telah lama kehilangan pertarungan dan dia seharusnya sudah mati berkali-kali. Sementara mereka semua di sini untuk menahan Ling Tian dan menciptakan peluang, bukankah Ling Tian juga memanfaatkan mereka untuk memikat para ahli yang bersembunyi? Kedua belah pihak memiliki skema dan rencana mereka sendiri. Di samping, pria kekar lainnya tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi dan setelah menyaksikan pertempuran yang intens antara keduanya mulai bersorak, kakak, permainan pedang yang bagus. Kamu bisa melakukannya, bunuh pencuri kecil ini dan balas dendam untuk saudara-saudara kita. Mendengar sorakan sore itu, lelaki kekar itu memiliki keinginan untuk mengubur kepalanya di tanah dan tidak pernah mengungkapkan wajahnya lagi. Betapa memalukan, untuk berpikir bahwa mereka biasanya sangat lucu, tidak bisakah mereka mengatakan bahwa aku akan diintimidasi sampai mati. Tawa cerah tiba-tiba terdengar dan Ling Tian berputar dan mundur dari pertempuran. Dengan senyum cerah di wajahnya, Ling Tian memegang set lengkap jubah di tangan kirinya dan sepasang celana di kanannya. Di seberangnya, pria kekar itu memegang pedangnya yang panjang dan berputar di tempat dengan bodoh. Merasakan hawa dingin yang tiba-tiba di tubuhnya, lelaki kekar itu menunduk dan jatuh linglung. Satu-satunya yang tersisa di tubuhnya adalah sepasang celana pendek. Otot-otot tubuh bagian atasnya berkembang dengan baik dengan hutan tebal rambut dada berkibar lembut di angin, kaki-kakinya yang berburu juga terekspos di udara, dan pria kekar itu seperti model pakaian dalam, menampilkan kemuliaan di siang hari bolong dan di jalanan. Sosoknya pasti dalam kondisi prima. Setelah jatuh linglung untuk sementara waktu, pria kekar itu dengan cepat sadar kembali. Menurut budaya dunia Ling Tian saat ini, bahkan pasangan menikah hanya akan melihat satu sama lain telanjang di kamar tidur dan tidak ada yang berani telanjang bulat di depan orang lain. Pria kekar itu merasakan seluruh wajahnya memerah ketika dia tersentak kaget dan dengan cepat bereaksi untuk menutupi area kuncinya. Namun, dia lupa tentang pedang yang ada di tangannya dan pedangnya menusuk ke pahanya sendiri. Dengan rasa sakit yang menyerangnya, dia mengeluarkan raungan panjang lagi ke langit, itu seperti tangisan serigala pada malam bulan Purnama, dengan rangan kekalahannya terdengar jauh dan luas. Napas yang panjang sekali, Ling Tian memuji dalam hatinya. Hahaha, nak, buka matamu dan lihatkan nambungkusnya. Siapa aku? Dewa judi nomor satu, bagaimana aku akan kehilangan kamu? Ling Tian tertawa terbahak-bahak, sejak kapan kamu memenangkan taruhan kami? Haha, jika itu Ling Chen, Yu Bing Yan atau wanita lain di dunia ini, mereka mungkin akan memalingkan kepala karena malu atau menutup mata mereka dengan tangan. Namun, Li Sui bukan individu biasa dan malah menatap pria kekar itu dengan gelis saat dia menghitung dengan suara pelan, Tian Ge. Kamu telah hilang, itu jelas tujuh bungkus. Eh, tidak mungkin, bagaimana bisa tujuh paket? Ling Tian memandang dengan ragu, ini jelas enam paket dengan tiga di setiap sisi. Bagaimana bisa tujuh bungkus? Bahkan jika ada lebih banyak, itu harus dianggap delapan paket. Li Sui mendengus beberapa saat sebelum mengangkat kepalanya dan berkata dengan bangga, kedua tangannya menutupi paket terakhir. Hahaha, Ling Tian tertawa, itu tidak masuk hitungan. Aku tidak peduli, itu dianggap kerugianmu. Li Sui mulai bertindak tanpa malu sebelum mengerutkan kening jijik, cepat buat dia mengenakan pakaiannya. Sungguh menjijikan, ini memang sangat menjijikan. Meskipun dia penuh otot, dia tidak menarik sedikitpun. Ling Tian setuju dengan senyum sebelum berteriak, pergi. Dengan menjabat tangan kanannya, celana panjang itu mengiris udara dengan gerakan cepat dan menembak ke arah pria kekar itu. Pria kekar itu saat ini sedang mengepalkan giginya dan mencoba menarik pedang dari pahanya. Namun, semua ototnya menegang dan pedang yang tertanam di dalam ototnya benar-benar terperangkap. Darah mengalir di sepanjang pahanya dan lelaki kekar itu membungkuk kesakitan dengan butiran-butiran keringat membasahi wajahnya. Tepat pada saat ini, sepasang celana yang diilhami dengan kibatin Ling Tian mengarah ke leher pria kekar itu. Tanpa melambat sedikitpun, kepala pria kekar itu terpotong rapi oleh sepasang celana terbang. Dengan kibatin Ling Tian yang tertanam di dalamnya, sepasang celana setajam pisau dan dengan rapi memenggal pria kekar itu. Sungguh suatu kultifasi kibatin yang menakutkan. Sungguh metode yang menakutkan untuk membunuh seseorang. Uh, panah darah tebal melonjak ke langit dan naik 20 kaki penuh ke udara. Adegan aneh di depan mereka membuat semua orang merasa merinding saat mereka menggigil ketakutan. Namun, ini belum berakhir. Pria kekar itu masih berusaha mencabut pedangnya dan setelah kehilangan kepalanya, otot-otot lelaki kekar itu meredah dan pedang berdarah itu tiba-tiba ditarik keluar dengan bersih. Dengan kekuatan yang tersisa dari menarik pedang keluar, kedua lengan pria kekar itu terangkat ke atas di langit sebelum dia jatuh ke tanah. Puluhan pria kekar yang tersisa tertinggal ketakutan oleh pemandangan di depan mereka. Mereka berdiri terpaku di tanah bergetar dengan keringat dingin di punggung mereka dan keringat mengalir dari pipi mereka seperti air terjun. Empat lelaki kekar yang kehilangan betis mereka lupa untuk mengerang kesakitan ketika mereka menyaksikan adegan ini berlangsung di depan mereka. Mulut mereka menganga seperti kuda nil besar dan otot-otot mereka mulai bergerak-gerak. Ya ampun, Lisue menepuk dada dengan lembut dan mengerutuh, apakah kamu cabul? Mengapa kamu harus membunuhnya dengan cara yang mengerikan? Rambut aku semua berdiri tegak dan aku pasti akan mengalami mimpi buruk malam ini. Seni bela diri yang bagus. Tidak heran kamu dapat menggerakkan benua bintang surgawi ke dalam kekacauan. Mendengar nama, Lingtian, adalah seperti melihat hantu. Suara renyah terdengar dengan sedikit keterkejutan. Sementara kata-katanya cepat, cahaya pedang yang cemerlang bahkan lebih cepat. Cahaya pedang turun dari pohon di samping dengan target menjadi dada Lingtian. Tidak ada yang istimewa dari serangan pedang ini, tetapi itu sangat cepat. Kecepatannya bahkan tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Dari semua seni bela diri di dunia, hanya kecepatan yang tidak bisa dikalahkan. Pedang yang cepat, setelah Lingtian melihat sekilas pedang, itu di depan dadanya saat berikutnya. Pedang itu cepat kilat, serangan ini tidak mengejar penampilan atau kemegahan tetapi hanya memiliki satu motif untuk membunuh. Pedang yang dilepaskan tidak akan menoleh ke belakang. Selain itu, tidak ada jejak niat membunuh yang bisa dideteksi di pedang. Atau mungkin akan akurat untuk mengatakan bahwa niat membunuh tidak bisa dirasakan tepat waktu. Namun, aura kematianmu atau milikku tiba-tiba meledak dan memenuhi sekeliling. Sayang Lingtian bukan orang biasa. Lingtian merasakan sedikit keakraban di hatinya. Dalam ingatannya, ada banyak orang lain yang bisa melepaskan serangan seperti itu Lingjian, Lingqi, Yebaifei, dan Lingtian sendiri. Seorang pembunuh. Seorang pembunuh bayaran. Bagaimana Lingtian bisa menangani pedang yang begitu cepat? Tubuh bagian atas Lingtian tidak bergerak, tetapi kakinya membuat silang dan dia membalikkan tubuhnya. Pemogokan yang menghancurkan kehidupan kemudian dilewati dada Lingtian dan aura dingin menyapu melewati dada Lingtian. Hidup dan mati dalam sekejap. Setelah itu, sesosok ramping tiba-tiba muncul di sisi Lingtian dengan belati pendek di tangannya yang jatuh ke perut Lingtian. Dari pepohonan di kedua sisi, sembilan sinar cahaya pedang melesat menuju sembilan arah yang berbeda dan turun dari langit seperti setan. Pada saat yang sama di mana lampu pedang turun, udara di sekitarnya tampaknya telah tersedot kering oleh sembilan pedang yang turun. Sementara itu masih siang dengan matahari bersinar terang, puluhan pria kekar di sisi merasa seolah-olah ruang di mana Lingtian berdiri telah diselimuti dengan bola kabut hitam, sehingga tidak mungkin untuk melihat apa yang terjadi di dalam. Pada saat yang sama, enam sinar cahaya pedang lainnya muncul dan membentuk jaring pedang yang tebal, menutupi Lisue yang bergegas untuk membantu Lingtian. Mereka sebenarnya disergap pada saat yang sama. Disergap oleh pembunuh bayaran pada saat yang sama. Lima belas pembunuh yang muncul setelah itu sebenarnya tidak lebih lemah dari pembunuh pertama yang menyergap Lingtian. Masing-masing dari mereka memiliki gigi yang erat ketika mereka mencoba untuk bertukar hidup mereka dengan Lingtian. Enam belas pembunuh top-notch penuh benar-benar dikirim untuk misi penyergapan tunggal. Barisan seperti itu bisa sepenuhnya menampilkan tekad untuk membunuh Lingtian. Seolah belatinya telah jatuh ke perut Lingtian, pembunuh bayaran itu tersenyum. Tetapi pada saat berikutnya, pembunuh bayaran itu merasa seolah-olah belati itu jatuh ke udara tipis dan dia bahkan tidak mengenai apapun. Belati diluncurkan ketika tubuhnya tepat di depan Lingtian dan pada saat pembunuh itu menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, sosoknya sudah melewati sisi Lingtian dan sudah terlambat untuk mengirimkan serangan kedua. Tepat pada saat ini, si pembunuh tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di perutnya dengan jeroan pecah. Semburan darah keluar dari mulutnya ketika dia menyaksikan lutut Lingtian kembali ke posisi semula. Aku jelas yang menyerang Lingtian dengan dia menggunakan semua yang dia harus hindari serangan aku. Kenapa aku yang terluka? Mengapa? Tepat ketika mereka berdua melewati satu sama lain, Lingtian dengan cepat mengedarkan kibatinnya dan mengisap perutnya, membentuk kawah kecil untuk menghindari belati. Pada saat yang sama, dia mengangkat lututnya dan menghancurkan perut si pembunuh. Dengan memanfaatkan kekuatan yang dihasilkan dari kecepatan si pembunuh, kekuatan serangan lututnya menjadi dua kali lipat dan jeroan si pembunuh benar-benar hancur. Adapun alasan penyergapan sang pembunuh berubah menjadi dirinya diserang, itu tidak lagi penting. Setelah pembunuh bayaran maju ke depan sejauh lima puluh kaki, dia pingsan tak bergerak di tanah dan mengambil napas terakhirnya. Dengan kemauan terakhirnya, dia melihat ke arah Lingtian dan melihat Lingtian mengacungkan pedang untuk menerima sembilan serangan yang diluncurkan ke arahnya. Pedang di tangannya terlihat sangat akrab, yang awalnya adalah pedangku, dan itu ada di tanganku beberapa saat yang lalu, kesadaran pembunuh itu berakhir sampai akhir hidupnya ketika hidupnya menyusut dengan matanya yang terbuka lebar karena terkejut dan ragu. Semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa tangan pembunuh bayaran kosong dengan pedangnya hilang, kapan Lingtian mengambil pedang pembunuh itu. Hanya kecepatan yang tidak bisa dikalahkan. Untuk menghadapi serangan cepat, seseorang harus lebih cepat. Di dunia ini, tidak ada yang tercepat, tetapi hanya lebih cepat. Tangisan burung Phoenix yang renyah terdengar, dan sosok langsing Lisue mulai berputar di tempat. Telapak tangannya yang putih salju menyerang ke segala arah dan setelah beberapa serangan telapak tangan, suara sound siu-siu dapat didengar dan ruang di sekitarnya sepertinya membeku. Ketika kibatin yang dingin bertemu dengan siang hari yang terik, suara, cici, bisa terdengar dan kabut putih menutupi seluruh medan perang. Formula S ilahi diaktifkan sepenuhnya. Formula S ilahi yang bagus. Kekuatan batin yang luar biasa. Lingtian bersorak, Lisue, kamu tidak mengecewakan nama, sue satu. Kamu memang gadis yang keluar dari gunung. Di tengah tawa, dentang logam yang keras terdengar, dan Lingtian menangkis salah satu serangan lawannya. Lisue marah ke titik dia ingin bertengkar dengan Lingtian lagi. Paru pertama kalimat Lingtian masih masuk akal. Tapi apa yang dia maksud dengan, memang seorang gadis yang telah keluar dari pegunungan. Dengan cara apa kekuatan Formula S ilahi aku terkait dengan ini? Menyebalkan sekali, seekor macan tutul tidak akan pernah mengubah bintik-bintiknya bahkan setelah bereinkarnasi menjadi kehidupan kedua. Sebuah komentar kasual darinya sudah cukup untuk membuatku gila. Tunggu saja aku untuk memegang perut kamu dan mencabutnya 180 derajat penuh. Namun, karena terjebak dalam pertempuran yang intens, bagaimana Lisue punya waktu untuk menemukan masalah dengan Lingtian? Lisue mengepalkan giginya dan pancaran dingin keluar dari matanya saat dia melampiaskan frustrasinya pada enam pembunuh di depannya. Kibatinnya melonjak ke ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sosok mungilnya berkelok-kelok di sekitar lampu pedang tajam dengan gesit seperti sambaran petir. Kabut yang mengelilinginya menjadi semakin tebal dan tanah di bawahnya perlahan membeku menjadi lapisan es yang tebal. Dengan suara, Peng, seorang pembunuh berpakaian hijau jatuh datar di wajahnya dan lapisan es tebal terbentuk di kepalanya, sekarat tanpa satupun gerutuan. Karena kabut tebal di depannya, pembunuh lain tidak bisa melihat dengan jelas dan akhirnya tersandung kepala pembunuh bayaran yang mati. Dia kemudian merasakan perasaan retak di bawah kakinya dan ketika dia melihat ke bawah, dia tidak bisa menahan keputus asaan. Setelah menerima serangan telapak tangan dari Lisue, kepala pembunuh bayaran itu dibekukan menjadi balok es dan menjadi sangat rapuh. Setelah diinjak oleh sesama pembunuh, kepalanya hancur tetapi tidak ada tetesan darah pun yang terlihat. Alih-alih, satu-satunya hal yang bisa dilihat adalah balok padat materi otak dan daging menggumpal di es, tersebar di sekelilingnya seperti semangka yang meledak. Seorang pembunuh seharusnya sangat terbiasa dengan pemandangan mengerikan seperti itu, dan tidak ada yang seharusnya mengganggunya. Namun, pembunuh ini mengeluarkan raungan marah dan tepat ketika dia akan menyerbu ke depan, bayangan hitam melintas di depannya dan dia merasakan bahunya menjadi dingin ketika tangan mungil meninggalkan bahunya. Saat berikutnya, dia merasa seolah-olah sisi kanan tubuhnya mulai menjadi benar-benar mati rasa dan dia tidak dapat mengambil satu langkah pun. Sebuah pedang menerjang langsung ke dadanya dan tepat ketika dia akan berteriak, Ini aku, dia menyadari bahwa mulutnya tidak bisa bergerak satu inci pun. Dia kemudian menyaksikan saudaranya sendiri menikam pedang di dadanya. Pada saat ini, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa jantungnya tertusuk sebelum dengan cepat kehilangan semua perasaan ketika dia menutup matanya dan mengambil nafas terakhirnya. Pedang Lingtian menari-nari dan serangan pedang ki melesat ke langit, dengan paksa menerobos kuncian sembilan pedang di atas kepalanya. Dengan celah di atas kepalanya, Lingtian kemudian melonjak lima puluh kaki ke udara. Sembilan orang di bawahnya kemudian menyebar mundur dan memiringkan pedang mereka ke langit menghadap Lingtian. Pada saat yang sama, tatapan seperti elang mereka terkunci pada sosok Lingtian tanpa emosi seolah-olah mereka bahkan tidak melihat kematian rekan-rekan mereka. Mereka bahkan tidak berkedip sekalipun. Mereka benar-benar pembunuh bayaran, mampu melihat hidup dan mati mereka dengan jijik. Lingtian akhirnya naik hingga ketinggian enam puluh kaki, dan kekuatan lompatannya dihabiskan. Pedang di tangannya mulai berputar dan sosoknya membentuk gasing berputar, pavilion pembantaian darah. Sembilan orang di bawah terus menatap Lingtian tanpa satupun yang memberikan tanggapan. Lingtian kemudian mengeluarkan tawa menyeramkan, Aku ingin tahu berapa banyak pembunuh yang harus disembuhkan oleh pavilion pembantaian darah sebagai pedangku. Tiba-tiba, peluit keras terdengar, dan Lingtian mulai berputar lebih cepat saat dia memulai keturunan. Ketika dia turun hingga tiga puluh kaki di atas tanah, jaring pedang yang tampak realistis telah mengembun di sekujur tubuhnya dan Lingtian tampak seperti atasan perak cerah yang turun dari langit. Jika Lisue melihat pemandangan di depannya, dia pasti akan berteriak kaget, piring terbang. Benda terbang aneh. Namun, sangat disayangkan bahwa Lisue saat ini diikat dengan pembunuh lainnya dan tidak menyaksikan adegan itu. Lebih jauh lagi, pemandangan itu hanya bertahan sesaat sebelum pedang yang cemerlangki menerangi langit seolah-olah ada malaikat yang turun dari surga. Sosok Lingtian sudah disembunyikan dalam cahaya yang cemerlang dan sungai cahaya dengan anggun turun seolah-olah ingin menghancurkan bumi. Pembunuh yang berada di bagian paling depan maju ke depan dengan pedangnya dan setelah bersentuhan dengan cahaya yang cemerlang itu ditembakkan tiga puluh kaki jauhnya. Tubuhnya diselimuti dengan tebasan, dengan kedalaman setiap luka mencapai tulangnya. Sementara matanya masih terbuka lebar, matanya tidak lagi memiliki semangat. Mata seperti ini hanya akan muncul pada orang mati. Lingtian biasa menyebutnya mata ikan. Semua orang tahu bahwa hanya mata ikan tidak akan bisa berputar, seperti mata orang mati. Pedang Lingtian menerjang tepat ke dalam kam delapan pembunuh lainnya seperti topan yang penuh dengan kehancuran, kematian, dan niat membunuh. Semua frustasinya yang terpendam akhirnya bisa dilepaskan pada saat ini. Tanpa kendali dan tanpa hambatan. Pada saat ini, Lingtian punya perasaan seperti itu. Membunuh. Bunuh-bunuh-bunuh-bunuh-bunuh-bunuh-bunuh buat manusia dan pedang sebagai satu. Ini adalah manusia sejati dan pedang sebagai satu. Mata delapan individu itu dipenuhi dengan keputus asaan dan keteguhan hati. Seperti ngengat yang terbang ke dalam api, mereka dengan gagah berani menerima serangan Lingtian. Delapan pedang mereka menusuk cahaya pedang yang cemerlang bersamaan. Menghadapi serangan seperti itu, mundur bukanlah pilihan dan pertempuran adalah satu-satunya pilihan. Namun, tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bertahan hidup jika mereka bertarung. Mungkinkah kekuatan serangan seperti itu diblokir oleh manusia? Bahkan kekuatan gabungan dari sembilan pembunuh benar-benar tidak signifikan. Sebagai seorang pembunuh, kegagalan mereka akan berarti kematian. Selanjutnya, mereka menghadapi dewa pembantaian, Lingtian. Bagaimana mungkin Lingtian membiarkan mereka pergi hidup-hidup? Ding-ding-ding-ding-ding, suara benturan logam terdengar dan langit menyala terang seolah-olah langit dipenuhi dengan kembang api. Bila-bila pedang ditembakkan ke segala arah dan menara-menara darah menyembur keluar dari sekeliling. Potongan anggota tubuh yang terpotong-potong, masih membawa kehangatan tubuh manusia, mulai terbang ke segala arah. Hanya dalam satu pertukaran, tidak ada satupun dari delapan pembunuh yang tersisa dengan mayat lengkap. Mereka hanya dibiarkan dengan potongan daging dengan potongan terbesar tidak melebihi ukuran telapak tangan. Pembunuh yang meninggal pertama adalah yang paling beruntung. Bagaimanapun, dia paling tidak pergi dengan mayat lengkap. Tidak terlalu jauh, puluhan pria kekar mulai muntah. Permainan pedang macam apa ini? Bahkan jika kamu ingin memotongnya menjadi ribuan bagian, kamu setidaknya harus meninggalkan kerangka mereka di belakang, kan? Saat ini, bahkan kulit dan tulang mereka dikirim terbang bersama daging mereka. Hanya satu kalimat yang bisa menggambarkan pemandangan di depan mereka tulang hancur dan abu berserakan. Cahaya pedang yang cemerlang kemudian menghilang dan Lingtian muncul kembali dengan terengah-engah. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat dan dia memiliki goresan tipis yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya dengan setiap luka sedikit berdarah. Dikombinasikan bersama, seolah-olah Lingtian basah kuyuk dengan darah. Namun, postur Lingtian masih tegak dengan niat membunuh yang lebat keluar dari matanya. Pedangnya diarahkan ke tanah secara diagonal dengan aliran darah yang mengalir turun ke tubuh pedang. Tidak terlalu jauh dalam kabut tebal, suara pukulan terus menerus terdengar dengan rangan sengsara yang menyertai masing-masing. Setelah itu, kabut mulai menyebar seolah dihadapkan dengan angin kencang dan medan perang ditampilkan di depan mata semua orang. Li Sui berdiri di tengah medan perang dengan diam-diam dengan bahu dan dada kirinya diwarnai merah dengan darah. Ekspresinya tenang dan ada enam mayat beku berbaring di kakinya. Enam belas pembunuh elit pavilion pembantaian darah musnah dalam satu pertempuran. Ini juga karena nasib buruk mereka. Menurut laporan yang mereka terima, Lingtian adalah satu-satunya yang harus mereka perhatikan. Semua rencana mereka dibuat untuk berurusan dengan Lingtian sendirian. Ini mengakibatkan mereka membuat kesalahan yang tak termaafkan. Jika enam belas dari mereka akan menyergap Lingtian sendirian, mereka pasti tidak akan musnah dan akan memiliki peluang yang cukup bagus untuk muncul sebagai pemenang. Namun, tidak ada dari mereka yang bisa memprediksi bahwa Li Sui akan muncul di sisi Lingtian. Selain itu, seni bela diri Li Sui juga berdiri di puncak benua dan kekejamannya tidak kurang dari Lingtian. Jadi, sementara penghancuran pavilion pembantaian darah tidak sesuai harapan mereka, itu sepenuhnya masuk akal. Melihat sisa-sisa di sekitarnya, Lingtian menyeringai seram. Tidak peduli seberapa kuat pavilion pembantaian darah, setelah kekalahan mereka di skybearing dan kehilangan enam belas pembunuh bayaran di sini, tidak mungkin bagi mereka untuk kembali. Ini juga akan menghilangkan sumber kekhawatiran bagi Lingtian di masa depan. Lingtian tersenyum kejam dan mengangkat tangannya yang elegan, mengarahkan pedangnya yang berlumuran darah pada puluhan pria kekar. Tindakannya ini segera menimbulkan keributan besar karena semua orang kekar berpikir bahwa Lingtian akan menyerang mereka dan mulai melarikan diri ke segala arah. Bahkan ada beberapa yang sebelumnya dikejutkan oleh adegan berdarah di depan mereka, dan setelah semakin ditakuti oleh Lingtian, mereka jatuh ke tanah dan meninggal karena ketakutan. Lingtian lalu mengeluarkan senyum belas kasihan yang dingin dan menghina dan berkata dengan tenang, Kembalilah dan beritahu Yu Menlo bahwa dia harus lebih berhati-hati ketika memilih anak buahnya di masa depan. Dia harus mengirim orang-orang yang lebih berguna dan memastikan untuk merencanakan dengan hati-hati. Paling tidak, dia seharusnya tidak mengirim sampah untuk mempermalukan diri mereka sendiri. Setelah berhenti sejenak, dia berteriak, Enyahlah. 435. Hanya kata ini, kata yang sangat memalukan dan memalukan ini, dilontarkan dengan ceroboh dari mulut Lingtian dengan lembut, seolah-olah dia bahkan tidak menggunakan kekuatan apapun. Dia tidak sengaja meningkatkan volumenya, tetapi jawaban lembut ini didengar dengan jelas oleh 40 hingga 50 pria aneh di sekitarnya. Seolah-olah mereka telah menerima pengampunan kekaisaran. Semua wajah mereka segera menunjukkan jejak kegembiraan, dan pada kenyataannya, rasa terima kasih alih-alih kemarahan ketika mereka mengambil rekan-rekan mereka yang terluka dan pergi. Setelah meninggalkan beberapa dari mereka bahkan membungkuk ke arahnya, berkata, Terima kasih bangsawan muda Ling karena telah menyelamatkan hidup kita, kebesaran hati kamu akan terbayar. Melihat kelompok yang menghilang di Cakrawala, Lingtian diam-diam berdiri di sana dengan senyum sinis di bibirnya saat dia mengucapkan, Ini adalah karakter manusia. Kenapa begitu? Lisue mengerutkan alisnya yang cantik saat dia berjalan untuk berdiri di sampingnya. Melihat pemandangan darah dan darah, dia tidak bisa menahan diri untuk merasa sedikit mual, wajahnya memucat. Sementara tangannya berlumuran darah dengan kehidupan banyak orang, pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya bahkan di kehidupan sebelumnya. Melihat kondisi Lisue, Lingtian tersenyum ketika dia menjawab, Mengapa kita tidak berjalan saat kita berbicara? Mari kita cari tempat untuk memulihkan diri terlebih dahulu. Saat dia berbicara, dia bergerak maju, melempar pedang yang diambil dari salah satu dari sepuluh ahli yang dengan sembarangan di tanah. Saat mendarat, pedang itu hancur berkeping-keping, benar-benar tidak dapat dikenali. Pedang ini tidak memiliki sifat khusus yang melekat di dalamnya selama pembuatannya, dan pedang itu ditopang murni oleh energi internal Lingtian yang kuat. Sekarang Lingtian telah menarik energinya, pedang itu secara alami mencapai akhir hidupnya, benar-benar hancur. Lisue menatap Lingtian dengan tatapan yang sepertinya mengindikasikan bahwa dia memiliki pikiran lain, sebelum bergerak untuk menyusulnya. Kamu baru saja mengatakan bahwa ini adalah karakter manusia. Bagaimana apanya? Kami awalnya musuh dan tidak bisa berbagi langit yang sama. Tetapi karena aku menyelamatkan hidup mereka, mereka tidak hanya memiliki martabat seniman bela diri dan merasa terhina, mereka bahkan bersyukur bahwa mereka dapat pergi dan mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada aku. Ini, menurut aku sangat menarik. Lingtian perlahan mulai. Ini karena mereka bahkan tidak memiliki darah panas dari seorang petani yang merawat ladangnya hari demi hari. Jadi, aku membiarkan mereka pergi. Untuk memiliki orang-orang seperti itu di keluarga Yu adalah hal yang baik untuk kita. Lingtian tersenyum penuh arti. Bagaimana jika mereka lebih memilih mati daripada mundur? Bagaimana jika mereka adalah orang-orang yang kuat dan gigih? Apakah kamu benar-benar bersedia untuk memotong mereka? Atau apakah kamu akan mengagumi mereka dan membiarkan mereka pergi? Lingtian tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk menatap matanya ketika dia membentak. Lisue, kamu harus mengebor ini ke kepalamu. Aku katakan sebelumnya bahwa aku bukan pria terhormat. Aku juga bukan pahlawan yang hebat. Ini adalah pikiran aku yang tulus. Musuh akan selamanya menjadi musuh. Tidak masalah jika dia adalah pahlawan hebat atau prajurit gagah berani. Pada akhirnya mereka akan menjadi orang-orang yang dapat mengancam hidupku. Aku bisa mengagumi dan menghormati mereka, tetapi ketika saatnya untuk membunuh, aku tidak akan memiliki niat untuk membiarkan mereka pergi. Melakukannya sama saja dengan membiarkan tumor tidak terkontrol, membiarkannya berkomplot melawan kamu dan orang-orang yang kamu cintai. Musuh seperti itu dapat dikatakan sebagai yang paling menakutkan yang dapat kamu temukan. Untuk sekelompok pengecut, kamu bisa mengabaikannya, tetapi untuk seorang pejuang, selama kamu membiarkannya bernafas, selalu ada kemungkinan dia akan menimbulkan kerusakan luar biasa terhadap kamu suatu hari, yang akan membuat kamu menyesal tanpa bisa dibatalkan. Para pahlawan, pahlawan yang mengasihani hanya akan muncul dalam cerita. Jika mereka menjadi kenyataan, maka itu akan menjadi tragedi. Ling Tian menyimpulkan, Sama seperti masa lalumu, seekor cacat melumpuhkan sebagian besar elit dari dua klan terbesar. Apakah kamu prajurit yang gagah berani seperti itu? Li Sui menjulurkan lidahnya saat ia bercanda. Selama periode waktu ini bersama-sama, setelah melepaskan beban hati mereka, topik mereka tentang kehidupan masa lalu tidak tabu seperti sebelumnya, dan dengan demikian Li Sui berani mengemukakan masalah ini untuk menggodanya. Ling Tian membalas senyum yang berarti. Itu sedikit berbeda, aku tidak terbunuh karena aku dimaksudkan untuk digunakan sebagai bentuk penghinaan, serta untuk membentuk semacam umpan. Ini untuk memungkinkan mereka yang membantu aku dihukum juga. Li Sui diam-diam memikirkannya, sebelum tersenyum pada dirinya sendiri. Aku hanya meratapi barusan. Jika kita tidak pernah mengalami kesulitan dan penderitaan, kita mungkin akan seperti orang-orang tadi, berlari dengan ekor kita terselip di antara kaki kita. Ling Tian merenung dengan keras. Seperti kata pepatah, sebagian kerja keras akan menuai sebagian dari manfaat. Ini sangat masuk akal, dan perkataan kuno tidak pernah membohongi aku. Betul sekali. Di dunia ini, jika kamu tidak bekerja keras, maka kamu hanya bisa membiarkan orang lain menginjak kebanggaan kamu, selamanya tetap berada di anak tangga terbawah tangga. Li Sui mengeluh ketika dia menghela nafas. Salah. Ling Tian tertawa memarahi. Bukan hanya dunia ini, bahkan bumi lama kita juga memiliki prinsip yang sama. Tidak ada perbedaan dimanapun kita pergi. Bahkan jika kamu hidup di anak tangga terbawah, kamu masih dapat menggunakan upaya untuk berhasil. Ling Tian dengan tegas berbicara. Kehidupan seseorang selalu tentang mulai dari paling bawah dan berjuang keras untuk seluruh hidup mereka. Meskipun seseorang mungkin tidak selalu berhasil, tetapi mereka setidaknya dapat mencapai sesuatu. Dan itu adalah dengan membiarkan keturunannya meminjam dari kekuatannya, untuk berdiri di atas pundaknya untuk mencapai ketinggian yang lebih tinggi sehingga suatu hari mereka dapat melepaskan diri dari bawah. Selama mereka bekerja keras, akan ada tempat yang lebih tinggi bagi mereka. Bahkan jika anak-anak mereka tidak bisa, cucu, cicit, akan ada satu generasi yang akan berhasil, dan itulah inti dari di mana ada kemauan, ada jalannya. Kamu mencoba mengatakan bahwa jika setiap generasi bekerja sekeras sebelumnya, Li Sui tertawa, suatu hari, seseorang akan berdiri di puncak tangga. Selama seseorang tidak berhenti bekerja, masa depan mereka tidak terbatas. Apakah itu artinya? Tepat, Ling Tian menjawab dengan sungguh-sungguh. Akan selalu ada orang yang memberitahu anak-anak mereka, hidupku lenyap, semua harapanku tertuju padamu. Untuk orang tua seperti itu, mereka pada dasarnya menyerah pada diri mereka sendiri dan dengan demikian ditakdirkan untuk tidak maju lebih jauh. Jika kamu ingin anak-anak kamu mencari masa depan yang baik, kamu harus mulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Ling Tian tersenyum sarkastik. Li Sui, bagaimanapun, balas, tapi di setiap masyarakat, pasti akan ada orang-orang di anak tangga lebih rendah. Ling Tian setuju ketika dia tertawa, karena itu, hanya mereka yang berhasil melalui upaya dapat menikmati hasil kerja mereka. Misalnya, kamu dan aku. Ketika mereka bercakap-cakap, mereka berdua telah lama meninggalkan daerah pegunungan, dan di depan mereka muncul semburan air, yang tampak seperti sungai kecil. Ling Tian mengangguk setuju ketika dia berbicara, ini akan dilakukan, aku akan membantu kamu merawat luka kamu. Li Sui tiba-tiba berubah malu-malu, ketika pipinya menyala. Aku bisa menangani lukaku sendiri. Wajah Ling Tian menunduk, kamu mungkin bisa mengobati yang ada di dadamu, tetapi yang ada di pundak kiri dan pundakmu. Jangan ribut begitu banyak, aku masih harus mengandalkanmu untuk merawat milikku nanti, aku benar-benar tidak suka memiliki bekas luka di tubuh aku. Mereka akan merusak tubuh aku yang sempurna ini yang telah aku bangun. Mata Li Sui berbinar ketika dia mengambil kesempatan untuk berkata, bagaimana kalau aku akan membantu kamu mengobati luka kamu terlebih dahulu. Lagipula, luka kamu lebih serius daripada luka aku. Aku, aku tidak keberatan memiliki bekas luka di tubuh aku. Omong kosong, Ling Tian memarahi, bagaimana mungkin aku tidak tahu bahwa lukamu lebih parah daripada lukaku. Berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk menyelesaikan perawatan aku? Bisakah kamu terluka bahkan menunggu selama itu? Melihat Li Sui masih keras kepala, Ling Tian hanya bisa menghela nafas dan berkata, Suiir, aku saudaramu. Dan menambahkan dengan nada sengit, dia melanjutkan, jangan bilang kau harus bersikap sopan tentang hal itu, aku merawat luka kamu. Jangan lupa, aku melihat kamu mengenakan setelan ulang tahun ketika kamu masih muda. Li Sui menggertak dengan wajah yang benar-benar merah, itu masa lalu. Aku tidak memiliki hubungan dengan kamu sekarang, aku dipanggil Li Sui, bukan Suiir. Ling Tian benar-benar berkobar pada saat ini. Dia membentak, berhentilah memberiku sampah, dulu dan sekarang, tidak ada perbedaan. Saat dia berbicara, Li Sui mengeluarkan erangan yang menyenangkan, saat dia mengatupkan kelopak matanya karena malu. Untuk berpikir bahwa dia bahkan tidak melakukan token resistance, ini benar-benar diluar harapan Ling Tian. Namun, setelah itu ia mulai merasa seolah-olah ada sesuatu yang salah serius tentang ini. Di depannya adalah seorang gadis yang menyerupai bunga mekar penuh. Saat Ling Tian melihat korset putih tanpa noda dan samar-samar mengamati garis bangga dan pantang menyerah di bawahnya yang akan menyebabkan imajinasi seseorang menembak ke arah langit yang tinggi, serta menyentuh kulit putih salju, membawa semburat panas, melewati semburat panas, melewati dari ujung jari lurus ke jantung, wajahnya juga langsung memerah. Saat itulah dia menyadari masalahnya. Melihat Li Sui masih dengan mata terpejam, dan wajahnya benar-benar merah dengan tubuhnya sedikit bergetar, Ling Tian hanya merasakan panas yang tak tertahankan perlahan naik di dalam tubuhnya. Menyalahkan kurangnya kontrol diri, dia dengan marah menamparkan wajahnya dengan keras, suara bergemat tajam di sekitar. Li Sui tidak bisa membantu tetapi membuka matanya dan bertanya, apa yang kamu lakukan? Tidak ada, hanya nyamuk. Ling Tian hanya bisa dengan kasar memalingkan wajahnya dan menenggelamkan sepotong kain bersih di aliran gunung. Menyuntikkan energi internalnya, air di sekitarnya mulai menggelembung ketika uap naik, dan ketika dia menarik kain dari air, dia menggunakan tangannya yang lain untuk mengurai bungkus dada terakhir pada tubuh Li Sui, menyebabkan daging putih salju miliknya melompat dan bob keluar. Ling Tian menelan ludahnya dengan susah payah, sebelum memfokuskan matanya pada luka berdarah. Dia secara paksa menahan emosinya saat dia perlahan mengoleskannya. Dengan mata terpejam, Li Sui menghela nafas nyaman dari hidungnya, dan tiba-tiba mulai terkikik ketika dia bertanya, Tian Ge, apakah tubuhku bagus untuk dilihat? Apakah ini lebih baik dari kehidupanku yang sebelumnya? Keadaan mental batin yang tenang yang Ling Tian habiskan begitu lama untuk mencapainya dengan cepat dilemparkan ke dalam kekacauan sekali lagi. Aroma wanita bisa tercium dengan setiap nafas yang diambilnya, dan semua hasratnya yang mengamuk dihubungkan dengan satu kalimat dari Li Sui, hampir membuatnya tidak bisa menahan diri. Ling Tian tidak tahu apakah dia harus marah, geli, atau tidak nyaman, dan pada akhirnya menetap dengan menamparkan pantatnya saat dia berseru, berperilaku. Jangan bicara omong kosong, sangat kasar. Oh, aku hampir lupa, kamu belum pernah melihat tubuh orang dewasa aku sebelumnya. Li Sui cemberut sebelum dengan enggan menutup mulutnya. Hanya setelah Ling Tian selesai mengobati tiga luka tebasnya, dia tiba-tiba tertawa, mendengus ketika dia berbicara, Tian Ge, kamu sangat imut ketika wajahmu merah. Bahkan lebih manis dari kehidupan masa lalu kamu. Ling Tian membantu Li Sui membalut luka-lukanya dengan wajahnya merah padam ketika dia memarahi, omong kosong. Tepat ketika Ling Tian ragu tentang mengapa tiga luka pedang pada tubuh Li Sui memiliki kedalaman yang sama persis tetapi tidak melukai tendon dan tulangnya, dia terganggu oleh kata-kata Li Sui. Berdiri perlahan-lahan, kilasan licik dapat dilihat di mata Li Sui, Tian Ge, tubuhku sudah sepenuhnya terlihat olehmu. Akankah kamu bertanggung jawab untukku? Ketika dia mengatakan itu, dia memberikan peregangan malas seolah dia baru saja menyelesaikan tugas yang sulit. Ling Tian hampir pingsan di tanah saat dia mendengar itu. Kata-kata Li Sui terlalu kuat. Ling Tian tidak pernah berharap Li Sui mengatakan hal seperti itu tiba-tiba dan terlepas dari seberapa tebal kulitnya, dia masih tertangkap basah, omong kosong. Kamu adalah saudara perempuanku, itu ada di kehidupan sebelumnya. Izinkan aku menekankan hal itu lagi. Li Sui mendengus, selain itu, bahkan dalam kehidupan kita sebelumnya, kita dipisahkan oleh setidaknya lima generasi meskipun disebut sepupu. Apakah kita akan melupakan bagaimana kamu memanfaatkan aku? Untuk berpikir bahwa kamu ingin menolak semuanya dan pergi setelah bersenang-senang. Menjadi tidak bertanggung jawab bukanlah tindakan seorang pria terhormat. Sejak kapan aku tidak bertanggung jawab? Aku bahkan belum menyentuhmu sama sekali. Ling Tian melompat dengan putus asa, kamu, 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 tidak masuk akal. Sejak kapan seorang wanita berbicara alasan? Kamu masih berani mengatakan bahwa kamu tidak menyentuh aku. Li Sui mendengus, omong-omong, kemurnian enam belas tahun aku telah sepenuhnya disaksikan dan disentuh oleh kamu. Katakan padaku apa yang ingin kamu lakukan. Dia kemudian mulai melipat tangannya dan bertindak seperti bocah manja yang tidak masuk akal. Iblis kecil ini, meskipun dia punya perasaan bahwa dia akhirnya akan jatuh ke dalam trik Li Sui, dia tidak pernah berharap untuk jatuh seperti ini. Dengan demikian, Ling Tian memutuskan untuk menggunakan taktik menunda masalah. Kami akan membicarakan masalah ini lagi di masa depan. Baiklah, Li Sui berkata dengan gembira, apakah aku takut kamu melarikan diri? Biarkan aku memberitahu kamu, kamu sebaiknya tidak mencoba untuk tidak tahu malu. Siapa yang tak tahu malu di sini? Ling Tian menghela nafas pahit saat sekilas pencerahan datang ke pikirannya, kamu sudah berniat untuk menggantungku tanpa melepaskan. Bagaimana kamu menderita dari ketiga luka itu? Seni bela dirimu seharusnya lebih dari cukup untuk merawat ke enam pembunuh itu tanpa terluka. Dengan rencananya terwujud, Li Sui mulai mengerutkan kening saat dia mengerang dengan sedih, betapa menyakitkan, lukaku sakit, ketika dia mengerang itu, air mata mulai mengalir di matanya. Meskipun Ling Tian tahu bahwa dia hanya berpura-pura, dia masih merasakan jantungnya berkedut karena sakit hati ketika dia berpikir sendiri, wanita kecil mungil ini. Aku akan menjagamu di masa depan. Sekarang saatnya bagi kamu untuk merawat luka aku. Ling Tian berkata dengan wajah lurus. Li Sui segera tersenyum ketika dia mendekati Ling Tian, Oke, kamu bisa menjagaku dengan cara apapun yang kamu inginkan di masa depan. Sekarang, saatnya bagi aku untuk melihat tubuh kamu yang sempurna. Hehehe, Ling Tian menghela nafas kekalahan. Ketika Li Sui dengan cermat merawat luka Ling Tian, mereka berdua tidak berhenti mengobrol. Li Sui, di level berapa formula S ilahimu? Tahap ke-8 atas dan mendekati tahap ke-9 segera. Mengapa? Bagaimana kamu berkultivasi begitu cepat? Aku ingat bahwa kamu harus menyerap energi yang murni untuk maju melewati tahap ke-7. Karena kamu belum pernah meninggalkan gunung, bagaimana kamu sampai ke tahap ke-8? Ling Tian bertanya dengan ragu. Kamu bodoh. Tidak keluar dari gunung berarti aku tidak bisa mengumpulkan apapun dengan energi yang... Biarkan aku memberitahu kamu, mungkin bagi aku untuk mengumpulkan item energi yang bahkan di gunung yang tertutup salju. Li Sui berkata dengan bangga. Bagaimana kamu melakukannya? Ling Tian sangat prihatin dengan masalah ini. Baru-baru ini, dia khawatir tentang bagaimana Ling Chen dapat mencapai terobosan dalam formula S ilahinya. Namun, sebagai murid cabang luar dalam kehidupan sebelumnya, ia tidak memiliki pengalaman untuk referensi. Meskipun memutar otak untuk mencari solusi, dia tidak bisa memikirkan ide. Sekarang dia mendengar bahwa Li Sui punya rencana, dia tidak bisa menahan kegembiraan. Kamu bodoh. Aku masih berpikir bahwa kamu sangat cerdas. Ada sesuatu yang disebut lensa cembung. Li Sui mendengus. Meskipun tidak ada kaca di dunia ini, kita dapat menggunakan sesuatu yang lain untuk menggantikannya seperti... Ling Tian menyadari, seperti batu giok. Haha, aku mengerti. IQ mu hanya cukup bagimu untuk memikirkan batu giok. Li Sui mengejek. Kau bertanya padaku karena kecantikan kecilmu, kan? Jangan khawatir. Aku pasti akan membantu kamu mengaturnya dengan benar ketika saatnya tiba. Jangan sampai kamu akhirnya melukai kecantikan kecil kamu karena ketidaktahuan kamu dan itu akan menjadi kesalahan aku. Ling Tian berkeringat dingin. 1-2-3 Li Sui menghitung dengan hati-hati. 15 luka. Kenapa begitu banyak? Seharusnya tidak mungkin bagi orang-orang itu melukai kamu begitu parah. Ketika dia mengatakan itu, air mata hampir mengalir turun dari matanya karena sakit hati. Ling Tian tertawa pahit. Aku telah merapikan meridian aku sesuai dengan formula kultivasi kamu yang tepat dan baru mencapai tahap ke-6 saat ini. Aku akan membutuhkan satu hari lagi setidaknya untuk mencapai tahap ke-9. Jadi, lelaki dan pedang aku sebagai satu dilepaskan dengan tahap ke-6 dan kurang dibandingkan dengan bentuk puncak aku. Namun, mereka hanya luka dangkal dan akan sembuh dengan cepat. Li Sui menjawab dengan, Oh, sebelum mengerutu, dengan teknik gerakanmu, seharusnya mudah bagimu untuk mengulur waktu sampai aku menghabiskan 6 orang itu, kamu hanya tahu bagaimana harus bertindak kuat. Aku tahu, mungkin itu kebanggaan cao finis laki-laki kamu yang bertingkahkan. Huff, hanya pahlawan yang diizinkan menyelamatkan kecantikan tetapi pahlawan kamu akan dilukai jika diselamatkan oleh seorang cantik. Dengan demikian, kamu berisiko terluka untuk menghabisi para pembunuh sebelum kedatangan aku. Takut kalau kamu akan berutang budi padaku. Ling Tian tersenyum malu ketika kata-kata Li Sui tepat. Melihat Li Sui ingin melanjutkan, Ling Tian dengan cepat mengubah topik, berbicara tentang itu, meskipun hanya sedikit lebih dari satu hari saja, aku bisa merasakan bahwa meridian aku jauh lebih kuat dan fleksibel daripada sebelumnya. Jika situasi ini bisa berlanjut, menerobos ke tahap ke-10 tidak boleh terlalu jauh. Kamu masih berpikir itu sangat sederhana. Perhatian Li Sui memang diarahkan, ketika kamu berkultivasi hingga tahap ke-12, kamu akan tahu apa yang dianggap sulit. Tahap ke-13 yang tak terpecahkan mungkin akan membuatmu gila. Tahap ke-13 Formula Divine Shocking Dragon Ling Tian tiba-tiba berdiri, apakah hanya ada 12 tahap dalam Formula Divine Shocking Dragon? Dari mana tahap ke-13 ini berasal? Li Sui tersenyum misterius, sebenarnya, yang disebut tahap ke-13 sama baiknya dengan yang tidak ada, jadi kita terbiasa mengatakan bahwa hanya ada 12 tahap. Meskipun tahap ke-13 memang ada, tidak ada satu orang pun yang berhasil mengolahnya selama seribu tahun terakhir. Sebaiknya kamu menyerah saja. Mengapa tahap ke-13 dari Formula Naga mengejutkan ilahi adalah yang sangat mistis? Tidak ada mantra menemonik, jalur meridian, atau pengalaman kultivasi apapun. Bagaimana seseorang bisa mengolahnya? Saat itu, leluhur keluarga Lingkami hanya berhasil menciptakan Formula Naga mengejutkan ilahi dengan menggabungkan berbagai formula kultivasi dari biara saulin, gunung udang, dan warisan terkenal lainnya. Sejak nenek moyang kita wafat, belum lagi tahap ke-13, tidak banyak yang bahkan bisa berkultivasi hingga tahap ke-10. Seorang murid cabang luar seperti kamu membobol tahap ke-10 sudah sangat langka dan yang terbaik yang tidak kamu pikirkan lagi. Li Sui tertawa kecil dan berkata dengan sikap acu-ta'acu, bagaimanapun, kamu sudah menjadi nomor salah satu pakar dunia jika kamu bisa mencapai tahap ke-12 dan kamu pasti akan bisa menang melawan keadilan itu. Mengapa kamu harus mengejar tahap ke-13 yang tidak ada itu? Lingtian menggelengkan kepalanya karena berselisih, bagaimana mungkin itu sama? Karena aku tahu ada tahap ke-13, bagaimana aku tidak bisa mengolahnya? Setelah merenung sejenak, Li Sui berkata, Biarkan aku menceritakannya kepada kamu. Hanya ada satu kata di tahap ke-13 kekosongan. Izinkan aku bertanya, bagaimana kamu mengolahnya? Manual bahkan tidak mengatakan apa yang dapat dianggap berhasil mengolahnya. Jika kamu masuk ke dalam penyimpangan kultivasi, siapa di dunia ini yang bisa menyelamatkan kamu dengan kibatin kamu dari tahap ke-12? Selain itu, masih terlalu dini untuk membicarakan hal itu. Bagaimanapun, mungkin tidak banyak harapan bagi kamu untuk mencapai tahap ke-12 dalam hidup kamu ini. He he, Lingtian bergumam pada dirinya sendiri saat dia menundukkan kepalanya, tahap ke-13. Tatapan tegas tiba-tiba bersinar dari matanya dan sudut bibirnya sedikit melengkung ke atas. Namun, Li Sui tidak melihatnya karena kepalanya diturunkan. Setelah beberapa saat, Lingtian mengangkat kepalanya dan berkata, apakah kamu masih ingat fakta bahwa keluarga mengirim aku ke biara Saolin? Li Sui segera tahu apa yang dimaksud Lingtian dan berseru, kamu punya resep untuk pelet saiklik besar. Lingtian menyeringai senang, bukan hanya resepnya. Aku telah berhasil menyusun sebuah kuali. Setiap pelet akan meningkatkan budidaya seseorang dalam 20 tahun. Ketika luka kamu lebih baik, aku akan melindungi kamu dan kamu dapat menghonsumsi pelet. Li Sui menghela nafas tertekan dan menggelengkan kepalanya, sayang sekali. Tidak heran kultivasi kamu meningkat begitu cepat. Namun, aku sudah tidak bisa menghonsumsi item itu. Lingtian kaget, Li Sui memaksakan senyum, ketika aku berusia 8 tahun, aku secara kebetulan menemukan buah ginseng ungu. Hais, aku sudah menghonsumsi sesuatu yang serupa, dan dengan asal ramuan yang mirip dengan pelet saiklik besar, tubuh aku tidak akan bisa menanggung konsumsi pelet. Sementara Lingtian diam, dia diam-diam menghela nafas. Sementara buah ginseng ungu memiliki efek ajaib, efeknya pasti tidak bisa dibandingkan dengan pelet saiklik besar. Karena itu, Li Sui telah melewatkan peluang besar untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, jika dia menempatkan dirinya di sepatu wanita itu, dia pasti akan menghonsumsi buah ginseng jika dia menemukannya ketika berusia 8 tahun. Hanya bisa dikatakan bahwa mereka masing-masing memiliki kekayaan sendiri. Selain itu, budidaya Li Sui saat ini jelas merupakan hasil dari menghonsumsi ginseng. Bagaimanapun, buah ginseng ungu masih merupakan ramuan yang sangat langka dan hanya sedikit lebih buruk daripada pelet saiklik besar. Li Sui kemudian tersenyum dan berkata, Namun, jika ada item legendaris itu, Lingtian menghela nafas dan berkata, Lebih baik kita tidak menaruh harapan kita pada item itu. Karena kamu telah menghonsumsi ramuan spiritual dan memiliki peningkatan besar dalam kultivasi kamu, pelet saiklik hebat ini adalah barang yang tidak berguna bagi kamu dan tidak perlu kamu memikirkannya. Li Sui menanggapi dengan, Memem, Saat dia mengikat simpul terakhir pada perban Lingtian, Semua selesai. Lingtian melihat tubuhnya sendiri dan hampir tertawa. Dengan perhatiannya terganggu oleh percakapannya dengan Li Sui, dia tidak pernah memperhatikan bahwa lukanya sudah sepenuhnya dibalut. Namun, cara itu dibalut terlalu. Lingtian tertawa pahit saat dia melihat Li Sui, Li Sui, Festival Perahunaga sudah berakhir dan kamu belum memiliki cukup pangsit. Saat Li Sui memindai penampilan Lingtian saat ini, dia tidak bisa menahan tawa karena kemiripan yang Ling-Ling miliki. Melihat ekspresi Lingtian yang tertekan, Li Sui tertawa kecil dan mencium pipi Lingtian ketika dia menghibur, Baiklah, baiklah, Bahkan jika aku belum punya cukup pangsit, Aku tidak akan menelan Lingbang sawan muda. Jadilah baik, Jangan marah. He he, Bright Jade City, Setelah Yu Mantang dan Yu Mantian mengucapkan selamat tinggal kepada saudara mereka, Mereka membawa seratus lebih pengikut dari gerbang barat. Sepanjang jalan, Yu Mantang jelas sangat bermasalah dan bahkan Yu Mantian yang biasanya kasar dan optimis pun terdiam dan tertekan. Kakak benar-benar telah banyak berubah baru-baru ini. Yu Mantang memandangi awan merah di cakrawala dan mendesah, Dia telah berubah ke titik aku tidak bisa lagi mengenalinya. Apakah dia masih kakak laki-laki kita, Yu Menlo? Hah? Yu Mantian bertanya dengan bingung, Kakak kedua, Omong kosong apa yang kamu ucapkan? Apakah kamu pikir kakak itu sebenarnya adalah orang lain yang menyamar? Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana bisa ada teknik pengubahan wajah yang menakjubkan di dunia? Sementara kakak laki-laki telah membuat banyak keputusan yang menjengkelkan baru-baru ini, Dia masih kakak laki-laki. Kamu, Kamu benar-benar tidak mengerti tentang segalanya. Aku jelas tidak berbicara tentang seseorang yang menyamar sebagai kakak Tetapi bagaimana dia menjadi terlalu ambisius dan tidak sabar baru-baru ini. Jika itu di masa lalu, Itu tidak akan menjadi masalah bagi aku. Tapi sekarang, Ini mungkin bukan hal yang baik untuk keluarga Yu kami. Yu Mantang memelototi Yu Mantian sambil berpikir dalam hati, Berbicara dengan orang ini tidak berbeda dengan seekor ayam yang berbicara dengan seekor bebek. Aku ingin tahu apakah aku akan menjadi gila karena marah dalam perjalanan ini. Ku rasa tidak begitu. Ketika orang itu bertambah tua, Emosinya menjadi jauh lebih baik. Dia jauh lebih baik terhadap kamu karena kamu berdua suka merencanakan melawan orang lain. Di masa lalu, Kamu berdua selalu berkencan melawan orang lain bersama-sama. Jika bukan karena bingian terlibat dalam putaran ini, Kamu mungkin akan berada di sisinya juga. Yu Mantian mengerutkan bibirnya dengan ketidakpuasan, Menuju aku, Aku pikir dia hanya tahu bagaimana cara mengalahkan aku. Namun, Ayah ini tidak dapat melawan. Siapa yang kamu panggil ayah ini? Kamu berani menyebut dirimu ayah ketika berbicara dengan saudara laki-lakimu yang kedua. Yu Mantang marah. Namun, Karena dia mengerti karakter saudara lelakinya yang ketiga dan tidak tahu bagaimana harus menegur Yu Mantian, Dia hanya bisa membiarkan segala sesuatunya merosot. Kaka ketiga, Kapan kamu akan mengubah cara kamu berbicara? Kaka lelaki telah memarahi kamu tentang hal itu berkali-kali dan kamu sekarang berani menyebut diri kamu ayah di depan aku. Apakah kamu percaya bahwa aku akan mengirim kamu kembali sekarang? Bukankah ayahmu sama dengan ayahku? Yu Mantian terkeke dengan ekspresi apa yang bisa kamu lakukan untukku. Tapi saat berikutnya, dia juga menghela nafas panjang. Orang ini juga tahu cara mendesah. Yu Mantang menatap kakak ketiganya dengan rasa ingin tahu. Sejak saudara ketiganya lahir, Yu Mantang hampir tidak pernah melihatnya mendesah sebelumnya. Apa yang terjadi pada saudara laki-lakinya yang ketiga hari ini? Bahkan orang kasar ini tahu bagaimana merasa tertekan. Melihat tatapan ragu kedua saudaranya, Yu Mantian mendesah kudanya untuk bergerak lebih cepat tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Dalam beberapa hari terakhir, Dia memikirkan enam saudara lelakinya di Sky Bearing. Hari-hari itu benar-benar luar biasa, Namun, Bisakah mereka menjadi pembunuh pavilion pertama? Permainan pedang mereka benar-benar dibuat untuk membunuh. Terutama Lingjian, Yang mampu membunuh seseorang tanpa mengedipkan matanya. Jika beberapa bocah nakal itu adalah pembunuh pavilion pertama, Apa yang harus kulakukan? Haruskah aku memberitahu kakak tentang hal itu? Jika aku memberitahunya, Kakak pasti akan membunuh mereka tanpa sepatah katapun. Dia lebih suka membunuh orang yang salah daripada mengambil risiko Membiarkan pelakunya pergi. Namun, Bagaimana jika mereka bukan dari pavilion pertama? Bukankah aku akan merugikan mereka? Bibit apa yang bagus? Tanpa mereka di sekitar, Siapa yang akan bertanding dengan aku di masa depan? Dengan demikian, Tuan Ketigayu merasa sangat bermasalah selama beberapa hari terakhir. Sementara salah satu alasan baginya untuk menjadi sukarelawan Untuk pergi ke keluarga Lei adalah untuk melindungi saudara laki-lakinya yang kedua, Itu juga merupakan cara baginya untuk melarikan diri dari rasa frustasinya. Paling tidak, Itu lebih baik daripada dia bertindak seperti pencuri dengan hati nurani yang bersalah. Berkenaan dengan masalah antara Ling dan keluarga Yu, Tuan Ketigayu merasa bahwa apakah dari perspektif moral atau alasan, Keluarganya adalah orang yang salah. Namun, Dia terjebak di tengah dan merasa sangat sedih tentang hal itu. Dia pasti tidak bisa menghadapi hati nuraninya jika dia membantu keluarganya sendiri Dan tidak mungkin baginya untuk membantu keluarga Ling. Jika dia memilih untuk tidak membantu salah satu pihak, Dia juga merasa sangat mengerikan. Karena itu, Ia memutuskan untuk melarikan diri dari segalanya untuk jangka waktu tertentu. Dengan seni bela diri kakak laki-laki, Selama dia tidak bertemu dengan pemilik medali pesanan bela diri itu, Dia pasti akan baik-baik saja. Dengan seni bela diri Ling Tian, Dia pasti akan bisa bertahan hidup. Biarkan saja mereka melakukan apa yang mereka mau. Tuan Ketigayu berpikir untuk dirinya sendiri. Jika Yu Menlo tahu pikiran saudara ketiganya, Dia pasti akan menyesal mengirim Yu Man Tian pergi pada saat yang kritis. Jika ada seseorang di dunia yang dapat membuat mundur penuh dari para elit pavilion pertama, Itu pasti Tuan Ketigayu. Selanjutnya, Tuan Ketigayu juga satu-satunya orang yang bisa mengekspos hubungan Yang dimiliki Ling Tian dengan pavilion pertama. Apakah ini yang disebut? Seribu pertimbangan oleh orang bodoh pasti akan mencapai titik di suatu tempat. Ketika keluarga Lei ingin memasuki bintang langit saat itu, Mereka dihentikan oleh keluarga Yu kami. Kepala keluarga Lei, Lei Zen Tian secara pribadi datang untuk menegosiasikan masalah ini Dengan kakak laki-laki tetapi kamu dan aku tidak hadir. Setelah itu, Keluarga Lei mundur karena suatu alasan Dan tidak pernah menyebutkan masalah memasuki bintang langit lagi. Namun, Kekuatan keluarga Lei sudah tidak bisa diremehkan saat itu Dan setelah berkembang selama beberapa tahun terakhir, Siapa yang tahu seberapa berkembang mereka sekarang? Selanjutnya, Mereka memiliki hubungan dekat dengan Kekaisaran Dewa Bulan Dan dapat dikatakan sebagai entitas tunggal. Bagi kami untuk mengundang entry mereka saat ini Dan berada di sisi pasif, Aku benar-benar tidak tahu apakah ini adalah berkah atau kemalangan. Siapa yang peduli tentang itu? Dengan perhatiannya yang berubah, Yu Mantian kembali ke dirinya sendiri yang kasar, Jika mereka berani bertindak tidak terkendali, Kita hanya perlu memukul mereka kembali lagi. Idiot! Keluarga Yu kami memblokir mereka dari memasuki saat itu Dan telah kehilangan banyak wajah dengan mengundang mereka sekarang. Pada saat itu, Apakah kamu mengharapkan kami mengejar mereka lagi? Yu Mantang merasakan darahnya mendidih. Lebih jauh, Situasi saat ini sangat aneh. Dengan begitu banyak hal yang terjadi di keluarga kami saat ini, Mengapa kakak ingin mengirim kami berdua keluar? Jika itu hanya untuk masalah ini, Aku tidak akan percaya itu pasti. Yu Mantian memegang kendali dengan satu tangan saat kepalanya terkulai mengantuk. Aku pikir pengaturan kakak harus menghindari kita, Jadi dia bisa berurusan dengan Ling Tian tanpa halangan. Yu Mantang menghela nafas panjang dengan alisnya berkerut, Kita hanya bisa berharap agar anak itu memiliki nasib baik Dan berurusan dengan masalahnya sendiri. Bahkan jika kita tetap di belakang, Kita tidak akan dapat mengubah apapun dan akan terjebak dalam dilema. Indakan kakak laki-laki juga bisa dianggap baik. Setelah tertawa kecil, Dia memandang ke arah Yu Mantian. Raungan nyaring terdengar. Yu Mantian! Kamu beseter! Ayah ini berbicara kepada kamu, Dan kamu berani tertidur. Ah! Siapa yang memukul ayah ini? Ah! Di tengah-tengah goan Yu Mantian, Dua kuda melaju dengan tiba-tiba dan raungan nyaring bisa terdengar, Kamu bocah kecil sebaiknya tidak melarikan diri. Saat aku menyusulmu, Aku akan mengalahkanmu sampai mati. Kau sangat sial! Pada posisi yang tidak terlalu jauh, Seorang pria dan wanita bersembunyi di semak-semak, Menyaksikan pasukan secara bertahap meninggalkan pemandangan mereka. Laki-laki berpakaian putih itu kemudian bergumam, Aneh, Dengan badai mengaduk di keluarga Yu, Mengapa Yu Man Lou mengirim kedua saudara laki-lakinya keluar? Jika dia takut Yu Mantian akan merusak urusannya, Itu masih akan menjadi penjelasan yang bisa diterima. Namun, Yu Mantang adalah individu yang bijaksana dan dapat dianggap sebagai salah satu dari sedikit ahli strategi di benua ini. Mengapa Yu Man Lou mengirimnya keluar pada saat seperti itu dan semakin menipiskan kekuatan keluarga Yu-nya? Mungkinkah Yu Man Lou punya sesuatu yang bisa diandalkan? Mungkinkah dia memiliki kartu truf lainnya? Di sisinya, Wanita berpakaian biru itu menyentakkan bibirnya, Kenapa repot-repot memikirkannya? Kamu hanya perlu masuk dan bertanya. Lagi pula, Ini bisa dianggap sesuatu yang baik untukmu, Kan? Pria berpakaian putih itu menganggup dan senyum muncul di bibirnya. Li Sui, Kita akan memasuki Bright Jade City dan kita pasti tidak bisa masuk dengan penampilan asli kita. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu ingin berpakaian sebagai pelayan atau asisten belajar aku? Mengapa kedua karakterku memilih pelayanmu? Li Sui mendengus, Apakah kau tidak terlalu pintar dalam memanfaatkanku? Aku tidak akan memilih salah satunya. Lalu bagaimana kamu ingin masuk? Pria berpakaian putih itu secara alami lingtian. Dengan kecepatan mereka, Setelah istirahat malam, Mereka dipenuhi dengan energi, Dan lingtian akhirnya merapikan meridiannya sampai ke tahap ke sembilan Dengan formula naga-shocking naga yang benar. Bagaimana aku ingin masuk? Li Sui berpikir sejenak sebelum terkikik, Kenapa kamu tidak berpakaian seperti pelayanku? Dengan penampilan kamu yang elegan dan kulit yang putih, Aku pasti akan merasa kasihan pada kamu. Jika tidak, Kita bisa berpakaian sebagai pasangan suami istri dan menyelinap ke kota. Bukankah penyamaran kita akan lebih sempurna? Pasti bukan ide yang lebih baik dari keduanya. Kamu dapat memilih salah satu dari mereka. Batuk-batuk-batuk, Ling Tian mulai batuk tanpa henti. Pondok itu sepi. Ling Jian yang berpakaian hitam Memegang selembar kertas kecil di tangannya dan tersenyum pahit. Las Chen benar-benar mengenal aku dengan baik. Dia tahu apa yang paling aku takuti. Namun, Bahkan jika ini masalahnya, Aku akan. Ling Feng dan Ling Yun berkumpul lebih dekat Untuk melihat catatan itu dan setelah membacanya, Ling Feng membujuh, Saudara Jian, Aku tahu apa rencana kamu, Tetapi aku pikir kamu harus memikirkannya dengan seksama. Keluarga Yu tidak dapat dibandingkan dengan interior istana kekaisaran, Dan bahkan keamanan Beyond Heaven mungkin tidak dapat dibandingkan dengan keluarga Yu. Karena Saudari Chen memberimu kondisi seperti itu, Dia jelas tidak ingin kamu mengambil risiko. Jika kamu bersikeras untuk pergi, Aku takut. Tidak, Itu adalah kebalikannya. Ling Jian menggelengkan kepalanya dengan percaya diri, Jika dia tidak ingin aku pergi, Pesan di tanganku akan menjadi balasanku yang cepat. Chen juga tidak bisa mengambil keputusan saat ini. Dia tidak ingin sesuatu terjadi pada aku, Tetapi tidak mau melepaskan kesempatan yang baik. Jadi, Dia akan memberiku kondisi seperti itu. Di satu sisi, Dia memberi aku persetujuan tetapi di sisi lain, Memberi aku tekanan dan meminta aku untuk berhati-hati. Tatapan Ling Jian kemudian menyapu Ling Feng dan dia berkata sambil tersenyum, Kalian semua juga bisa tahu tapi sengaja salah mengertikan maknanya, kan? Selain itu, Banyak hal telah berkembang ke tahap kritis. Jika kita tidak bisa menentukan pada saat seperti itu, Kita hanya akan menderita di masa depan. Keluarga Yu terus-menerus mengungkapkan sumber kekuatan yang tidak diketahui Dan tidak ada yang tahu berapa banyak lagi kekuatan yang mereka sembunyikan. Meskipun itu tidak masalah sekarang, Pertempuran pasti akan dimulai ketika bangsawan muda kembali. Pada saat itu, Kita akan ditempatkan di sisinya dan tidak akan lagi peduli tentang hal-hal ini. Namun, Kekuatan tersembunyi dari keluarga Yu ini akan menjadi kekuatan destruktif Terhadap keluarga Ling kami dan pasti akan menjadi kartu liar. Kami tidak mampu menanggung kerugian seperti itu. Ling Jian berkata dengan ekspresi serius, Bangsawan muda selalu mengatakan bahwa kita harus melihat semuanya Dengan sepasang mata strategis dan melihat ke arah tujuan akhir kita. Setiap langkah yang kita ambil adalah untuk kemenangan terakhir kita. Kekuatan tersembunyi dari keluarga Yu pasti akan menjadi penghalang bagi rencana kami, Dan kami tidak akan bisa tidur nyenyak jika kami tidak menyelesaikan ini. Selain itu, Ye Bai Fei dapat mundur sepenuhnya setelah mencoba membunuh Yu Men Lo, Dan seni bela diri aku yang sekarang jauh lebih unggul daripada Ye Bai Fei. Tidak ada yang akan terjadi pada aku. Bahkan keluarga Yu yang berusia ribuan tahun mungkin tidak bisa mencegahku pergi. Jika itu masalahnya, Saudara Jian harus berhati-hati. Adik laki-laki ini tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Mengetahui bahwa tidak mungkin baginya untuk membujuk Ling Jian, Ling Feng menghela nafas dan pergi. Jadi bagaimana jika itu adalah keluarga Yu? Bahkan jika aku harus memasuki sarang naga atau sarang harimau, Akankah aku, Ling Jian, terperangkap? Ling Jian tersenyum dingin, jika aku tidak pergi, apakah aku berharap bangsawan muda mengambil tindakan secara pribadi? Apakah bangsawan muda memberi makan kita tanpa imbalan? Pada malam hari, kami berenam akan menjadi pengawasmu, dan kita harus menyelidiki sepenuhnya keluarga Yu. Kami tidak perlu memberi tahu saudari Chen. Ling Yun memproklamirkan. Saat Ling Yun mengatakan itu, lima lainnya bertepi dengan niat pertempuran saat mereka melihat Ling Jian. Jelas tidak, Ling Jian menolak, Las Chen telah mengatakan dengan jelas bahwa tidak ada dari kalian yang harus pergi. Apakah kamu semua akan menentang perintahnya? Apakah kamu tahu mengapa dia akan memberikan perintah seperti itu? Tatapan dingin Ling Jian menyapu mereka berenam, itu karena kalian semua masih tidak dapat membantu aku. Bahkan jika keluarga Yu tidak bisa mencegahku pergi, keluarga Yu mungkin bisa menjaga kalian semua. Kamu harus ingat, ketika Ning Rat Muda tidak ada, kata-kata Las Chen setara dengan kata-kata Ning Rat Muda. Aku tidak ingin mendengar ada di antara kamu yang menentang perintahnya. Aku tidak ingin hal seperti itu terjadi lagi. Kenam dari mereka menundukkan kepala karena rasa bersalah. Terutama Ling Yun, yang wajahnya berubah pucat dan pakaiannya basah oleh keringat. Berbicara tentang meletakkan serangan dan pembunuhan, kalian semua tidak diragukan lagi adalah ahli terkemuka. Di bidang pembunuhan, bangsawan muda secara pribadi membimbing kalian semua, dan kalian semua jelas jauh lebih unggul dari para pembunuh di benua itu. Jika kalian berenam ingin menangkap Yu Man Lou, tidak mungkin untuk membunuhnya. Ling Jian berkata dengan dingin, namun, ketika kita berbicara tentang pertempuran di muka, kalian berenam masih sangat kurang. Ini akan menjadi prestasi jika kalian berenam bahkan bisa mengalahkan Yu Man Tian. Ada terlalu banyak individu yang mampu di dunia, dan setelah kami kembali ke courtyard, kalian semua akan menerima pelatihan khusus. Mereka berenam menundukkan kepala dan tidak berani mengatakan apa-apa. Ling Jian kemudian berbalik dan berkata dengan suara rendah, Aku akan memasuki keluarga Yu di tengah malam ini. Jika aku tidak kembali dalam dua jam, kamu semua harus segera pergi dan kembali ke Sky Barring. Kamu tidak boleh menunda sesaatpun. Tidak perlu repot dengan hidup atau mati aku. Saudara Jian, mereka berenam mengangkat kepala dengan mata memerah. Pikiranku sudah diatur, tidak perlu kata-kata. Ling Jian berteriak, Apakah kalian semua mendengar apa yang aku katakan? Apakah kalian semua akan menentang perintah lagi? Kenam mata mereka memerah dan tertuju pada Ling Jian tetapi tidak satupun dari mereka mengatakan sepatah katapun. Ling Jian berkata dengan dingin, Jika aku tidak kembali, ini akan menjadi pesanan terakhir aku. Apakah kalian semua akan menentangnya? Ling Feng maju selangkah dan berkata dengan suara serak, Tenang Saudara Jian, kami saudara pasti akan mematuhi perintahmu. Saudara Jian diberkati oleh surga dan pasti akan kembali dengan kemenangan. Diberkati oleh surga, Ling Jian berkata dengan senyum aneh, Sejak aku berusia sembilan tahun, tanganku berlumuran darah, aku menjadi kepala pavilion-pavilion pertama dan memegang kehidupan orang lain di tangan aku selama enam tahun penuh. Dalam enam tahun terakhir, lebih dari seribu orang telah mati di bawah pedangku. Bangsawan muda pernah berkata, membunuh satu adalah kejahatan, membunuh sepuluh ribu adalah pahlawan dan membunuh satu juta menjadikan seseorang pahlawan di antara para pahlawan. Aku telah menjalani hidup aku sesuai dengan kode itu dan aku tidak menyesal. Ling Jian mengeluarkan tawa gila dan sosok hitamnya menghilang dari pondok meninggalkan satu kalimat di belakang, jika ada di antara kamu yang berani mengikutiku diam-diam, aku akan membunuhmu secara pribadi. Aku tidak akan mengizinkan bawahan aku untuk menentang perintah aku. Saat langit akan berubah menjadi gelap, seorang pria dan wanita berjalan ke Bright Jade City. Usia mereka tidak terlalu tua tetapi setelah diperiksa dengan cermat, mereka tampak sangat dewasa seolah-olah mereka telah melalui banyak kesulitan. Terutama pemuda itu, warna kulitnya sangat gelap seolah-olah itu adalah sepotong arang. Di atas semua itu, penampilannya adalah pemandangan yang terlalu jelek untuk disaksikan, dengan sepasang mata segitiga dan rambutnya yang berantakan terkulai menutupi setengah wajahnya. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, satu-satunya hal yang sedikit lebih menyenangkan tentang pemuda ini mungkin adalah sosoknya. Sosok wanita itu tidak terlalu buruk. Jika seseorang memandangnya dari belakang, dia pasti akan memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan. Tetapi jika seseorang memandangnya dari depan, dia mungkin akan perlu membela diri. Terlepas dari warna kulitnya yang kecoklatan, wajahnya kekuning-kuningan dan kurus seolah-olah dia telah dilarang makan selama beberapa tahun. Selanjutnya, wajahnya ditutupi dengan jerawat dengan nanah mengalir keluar dari beberapa dari mereka. Laki-laki dan perempuan itu mengenakan pakaian kasar yang sudah dicuci berulang kali sampai memutih. Di beberapa tempat, bahkan ada tambalan kain yang dijahit untuk memperbaiki pakaian mereka. Sepasang orang miskin bangkrut, sepasang orang miskin bangkrut tanpa sepeserpun. Para penjaga di gerbang kota bahkan tidak bisa repot-repot menanyai mereka saat mereka menyeringai dan dengan cepat melambaikan tangan mereka. Jangan sampai kedua individu tersebut tinggal di gerbang kota terlalu lama dan mengolesi mereka dengan nasib buruk. Mereka bahkan tidak berminat untuk mencari dua orang ini dan mendapatkan suap. Lagipula, mungkinkah sepasang orang miskin seperti mereka berdua bisa menghasilkan sesuatu yang bernilai. Di samping, beberapa karakter berpakaian ungu mengamati mereka berdua dengan hati-hati. Sementara karakter berpakaian ungu tidak menemukan sesuatu yang salah tentang mereka, mereka samar-samar bisa merasakan ada sesuatu yang salah. Mereka bisa merasakan bahaya yang kuat, mungkinkah mereka musuh? Pria dan wanita itu berjalan ke kota di bawah tatapan semua orang saat mereka mengobrol dengan riang. Kaka, kota ini sangat besar. Itu begitu indah. Ada begitu banyak orang. Betul sekali. Ini adalah pertama kalinya kamu di kota, dan semuanya secara alami sangat segar untuk kamu. Kakakmu adalah seseorang yang telah melihat dunia sebelumnya dan kota seperti ini bisa dianggap tidak terlalu buruk. Gadis kecil, kamu harus berkinerja baik ketika kita melihat Paman nanti. Mungkin Paman bisa menemukan keluarga yang baik untuk kamu nikahi. Seperti keluarga Yu yang dibicarakan semua orang, pastinya itu bukan pilihan yang buruk, kamu harus mempertimbangkannya. NNN, itu benar, itu benar. Kakak laki-laki, jika aku bisa menjadi rindu muda keluarga Yu, aku pasti akan memastikan bahwa kamu dapat memiliki semangkuk bubur segar setiap hari. He he, itu akan menjadi keberuntunganku jika itu masalahnya. Saudariku tersayang, kamu harus ingat bahwa aku menginginkan dua mangkuk bubur pada waktu itu. Kita juga bisa mengudara dengan marah bahwa ergo, aku bisa mengandalkan kekayaan adik perempuan aku untuk membuat semua saudara lelaki aku jijik. Koma, ceh, keduanya menjadi gila karena miskin. Mereka benar-benar tahu cara bermimpi, berpikir untuk menjadi rindu muda keluarga Yu. Dengan penampilannya, bahkan jika seseorang membayar aku untuk membawanya sebagai pelayan, aku tidak ingin membawanya masuk. Para penjaga gerbang kota mulai mengutup dengan jijik. Kesalahan, pasti salah persepsi, bagaimana mereka berdua bisa memberiku perasaan berbahaya. Tampaknya kita terlalu khawatir berkat Lingtian yang sangat tolol itu. Kenapa dia belum mati? Di samping, keraguan pada beberapa ahli keluarga Yu juga menghilang saat mereka memusatkan perhatian mereka pada yang lain memasuki kota. Dengan sangat cepat, sepasang saudara kandung yang miskin dilupakan. Ada terlalu banyak orang di dunia yang memiliki mimpi yang tidak realistis dan tidak perlu membuat keributan besar darinya. Keluarga Yu memang memperketat keamanan. Syukurlah kami mengubah penampilan kami dengan cermat, kalau tidak, kami mungkin tidak bisa memasuki kota. Adik perempuan malang itu menjulurkan lidahnya dan berkata dengan nakal. Sejak kapan bangsawan muda ini melakukan kesalahan? Mata segitiga saudara berkata dengan bangga, selanjutnya, kami baru saja membunuh enam belas pembunuh di dekat Bright Jade City dan bahkan dengan sengaja mengirim orang kembali untuk menyebarkan berita. Jika Yu Menlo tidak menempatkan penjaganya, bukankah dia akan kurang memikirkanmu? Kamu, menjengkelkan, adik perempuan itu menginjak kakinya dan ingin menjepit kakaknya di pinggang, namun, bukankah pakaianmu sedikit terlalu berlebihan? Jelek sekali, tidak masalah jika kamu ingin menonjolkan diri seperti badut. Kenapa kamu harus memaksaku untuk melakukannya juga? Baiklah, baiklah, kamu masih berani menyalahkanku. Sungguh tidak masuk akal, penampilan aku adalah semua hasil dari makeover kamu, dan kamu berani mengatakan bahwa aku jelek. Terlebih lagi, sejak kapan aku memaksamu untuk menyamar seperti itu? Kamu sendiri yang jelas-jelas melakukan makeover. Kakak laki-laki itu berkata dengan tak berdaya, aku tidak bersalah. Huff, siapa yang memintamu untuk memaksaku menjadi adikmu? Dengan saudara lelaki yang tampak mengerikan sepertimu, bagaimana mungkin aku sebagai saudari menjadi lebih baik? Berani-beraninya kamu mengatakan bahwa kamu tidak memaksaku. Wanita muda itu menendang kerikil dengan marah. Pilihan apa yang kamu punya? Kamu tidak setuju ketika aku memintamu untuk menjadi pembantuku. Kakak lelaki itu mengayunkan tangannya dengan wajah tak berdaya. Melihat saudari itu siap untuk mundur sekali lagi, dia segera menenangkannya, baiklah, baiklah. Kami hanya masuk dengan banyak kesulitan, mari kita cari penginapan untuk menginap. Aku sudah berlatih sendiri beberapa hari terakhir dan akhirnya kembali berhubungan dengan masyarakat. Malam ini, aku pasti akan tidur nyenyak. Tulang-tulang aku yang malang sudah kaku lelah. Suara tawa puci keluar dari mulut saudari itu ketika dia menjawab, kalau begitu, temukan saja penginapan acak yang akan membawa kami masuk dan memungkinkan kamu, lelaki tua ini, untuk beristirahat dengan baik. Saat seseorang bertambah usia, gerakan mereka tidak lagi gesit. Poin ini, kamu tidak perlu menjelaskan, aku mengerti sepenuhnya. Ayo pergi, jangan terburu-buru, mari kita berjalan di depan sedikit lebih lama. Tidak jauh lagi di depan akan menjadi tempat tinggal keluarga Yu. Kita harus tetap lebih dekat dengan keluarga Yu, lagi pula, kita dianggap kerabat, bukan? Seperti ini, akan ada lebih banyak rasa aman. Apakah rasa aman ini hanya diperoleh setelah kamu memusnahkan seluruh keluarga? Saudari itu mengambil kulit air dari pinggangnya dengan cara yang berlebihan, dan menenggak air dengan cara yang sangat tidak ramah ketika dia terus berjalan di jalan. Omong kosong, orang tua ini adalah tipe yang akan menyapu lantai dengan hati-hati karena takut akan membahayakan kehidupan semut dan akan menutupi lampu karena takut membakar ngengat. Menyimpan denyut kehidupan membangun pagoda berlantai tujuh. Amitabha, sang saudara lelaki memasang ekspresi jinak saat dia meletakkan kedua telapak tangannya untuk saling berhadapan. Namun, matanya yang bulat dan berbentuk segitiga benar-benar merusak gambar ini, membuatnya terlihat menjijikan. Uh, wajah saudara itu segera disiram air dan hanya bisa menggunakan lengan bajunya dengan marah untuk menyekanya. Batuk-batuk-batuk, saudara itu tersedak begitu keras di atas airnya sehingga dia terus batuk, hampir tidak dapat bernafas. Mari kita ambil yang ini. Ketika mereka berdua mengangkat kepala, mereka disambut dengan kata-kata welcome home tavern di papan nama. Kedua bersaudara itu berbagi pandangan dan tawa, sebelum berjalan bersama. Hanya satu jalan jauhnya adalah keluarga aristokrat nomor satu yang luas dan luas di Heavenly Star, yang pavilion dan danau tampak seolah-olah mereka berasal dari sebuah lukisan, keluarga Yu. Pada saat ini, lentera-lentera baru saja dinyalakan, dan setiap rumah tangga memiliki cahaya yang berkelap-kelip dari jendela mereka, memberikan kesan perasaan melamun dan ilusi kepada Bright Jade City. Saat malam semakin dalam, Lingjian duduk sendirian di kamarnya, peta yang sangat teliti dan terperinci ditempatkan di depannya. Meskipun wajahnya tetap datar, matanya menyala dengan cahaya terang. Ini adalah semacam tampilan yang akan dimiliki oleh seorang beriman yang gila ketika dia mengorbankan dirinya untuk alasan yang adil, dan pandangannya bergeser di sekitar peta, memperhatikan setiap detail kecil. Ruang tamu, ruang tamu, taman, halaman belakang, awla bela diri diikuti oleh Marsial Pointer Pavilion, Moon Picking Star Picking Tower, Courtyard Elder, Pavilion Unreturnable, Pavilion Jejak, Pavilion Surga Bertabrakan, Menara Penguasa, dan Pavilion Jiwa Berkilau Ilusi. Bahkan berbagai pavilion diok tidak terhindar, dengan jelas dinyatakan pada peta. Selain itu, berbagai tempat tinggal, bersama dengan halaman tiga saudara keluarga Yu, serta struktur konstruksi mereka, terlihat jelas dalam pandangan sekilas. Cahaya dingin di mata Lingjian menyala saat dia duduk dalam pemikiran yang mendalam. Dia bisa melepaskan segala perencanaan untuk ruang tamu dan ruang tamu, tetapi dia mendengar bahwa Yu Menlo biasanya berurusan dengan urusan resminya di kantor pribadinya, menara panjat tebing bulan pendakian, dan hal-hal penting dan rahasia di Marsial Pointer Pavilion. Kedua tempat ini jelas ada dalam daftar tujuan Lingjian. Adapun pavilion sisanya, tidak ada yang tahu untuk apa mereka. Bahkan untuk mereka yang berada di dalam keluarga Yu, pengetahuan mereka terbatas, dan hanya tiga saudara keluarga Yu yang bisa berhubungan dengan inti batin. Namun, bahkan Yu Mantian yang agak redup tidak terlalu jelas tentang detailnya, sehingga orang dapat melihat betapa ketat dijaga itu. Pavilion Penatua jelas dari namanya bahwa itu adalah tempat untuk para penatua keluarga Yu. Tempat semacam ini bukanlah tempat yang bisa kamu hubungi dengan mudah. Lebih baik meninggalkannya sendiri. Bagaimana dengan yang lainnya? Lingjian jelas bahwa sementara dia tidak mengerti penggunaannya, setiap pavilion pasti mengandung sesuatu yang keluarga Yu anggap penting. Karena mereka berada di area yang sama, dapat disimpulkan bahwa level mereka sama. Saat dia mengerti salah satu dari mereka, dia secara alami akan memahami tujuan kasar bagi mereka semua. Namun, jarak horizontal antara pavilion-pavilion ini sedikit lebih lebar, serta lebih berjarak satu sama lain. Berdasarkan tanda dua jam yang diberikan Ling Chen padanya, Lingjian hanya bisa tertawa pahit. Bukankah dia terlalu memikirkan aku? Bahkan jika tidak ada hambatan, untuk menyelesaikan penjelajahan semuanya dalam waktu dua jam bukanlah sesuatu yang bisa aku lakukan. Kediaman keluarga Yu mencakup lebih dari seratus ribu meter persegi, dan bahkan jika seseorang menggunakan kereta untuk melacak keliling, mereka masih perlu sepanjang sore. Biarkan aku mulai dari daerah tetangga dulu. Lingjian membuat pilihannya. Keluarga Yu telah membuatnya berantakan-berantakan enam tahun lalu. Kali ini, apakah masih mereka yang menang, atau pembunuh nomor satu di bawah langit sekarang? Di mata Lingjian, api yang kuat menyala. Di luar, di jalan-jalan sepi, dentuman gong terdengar, diikuti oleh suara lemah dan serak berteriak dengan sekuat tenaga, angin kuat dan kelembaban rendah, hati-hati dengan lilin dan lampu, suara berlarut-larut diikuti oleh yang lain dua gong, terulang saat melewati kejauhan. Dua belas pagi, Lingjian perlahan menghela nafas, sebelum diam-diam berdiri dari tempatnya. Dia mengulurkan tangannya, merasakan pedang di pinggangnya, sebelum mengeluarkan senyum percaya diri dan kejam saat dia mengenakan topeng hitam, sebelum mendorong pintu dan keluar. Berdiri di depan pintu, Lingjian ragu-ragu sejenak, seolah-olah dia ingin pergi dan melihat saudara-saudaranya untuk terakhir kalinya. Lagipula, jika dia ceroboh dalam misi ini, dia akan meninggalkan dunia manusia ini selamanya. Keluarga Yu mungkin bukan sarang harimau atau sarang naga, tapi itu jauh lebih berbahaya jika dibandingkan dengan mereka. Pada akhirnya, dia menghela nafas, memilih untuk tidak pergi. Jika dia pergi, bukankah itu berarti dia tidak percaya diri? Dia pasti akan kembali. Bangsawan mudanya tidak bisa melakukannya tanpa dia, Lingjian. Langit mendung malam ini, tanpa cahaya dari bintang-bintang atau bulan. Itu adalah waktu terbaik untuk operasi malam. Angin sepoi-sepoi bertiup, seperti belayan seorang kekasih. Jubah hitamnya mengepul keluar dari belakangnya saat Lingjian meluncur seperti kelelawar menuju atap dengan sedikit suara. Tubuhnya yang ramping menyatu ke dalam kegelapan, dan hanya sepasang mata dingin yang bisa dilihat, bersinar seperti bintang-bintang saat dengan acuh tak acuh mengambil pemandangan halaman kecil, seolah-olah dia memiliki perasaan yang tersisa. Lingjian akhirnya pergi, bergegas ke langit. Sosok urusnya melintas sekali di langit, lalu menghilang. Setelah dia pergi, pintu di dua kamar lainnya terbuka, dan enam pemuda berjalan keluar dalam satu file. Kenam dari mereka adalah berdarah dingin, pembunuh tak berperasaan, tetapi saat ini, mereka semua berlinang air mata tanpa kecuali, dengan ekspresi kompleks di wajah mereka. Melihat kediaman asli tempat Lingjian dulu tinggal, mereka semua memiliki mata penuh emosi, datang dari rasa hormat jauh di dalam hati mereka. Seolah-olah sosok lurus-lurus dari Lingjian itu masih ada. Saudara Jian, kamu harus kembali hidup-hidup. Saudara-saudara ini sedang menunggumu. Yumen Lou memiliki wajah setenang danau dalam, dengan sedikit ekspresi. Jari-jarinya mengetuk meja, mengeluarkan suara ketukan yang jelas, perlahan dan dengan ritme. Di belakangnya berdiri dua lelaki berjubah hitam, dan di bawah cahaya yang menerpa mereka, bayang-bayang mereka tampak berbaur menjadi nihiliti. Mereka sepertinya berada tepat di depan semua orang, tetapi pada saat yang sama mereka seolah-olah mereka tidak ada. Perasaan semacam ini mengejutkan dan sangat aneh. Di depannya adalah seorang pria kekar berlutut di lantai, dahinya meneteskan keringat, sudah membentuk genangan air di bawahnya. Enam belas ahli kelas satu pavilion pembantaian darah semuanya dimusnahkan. Tanpa satu pun dibiarkan hidup. Mereka bahkan tidak bisa memberikan kerusakan pada Lingtian. Alis Yumen Lou mengerut pelan ketika dia bergumam, seolah-olah berbisik pada dirinya sendiri, tetapi juga seolah-olah dia mengajukan pertanyaan. Pria kekar itu telah kehilangan dirinya sendiri dan tidak tahu apakah ia harus menjawab atau tidak, dan dengan demikian terpaksa bersujud di lantai. Selain Lingtian, gadis muda misterius lainnya muncul. Dengan kekuatan ekstrim, membunuh enam ahli hanya sendirian, dan tidak terluka. Dan usianya bisa lebih muda dari Lingtian. Yumen Lou berpikir, serangannya penuh es dan embun beku. Seolah-olah menceburkan diri ke dalam titik balik matahari musim dingin. Seperti seni bela diri berbasis yin yang aneh, untuk keluarga apa kelompok seni ini. Ketika dia berbicara, dia mengerutkan kening lagi, tenggelam dalam pikiran. Melaporkan kepada kepala keluarga, di zaman ini, tidak ada keluarga yang memiliki keterampilan bela diri berbasis yin yang murni. Di belakang Yumen Lou, seorang pria berjubah hitam akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Secara komprehensif, dalam milenium terakhir, tidak ada catatan keterampilan seperti itu terlihat, dan bahkan sekte nomor satu yang diproklamirkan sendiri, Beyond Heavens, tidak memiliki keterampilan seperti itu. Apakah kamu yakin? Yumen Lou berdiri perlahan, membalikkan kepalanya untuk bertanya. Sinar dingin muncul di matanya. Pasti, apakah ini akurat? Pastinya. Lalu kamu mengatakan bahwa mereka berbohong, tetapi bagaimana kamu menjelaskan tubuh-tubuh ini? Apakah itu disebabkan oleh sampah yang tidak berguna ini menyabotase situasi? Atau apakah kamu mengatakan, bahwa mereka benar-benar berani berbohong kepada aku? Wajah Yumen Lou semakin serius. Yang kamu sebutkan itu tidak mungkin, dan bawahan ini juga tidak curiga dengan kata-kata mereka. Hanya saja selama milenium terakhir, benar-benar bahkan tidak ada penampakan keterampilan seperti itu. Terutama bagi seseorang di usia Lingtian, untuk memiliki gadis enam belas atau tujuh belas tahun yang dapat menggunakan keterampilan bela diri yang kuat, ini berarti bahwa dia bisa menjadi seseorang yang secara ajaib melampaui Lingtian dalam kekuatan. Pria berjubah hitam jawab serius. Itu memang bisa menjadi keajaiban. Yumen Lou mulai di mondar-mandir, dan sementara wajahnya tetap tenang, hatinya berantakan. Bagaimana karakter ekstrim seperti itu muncul di samping Lingtian? Itu bahkan mirip dengan keterampilan bela diri Lingtian, licik dan aneh, terlepas dari semua berbagai keterampilan bela diri yang dia sendiri kenal. Mungkinkah di dunia ini, masih ada kekuatan tersembunyi? Atau apakah itu semacam formula kuno yang telah lama hilang, yang ditinggalkan oleh para leluhur dari ribuan tahun yang lalu? Selain ini, tidak ada alasan lain yang bisa menjelaskan masalah ini. Karena Lingtian memiliki kemampuan untuk memusnahkan semua ahli kelas satu, dan tidak menderita cedera apapun, lalu bagaimana kalian kembali? Mungkinkah kamu semua lebih kuat dari para ahli kelas satu itu, dan dapat melarikan diri dari malaikat maut itu tanpa cedera? Yumen Lou berbicara dengan dingin. Mereka paling takut padanya menanyakan pertanyaan ini, tetapi yang tak terhindarkan akhirnya terjadi. Dengan keringat membasahi wajahnya, orang tersebut menjawab dengan suara bergetar, aku tidak berani menyembunyikannya dari kepala keluarga, tetapi pada saat itu, keterampilan bawahan ini terlalu kurang dan aku tidak bisa ikut bertempur sama sekali. Lingtian itu, setelah dia membunuh orang-orang itu, dia benar-benar membiarkan kami pergi dan memberi tahu, menyuruh kami untuk menyampaikan pesan kepada kamu, kepala keluarga. Pesan apa? Empat rambut